Dibunuh dalam sekejap. Oh, energi yang kuat terlihat menutupi tinju Jiang Chen. Energi yuan-nya tajam seperti pisau, memotong udara dan menghasilkan suara keras. Kekuatan ganas menyebabkan kejutan yang mengerikan, bentrok langsung dengan jari kuning surgawi Li Chang Hao. Apa, dia hanya menggunakan tinjunya pada jari kuning surgawi? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Yan yang berkata dengan ekspresi terkejut. Jiang Chen ini terlalu sombong. Meskipun dia memiliki sedikit keuntungan sebelum ini, jari kuning surgawi adalah keterampilan bertempur, kekuatannya terlalu kuat. Sekarang dia hanya menggunakan tinjunya untuk melawannya. Saya yakin dia akan menderita. Saya kira dia tidak akan bisa memblokir serangan itu. Jari kuning surgawi keluarga Li adalah keterampilan tempur mortal peringkat rendah, tetapi Li Chang Hao telah melatihnya dengan sempurna. Kekuatannya sungguh luar biasa. Semua orang yang menonton terkejut. Tidak ada yang berani berpikir bahwa Jiang Chen akan mampu memenangkan ini hanya dengan menggunakan tinjunya untuk berbenturan dengan jari Heavenly Yellow Wear. Haha, Jiang Chen, kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Beraninya kau hanya menggunakan kepalan tanganmu pada jari kuning surgawiku. Anda baru saja mendekati kematian. Berdiri berlawanan dengan Jiang Chen, Li Chang Hao tertawa keras, dan dia memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Namun, ekspresi mengejek di wajahnya menghilang, dan itu digantikan oleh ekspresi tidak percaya di detik berikutnya. Jiang Chen telah menunjukkan kepadanya contoh tentang apa artinya menggoda seseorang. Gemuruh. Bentrokan besar terdengar dan didengar oleh semua orang. Mereka semua memasang ekspresi kaget. Tinju Jiang Chen bentrok dengan jari kuning surgawi yang besar, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Namun sayangnya, pemandangan yang telah diprediksi semua orang tidak terjadi. Tidak ada Tinju Jiang Chen yang tidak bisa diatasi. Seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Jari kuning surgawi yang kuat hancur berkeping-keping oleh Tinju Jiang Chen, mengubahnya menjadi pecahan kuning sebelum menghilang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen. Dia tidak bergerak satu langkah pun dari tempatnya semula berdiri, berdiri di sana sekuat gunung. Semua orang bisa merasakan kekuatan pukulan Jiang Chen, dan ada juga sedikit perasaan bahwa itu adalah orang lain yang baru saja menyerang. Mereka merasa bahwa di dalam tubuh pemuda ini ada jiwa yang sudah tua. Astaga, aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang ada dalam pukulan itu. Bagaimana itu bisa menghancurkan jari kuning surgawi? Tubuhnya terlalu kuat, bahkan dengan bantuan energi Yuan-nya, masih sangat menakutkan untuk melawan jari kuning surgawi hanya dengan tinjunya. Seorang jenius muncul dari kota kecil Fragrance Sky. Aku tidak percaya itu. Sepertinya Li Chang Hao juga bukan tandingannya. Semua orang sangat terkejut, melawan jari kuning surgawi hanya dengan kepalan, jika mereka tidak menyaksikan ini sendirian, maka tidak ada yang bisa mempercayainya. Semua orang mengharapkan akhir yang berbeda untuk pertandingan kematian ini, tetapi harapan itu diubah dengan pukulan Jiang Chen. Li Chang Hao telah menggunakan jari kuning langitnya, tetapi Jiang Chen belum menggunakan keterampilan bertarungnya. Hanya ini saja sudah cukup untuk memutuskan bahwa Li Chang Hao telah kalah. Jika Li Chang Hao tidak memiliki keterampilan tersembunyi super kuat, dia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh Jiang Chen. Tidak ada yang akan tahu bahwa Jiang Chen telah membentuk lima tanda naga di tubuhnya. Dia bisa melepaskan 50 ribu kilogram kekuatan menggunakan kekuatan penuhnya ini sangat menakutkan. Astaga, bagaimana orang ini berkultivasi? Kidan darahnya sangat kuat, dan tubuhnya bisa menandingi binatang buas. Yan yang tidak bisa menahannya lagi. Dia juga seorang jenius sendiri, dan setiap jenius memiliki harga diri mereka sendiri. Sangat jarang seorang jenius akan menghormati jenius lain, tetapi apa yang Jiang Chen tunjukkan padanya hari ini benar-benar mendapatkan rasa hormatnya. Saudara Jiang Chen menghonsumsi pil pemurnian jiwa dan buah yang murni. Dia telah menerobos kerana Ki Hai Tengah, dan Li Chang Hao benar-benar bukan tandingannya. Kita bisa berhenti khawatir sekarang, haha. Yan Zhan Yun meletakkan tangannya di dadanya dan mulai tertawa. Kecemasannya sudah hilang sekarang, dan dia sekarang bertingkah seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Selanjutnya, apa yang ditunjukkan Jiang Chen telah mengejutkan semua anggota peringkat teratas dari keluarga Yan. Dia sangat jenius sehingga dia bahkan bisa dibandingkan dengan para jenius dari klan besar di bagian dalam Provinsi Qi. Ini semakin memperkuat tekad mereka untuk membangun hubungan yang kokoh dengannya. Berdiri di seberang tempat keluarga Yan berdiri, wajah Li San Yue berubah menjadi mengerikan. Ketua, pria ini memiliki bakat yang diberikan Tuhan. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa saat masih sangat muda, dan hampir tidak ada orang di level yang sama dengannya yang bisa mengalahkannya. Jika kita membiarkan dia terus tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Seorang prajurit inti mortal berdiri di samping Li San Yue dan berbisik kepadanya. Saat ini, bahkan seorang idiot akan dapat mengetahui betapa hebatnya potensi Jiang Chen. Jangan khawatir, Hao Er memiliki senjata tempur khusus. Dia seharusnya bisa membunuhnya. Li San Yue berkata dengan dingin. Pemuda berusia 15 tahun di depannya ini telah memberinya rasa bahaya, dan ini membuatnya bertekad untuk menyingkirkannya apapun yang terjadi. Pria yang paling kaget adalah Li Chang Hao. Dia telah berlatih jari kuning surgawi selama bertahun-tahun, dan dia praktis mencapai kesempurnaan dengannya tapi, itu dihancurkan oleh Jiang Chen dengan mudah. Ini benar-benar membuatnya bingung. Trik apalagi yang kamu punya? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkannya kepada saya. Jiang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat tenang dan percaya diri. Kebanggaan yang dia proyeksikan berakar jauh di dalam tulangnya. Dia tidak pernah menganggap serius Li Chang Hao. Ini adalah dia yang menunjukkan penghinaannya terhadap Li Chang Hao. Penghinaan ini sangat melukai harga diri Li Chang Hao. Kedua matanya sekarang merah, dan dia sangat marah. Jiang Chen, aku harus membunuhmu hari ini. Li Chang Hao meraung marah. Lengannya bergerak, dan seperti sihir, sebilah pedang perak berkilauan di dalam cahaya yang muncul di tangannya. Berdengung! Suara mendengung terdengar saat bilahnya muncul. Ia memiliki tubuh hitam, dan setipis sayap serangga. Pisau itu panjangnya lima kaki dan lebar dua jari. Aura pedang itu bisa membuat siapa saja yang melihatnya kesulitan bernapas. Senjata tempur tingkat rendah. Jiang Chen menatap pedang itu. Dengan pengalamannya, dia bisa dengan mudah mengetahui level dari pedang ini. Apa? Senjata tempur? Yan yang berteriak kaget. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Li San Yue telah mempersiapkan ini, jadi dia pasti telah memberikan senjata tempur tingkat rendah kepada Li Chang Hao sebelumnya. Yan Zhan Yun merasa khawatir saat melihat pedang di tangan Li Chang Hao. Tidak ada yang bisa tenang saat melihat pedang ini. Senjata tempur bukanlah senjata biasa. Senjata apapun yang bisa disebut senjata tempur adalah senjata yang hebat. Perbedaan antara senjata tempur dan senjata biasa adalah senjata tempur dapat menyerap energi yuan dan melipat-gandakan kekuatan pengguna setidaknya dua kali lipat. Itu mirip dengan skill tempur, tapi itu jauh lebih jarang. Setiap senjata tempur sangat berharga, bahkan jika itu hanya senjata tempur tingkat rendah. Ini sangat jarang terjadi di Kota Merah, yang hanya merupakan daerah terpencil di Provinsi Qi. Senjata tempur sangat sulit ditemukan. Bahkan seorang prajurit inti mortal normal akan kesulitan menemukannya. Rumah lelang Mister Rain Tower adalah rumah lelang terbesar di Kota Merah. Sejumlah besar barang langka dan sumber daya alam langka telah dijual di sana sebelumnya, tetapi tidak pernah ada satu pun senjata tempur. Keluarga yang tidak memiliki lebih dari tiga senjata tempur tingkat rendah. Itu serupa untuk keluarga Li. Mereka juga memiliki tidak lebih dari tiga senjata tempur. Inilah mengapa ketika mereka melihat Li Chang Hao mengeluarkan senjata tempur peringkat rendah, mereka tahu bahwa keluarga Li telah menggunakannya sebagai taktik tersembunyi dalam menghadapi Jiang Chen. Itu benar-benar senjata tempur tingkat rendah. Ini pertama kalinya aku melihat senjata tempur, dan itu benar-benar senjata yang hebat. Tidak ada senjata biasa yang bisa menandinginya. Dengan senjata tempur peringkat rendah di tangannya, kekuatan tempur Li Chang Hao telah meningkat setidaknya dua kali lipat. Saya ingin tahu bagaimana Jiang Chen akan menangani ini. Senjata tempur itu bisa mengiris besi seperti tanah liat. Benar-benar menakutkan. Semua orang mendiskusikan ini saat mereka menatap pisau di tangan Li Chang Hao. Semua dari mereka memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Jiang Chen, nama pedang ini adalah Black Soul Reaper. Saya yakin Anda belum pernah melihat seperti apa senjata tempur sebelumnya. Anda akan dibunuh oleh Black Soul Reaper hari ini, dan saya yakin Anda akan merasa bangga. Li Chang Hao melepaskan energi yuannya, dan Black Soul Reaper segera mengeluarkan suara yang menakutkan. Aura pedang dingin membuat duri semua orang menggigil. Jiang Chen tertawa dengan ekspresi jijik di wajahnya ketika dia melihat betapa percaya diri Li Chang Hao. Pria ini terlalu bangga dengan apa yang dimilikinya. Itu tidak lebih dari senjata tempur peringkat rendah, namun dia sangat bangga akan hal itu, sik, Jiang Chen tidak bisa berkata-kata. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada gunanya menyebut senjata tempur peringkat rendah karena bahkan senjata tempur pamungkas tidak lebih dari sampah di matanya. Dia tidak akan pernah melihat mereka. Benar, Black Soul Reaper dapat menggandakan kekuatan tempur Li Chang Hao, tetapi bahkan jika dia mampu melipat gandakan kekuatan tempurnya sebanyak lima kali, yang menunggunya hanyalah kematian ketika Jiang Chen ingin membunuhnya. Hao Er, jangan banyak bicara. Cepat bunuh dia, Li San Yue mengingatkan Li Chang Hao. Baiklah ayah, aku akan memberinya kematian yang mengerikan. Aku tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Saya ingin memberitahu dia, mereka yang menyinggung keluarga Li tidak akan memiliki akhir yang baik. Li Chang Hao berkata dengan senyum dingin. Li Chang Hao melepaskan energi Yuannya yang kuat dan mengirimkan semuanya ke Black Soul Reaper seperti air terjun. Balok dingin segera dilepaskan dari bilahnya, membentuk jaring raksasa yang terdiri dari balok. Jiang Chen, hadapi kematianmu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan pedangku. Semangat Li Chang Hao tinggi saat dia berlari ke depan seperti harimau yang ganas. Dia mengangkat pedang di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Jaring pedang mengembang, dan sinar dingin dari pedang itu tampak seperti binatang buas yang haus darah. Mereka menghela nafas siapapun yang menyaksikan. Hati-hati saudara Jiang Chen, kekuatan senjata tempur luar biasa. Itu dapat mengiris logam apapun seperti tanah liat. Anda akan terluka parah atau mati jika itu mengenai Anda. Yan Zhan Yun mengingatkan Jiang Chen dengan ekspresi khawatir. Berdengung! Black Soul Reaper gemetar, dan jaring pedang telah menutupi Jiang Chen sepenuhnya. Li Chang Hao tampak gembira. Black Soul Reaper seperti lidah ular berbisa itu akan memotong Jiang Chen menjadi dua seperti yang disaksikan oleh semua orang yang hadir. Haha! Li Chang Hao mulai tertawa terbahak-bahak, tetapi detik berikutnya dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Senyuman di wajahnya kemudian membeku. Black Soul Reaper telah memotong Jiang Chen, tetapi dia tidak mengalami perasaan memotong tubuh manusia. Ujung bilahnya telah meninggalkan parit yang dalam di tanah yang keras. Sebuah bayangan. Li Chang Hao berteriak tak percaya. Apa yang telah dia potong hanyalah bayangan Jiang Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia menghindari serangannya? Li Chang Hao mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa banyak orang yang mulutnya terbuka lebar, ekspresi terkejut dan ketakutan di wajah mereka. Ketakutan dan keterkejutan itu pasti bukan karena serangannya karena semua orang menatap punggungnya. Hati-hati, Hauer, Li San Yue segera mengingatkan. Namun sayangnya, Li Chang Hao sudah bisa merasakan bahaya yang berasal dari belakangnya. Di belakang Li Chang Hao, Jiang Chen berlari seperti harimau memburu mangsanya. Di tangannya ada balok berbentuk jari emas sepanjang tiga meter yang menyerupai pisau tajam dan tajam. Itu segera diayunkan ke arah Li Chang Hao. Ini adalah sinar yang dibentuk oleh jari surya tunggal, dan itu bisa dengan mudah mengalahkan senjata tempur tingkat rendah. Gerakan Jiang Chen sangat cepat. Dari menghindari serangan Black Soul Reaper Li Chang Hao dan sampai dia sendiri menyerang, semuanya terjadi dalam beberapa detik. Wajah semua orang berubah secara dramatis. Li San Yue juga berteriak. Sayangnya, bagaimanapun, kecepatan Jiang Chen terlalu cepat. Bahkan dengan kekuatan inti mortal, dia tidak punya cukup waktu untuk menghentikan Jiang Chen. Swoosh! Sinar di jari Jiang Chen diayunkan seperti pisau tajam. Li Chang Hao merespon dengan cepat dan membalikkan tubuhnya ke samping untuk menghindari dipotong menjadi dua sementara pada saat yang sama bersiap untuk memblokir serangan dengan Black Soul Reaper. Sayangnya, dia masih terlalu lambat. Memotong. Suara tebasan terdengar. Sinar Jiang Chen telah mengenai pergelangan tangan Li Chang Hao. Kekuatan yuannya tidak berhasil memblokir serangan itu, dan Black Soul Reaper juga terlambat. Kedua tangannya dipotong oleh Jiang Chen, dan Black Soul Reaper jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dari tempat tangannya dulu seperti air mancur. Ah! Rasa sakit yang parah karena tangannya diangkat membuat Li Chang Hao berteriak keras-keras, tetapi Jiang Chen tidak pernah peduli tentang itu. Jiang Chen mengangkat lengannya dan bersiap untuk menamparnya. Oh, tamparan sebening kristal terdengar. Li Chang Hao jatuh ke tanah. Oh, Jiang Chen mengangkat kakinya dan menginjak wajah Li Chang Hao. Dia mengusap kakinya ke wajah Li Chang Hao, dan Li Chang Hao, yang berada di bawah kaki, tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dia hanya bisa berteriak kesakitan. Sunyi, seluruh tempat itu sunyi senyap. Siapa yang pernah membayangkan bahwa ini akan berakhir seperti ini? Siapa yang pernah mengira bahwa bahkan dengan senjata tempur peringkat rendah, Li Chang Hao masih akan dikalahkan oleh Jiang Chen dalam beberapa detik. Semua orang masih mencoba memahami gerakan Jiang Chen sekarang. Ada begitu banyak orang di sekitar, namun tidak ada yang benar-benar bisa melihat bagaimana Jiang Chen menghindari serangan tak terhindarkan Li Chang Hao. Lepaskan putraku! Li San Yue akhirnya bereaksi. Dia berteriak dengan marah ke arah Jiang Chen. Jika bukan karena putranya berada di bawah kaki Jiang Chen dan kemampuan Jiang Chen untuk membunuhnya kapan saja, dia akan mencabik-cabik Jiang Chen sekarang. Semua orang dari keluarga Li sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan begitu kuat sehingga Li Chang Hao, yang berada di alam Ki Hai dan yang memiliki bantuan senjata tempur peringkat rendah, akan dikalahkan olehnya. Ini terlalu mengerikan. Biarkan dia pergi. Apakah kamu bercanda? Jangan lupa, ini pertandingan kematian. Jiang Chen melihat ke arah Li San Yue yang cemas dengan senyum dingin di wajahnya, terus mengusap-usap kakinya di wajah Li Chang Hao. Bajingan kecil, jika kamu berani menyentuh anakku lagi, aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian. Li San Yue hampir kehilangan kendali. Bekas luka jelek di wajahnya bergetar dan tampak menakutkan. Dia telah kehilangan satu anak laki-laki, dan jika dia kehilangan satu lagi dia akan menjadi gila. Lebih penting lagi, jika Li Chang Hao terbunuh di depannya, itu seperti menamparkan wajahnya di depan banyak orang. Li San Yue marah, tapi kupikir mereka telah setuju bahwa Li Chang Hao dan Jiang Chen akan bertengkar sampai salah satu dari mereka mati. Saya kira Jiang Chen tidak berani membunuh Li Chang Hao. Tidak ada yang berani membunuh putra Li San Yue tepat di depan matanya. Sulit untuk mengatakannya. Di mataku, Jiang Chen gila, dan dia mungkin benar-benar membunuhnya. Selain itu, kedua belah pihak seperti api dan air. Bahkan jika Jiang Chen melepaskan Li Chang Hao, Li San Yue tidak akan melepaskannya. Semua orang berdiskusi dan berbisik satu sama lain. Semua dari mereka sekarang memandang Jiang Chen dengan cara yang berbeda. Pertarungan hari ini telah membuat anak muda tadi kenal ini terkenal di kota ini. Tidak ada seorang pun dari keluarga Yan yang berbicara sepatah katapun. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mendukung Jiang Chen dan melindunginya. Setelah mengenal Jiang Chen selama dua hari, mereka mulai memahami bahwa Jiang Chen adalah seorang pria dengan opini yang ditetapkan. Apakah dia ingin membunuh Li Chang Hao atau tidak, tidak ada cara bagi mereka untuk mempengaruhi keputusannya. Bahkan ancaman dari Li San Yue tidak akan mempengaruhi apapun. Faktanya adalah, orang suci terhebat di dunia tidak pernah takut akan ancaman. Ketika Li San Yue mengancam Jiang Chen, dia tidak peduli sama sekali. Faktanya, ancaman Li San Yue seperti kentut baginya. Jiang Chen bahkan tidak pernah melihat Li San Yue yang marah. Kekuatan yang dia terapkan dengan kakinya semakin diperkuat sampai tengkorak Li Chang Hao menghasilkan suara retak ini adalah suara tulang retak. Darah menutupi wajahnya, dan jeritanya menjadi lebih mengerikan. Berengsek! Jiang Chen, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Li San Yue seperti singa yang mengamuk. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani bergerak maju. Dia takut Jiang Chen akan membunuh Li Chang Hao secara instan jika dia melangkah maju. Kulit aku hidup-hidup, mengapa saya tidak mengulitinya dulu? Jiang Chen menginjak tanah begitu keras sehingga Black Soul Reaper terpental ke udara, merayu pedang itu dengan santai. Pedang ini tidak buruk, itu akan menjadi hadiah dari pertarungan ini. Adapun Li Chang Hao, pertandingan kematian berarti seseorang harus mati. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ujung Black Soul Reaper menyentuh leher Li Chang Hao. Ujung pedang yang dingin membuat punggung Li Chang Hao menggigil. Pada saat ini dia bisa merasakan kematian dengan jelas. Tidak! Tidak, jangan bunuh aku! Li Chang Hao memohon dengan suara merendahkan. Dia tidak ingin mati. Dia adalah putra kedua dari keluarga Li, dan dia juga seorang jenius di kota merah. Dia memiliki masa depan yang cerah dia tidak bisa mati sekarang. Jiang Chen, beraninya kamu? Sepertinya api akan keluar dari hidung Li San Yue. Kerumunan itu menahan nafas dan menebak-nebak apakah Jiang Chen benar-benar akan membunuh Li Chang Hao atau tidak. Li San Yue, saya diberitahu bahwa Anda memiliki tiga putra. Aku akan membunuh mereka berdua dulu. Wajah Jiang Chen tenang dan santai, tetapi tindakannya tanpa ampun. Black Soul, Soul Reaper menusuk leher Li Chang Hao, dan darah tumpah kemana-mana. Li Chang Hao berjuang selama beberapa detik sebelum semua gerakannya berhenti. Segera, tempat itu menjadi sunyi sekali lagi. Mata Li San Yue terbuka lebar saat dia melihat apa yang baru saja terjadi, tertegun. Astaga, dia benar-benar membunuh Li Chang Hao. Pria yang kejam, dia benar-benar pria yang kejam. Dia bahkan tidak berkedip saat membunuhnya. Putra kedua keluarga Li terbunuh di kota merah, dan itu terjadi tepat di depan wajah Li San Yue. Ini adalah kegilaan. Semua orang terkejut saat mereka menatap wajah Jiang Chen dan senyumnya yang tidak berbahaya. Semuanya menarik nafas dalam-dalam. Anak muda ini memiliki keberanian dari baja. Ah! Li San Yue akhirnya bereaksi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meraung keras. Dia menjadi seperti binatang dalam kegilaannya. Aura prajurit inti mortal menyebar seperti gelombang pasang. Semua orang mengalami kesulitan bernapas di bawah tekanan seperti itu, dan mereka yang berdiri di dekat Li San Yue bahkan didorong ke tanah, muntah darah. Dia sangat marah. Putranya sendiri terbunuh di tempat tepat di depannya, dan siapapun yang pernah mengalami ini akan bereaksi dengan cara yang sama. Saudara Jiang Chen, kembalilah sekarang. Yan Zhan Yun sudah siap. Ketika Li San Yue pindah, dia sudah pindah ke depan Jiang Chen. Pindah. Kedua mata Li San Yue merah. Dia memukul telapak tangannya dengan kuat, tetapi Yan Zhan Yun juga melepaskan energinya dan melawan dengan telapak tangannya juga. Bang! Udara di sekitar mereka meledak, dua prajurit terhebat di kota merah sedang bertempur. Tabrakan itu membuat udara di sekitar mereka memanas, dan mereka yang menyaksikan pertarungan segera mundur. Pertarungan antara prajurit inti mortal terlalu kuat, dan hanya berada di dekat mereka akan mengorbankan nyawa mereka. Jiang Chen berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi acuh tak acuh. Kekuatan Li San Yue tidak pernah membuatnya takut. Dia stabil seperti gunung, seolah dia tidak peduli tentang musuhnya. Yan Zhan Yun, menjauhlah. Sekarang, bajingan kecil ini membunuh dua putraku, aku ingin mengulitinya hidup-hidup hari ini. Li San Yue meraum marah. Huff! Li San Yue, apakah kamu berencana kehilangan semua martabat? Ini adalah pertandingan kematian, dan putramu kalah. Anda hanya bisa menyalahkan kebodohannya karena dia lemah tetapi tetap ingin berpartisipasi. Sekarang, sebagai prajurit inti mortal, Anda mencoba menyerang seseorang yang jauh lebih muda dari Anda. Anda benar-benar membuang semua harga diri Anda. Yan Zhan Yun mengeluarkan huh dingin. Tentu saja dia tidak akan pindah, Jiang Chen adalah penyelamat keluarga Yan dia telah menyelamatkan Yan Chen Yu. Bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya sendiri, dia masih akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara. Yan Zhan Yun, apakah kamu akan pindah atau tidak? Ini antara keluarga Liku dan bajingan kecil ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yan. Li San Yue mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara retaknya. Anda tidak akan bisa terdengar. Masalah Jiang Chen adalah masalah saya. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menjadi lawanmu. Yan Zhan Yun tegas dengan keputusannya. Dia melepaskan energi mortal kornya yang terlambat dan memberitahu semua orang bahwa dia akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara. Baik, semuanya bergerak, bunuh Jiang Chen untukku. Li San Yue tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Saat memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, dia mengangkat telapak tangannya dan mulai menyerang Yan Zhan Yun. Sama seperti orang-orang dari keluarga Lipindah, lima hingga enam prajurit inti mortal dari Menara Hujan berkabut bergerak bersama dan memposisikan diri di depan Jiang Chen. Keluarga Yan akan melindungi Jiang Chen dengan segala cara, tidak ada yang bisa menyentuhnya saat dia di sini. Yan Hong Tai juga mengeluarkan energinya. Semakin banyak pria yang keluar dari Misty Rain Tower. Masalah ini semakin serius. Enam prajurit inti mortal, ini hampir semua prajurit terkuat dari keluarga Yan. Hanya ada beberapa pria yang berasal dari keluarga Li, dan jika mereka ingin bertarung dengan Misty Rain Tower, maka itu jelas akan menjadi pertarungan satu sisi. Apa yang sebenarnya dilakukan Jiang Chen ini pada keluarga Yan? Kenapa semua prajurit inti mortal dari keluarga Yan ingin membantunya? Mungkin dia menyembuhkan penyakit wanita muda itu. Tapi, itu tidak mungkin. Penyakit wanita muda itu tidak bisa disembuhkan. Banyak Grandmaster telah mencoba, dan mereka semua akhirnya menyerah. Semua orang kaget. Mereka awalnya mengira bahwa ketika keluarga Yan mengatakan mereka akan melindungi Jiang Chen, itu hanya tindakan simbolis. Tetapi, sekarang mereka dapat melihat bahwa mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Orang-orang dari keluarga Li semuanya mengubah ekspresi mereka. Bahkan Li San Yue menghentikan serangannya. Sikap keluarga Yan adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Yan Zanyun, apakah kamu benar-benar akan menyatakan perang dengan keluarga Li Ku? Li San Yue adalah orang yang sukses, dan dia sudah mendapatkan kembali akal sehatnya sekarang. Jika kamu ingin berperang, maka aku akan berjuang bersama tapi, kurasa mengubah kota merah menjadi zona perang bukanlah sesuatu yang ingin kamu lihat juga. Yan Zanyun berkata tanpa mundur satu langkah pun. Ketua, kupikir kita harus melepaskannya hari ini. Ada banyak kesempatan untuk membunuh bajingan itu di masa depan. Seorang prajurit inti mortal dari keluarga Li berbisik kepada Li San Yue melalui indera ilahinya. Melihat bagaimana keluarga Yan bertindak, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Jiang Chen hari ini. Selain itu, pertandingan kematian adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh Li Chang Hao dan Jiang Chen. Mata geram Li San Yue menatap Jiang Chen yang tersenyum dan berdiri di belakang semua pria. Dia kemudian menatap Li Chang Hao yang terbaring di tanah berlumuran darah. Meskipun dia tidak ingin membiarkan Jiang Chen pergi hari ini, dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Jiang Chen hari ini. Tempat ini adalah wilayah Mister Rain Tower. Bajingan kecil, cepat atau lambat aku akan merobekmu menjadi beberapa bagian. Li San Yue berkata dengan dingin. Dia kemudian berbalik dan pergi bersama anak buahnya dan tubuh Li Chang Hao. Kerumunan itu berbisik satu sama lain. Dalam pertarungan hari ini, Li Chang Hao telah meninggal, dan keluarga Li telah kehilangan senjata tempur tingkat rendah, sungguh pukulan ganda bagi keluarga Li. Adapun nama Jiang Chen, itu akan segera menyebar ke seluruh kota. Sepuluh ribu mil mengejar seekor anjing. Keluarga Li sangat menderita. Putra Li San Yue yang lain telah terbunuh, dan mereka telah kehilangan senjata tempur tingkat rendah dari lawan mereka. Ini telah mempermalukan Li San Yue, tetapi semua orang tahu bahwa seseorang seperti Li San Yue tidak akan membiarkan masalah ini berjalan dengan mudah. Melihat orang-orang dari keluarga Li mundur, Jiang Chen berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Wajah tenangnya tidak menunjukkan satu emosi pun. Tenang, cerdas, berani, kejam. Ini adalah pemuda yang menakutkan. Semua orang tahu namanya sekarang, dan mereka bisa berharap bahwa dengan kedatangan pemuda yang kejam ini, kekacauan yang telah ditungguh-tunggu kota ini, akhirnya telah tiba. Saudara Jiang Chen, Li San Yue tidak akan melepaskan apa yang terjadi hari ini dengan mudah. Meskipun Anda memiliki kekuatan dan kemampuan yang hebat, Anda tetap lemah. Selama beberapa hari ke depan, tetaplah di dalam Misty Rain Tower kami. Li San Yue tidak akan berani datang menyerang seseorang di dalam Misty Rain Tower. Yan Zhan Yun memberitahu Jiang Chen. Pertarungan hari ini semakin membuat orang-orang dari keluarga Yan terkesan. Pria muda yang perkasa, jika dibandingkan dengan bakat lain di kota ini, hanya Yan Chen Yu yang memiliki sembilan yin meridian yang bisa menandinginya. Bahkan Yan yang merasa lebih rendah darinya. Jiang Chen mengangguk. Faktanya, dia tidak siap untuk tinggal di sini terlalu lama, tetapi dia khawatir tentang Yan Chen Yu. Dia hanya akan pergi setelah Yan Chen Yu bangun. Selain itu, dia ingin menyaksikan kelahiran seorang jenius dengan Nine Yin Meridians. Selama dia menyelesaikan masalah dengan Yan Chen Yu, Jiang Chen akan meninggalkan tempat ini. Dia tidak mengambil ancaman keluarga Li ke dalam hatinya. Satu-satunya prioritasnya saat ini adalah meningkatkan levelnya, itulah sebabnya dia bersiap untuk memasuki gunung asal dan berlatih. Saudara Jiang Chen, kamu menyelamatkan hidup kami lagi hari ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Wang Ting yang terluka memberitahu Jiang Chen dengan sikap sangat berterima kasih. Benar, saudara Jiang Chen sangat kuat. Kamu telah membuat dirimu terkenal dengan pertarungan hari ini. Kata pria lain, kalian harus menderita karena aku. Saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia berbalik ke arah Yan Zanyun, kepala Yan, tolong atur beberapa pekerjaan untuk keempat pria ini di Menara Hujan Berkabut. Bantu aku menyembuhkan mereka dan biarkan mereka tinggal di Misty Rain Tower. Setidaknya pastikan mereka aman. Jangan khawatir brother Jiang Chen. Aku akan membiarkan Yan Meng mengurusnya. Yan Zanyun menjawab, kain putih polos tergantung di pintu masuk utama keluarga Li. Li San Yue ingin mengadakan pemakaman putranya sendiri secara pribadi. Semua orang di keluarga Li sangat sedih. Ketua, tuan muda sedang berkultivasi di balik pintu tertutup. Haruskah kita memberitahunya? Seseorang bertanya. Tidak, Mingar saat ini berada pada titik kritis untuk menerobos kerana inti mortal. Jika dia diganggu, itu akan sangat mempengaruhi dia. Atur orang-orang kita untuk memblokir semua pintu keluar kota ini, perhatikan Menara Hujan Berkabut dengan cermat, dan beritahu saya segera setelah Jiang Chen mencoba meninggalkan Menara Hujan Berkabut. Li San Yue berkata dengan sikap yang berbahaya. Iya pak, tidak ada yang berani mengabaikan perintah karena Li San Yue sudah diperbatasan meledak karena marah. Kakak ketiga, tolong pergi ke kota Fragrant Sky dan perhatikan keluarga Jiang dengan seksama. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan informasi tentang prajurit inti surgawi. Li San Yue berkata dengan wajah suram. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Saudara ketiga adalah prajurit Mid Mortal Core. Dia memegang tinjunya dengan hormat ke arah Li San Yue dan segera pergi. Swosh! Tepat pada saat ini, tornado besar muncul di atas rumah keluarga Li. Gelombang udara yang kuat berubah menjadi tornado dan terbang ke suatu arah, energi alam yang mengelilingi keluarga Li menipis dengan sangat cepat. Menyadari ini, wajah suram di Li San Yue langsung berubah menjadi wajah yang menyenangkan. Kedua matanya bersinar seperti obor di malam yang gelap, matanya sangat cerah sehingga memancarkan sinar ke arah itu di dalam rumah keluarga Li. Haha, Mingar telah menerobos ke ranah Mortal Core. Jenius nomor satu di kota ini adalah Mingar saya. Li San Yue mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ribuan mil barat laut dari kota Merah, tiga pemuda berjalan keluar dari pegunungan yang sangat luas. Gunung ini disebut Gunung Asal. Itu mencakup lebih dari sepuluh ribu mil. Banyak binatang iblis tinggal di dalamnya, dan itu adalah tempat yang alami. Pegunungan sepuluh ribu mil ini hampir menutupi seluruh wilayah yang memisahkan kota Merah dan bagian dalam Provinsi Ki. Itu adalah wilayah yang sangat luas dengan sendirinya. Faktanya, meskipun ada banyak binatang iblis dalam pegunungan asal, tidak ada satupun binatang yang benar-benar kuat, dan tidak satupun dari mereka berada di alam inti surgawi. Namun karena letak geografisnya masih terisolir dari tempat lain, klan besar dari Provinsi Ki tidak pernah benar-benar memperhatikan wilayah ini ketika mereka merekrut murid baru setiap tahun. Tiga individu yang keluar dari Origin Mountain berusia dua puluhan, dua pria dan satu wanita. Mereka mengenakan gaya pakaian yang sama, yaitu jubah kuning muda dengan pisau kecil yang indah diukir di dada. Jelas sekali bahwa ketiga individu ini berasal dari klan yang sama. Wanita itu memiliki tubuh yang melengkung dan secantik bunga yang sedang mekar. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Yan Chen Yu, dia masih wanita cantik. Dia dan pemuda lain yang memiliki tahil alat di wajahnya sama-sama telah mencapai ranah inti mortal awal. Pemuda yang berdiri di tengah itu tampan dan memiliki jiwa yang toleran. Dari energi yang dia lepaskan secara tidak sengaja, orang dapat mengatakan bahwa dia telah mencapai ranah mid mortal core. Dia jelas-jelas pemimpin kelompok ini, dan gadis itu menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Saudara Chen Suang, kenapa kita harus menyeberangi gunung asal dan datang ke tempat terpencil ini? Gadis itu bertanya, anjing itu membuat kami kehilangan arah di pegunungan. Kami telah melakukan perjalanan selama hampir satu bulan, dan sekarang kami telah sampai di tempat sampah ini. Saudara Chen, kita harus kembali dengan cepat. Pria lainnya dimarahi. Mengingat apa yang mereka alami akhir-akhir ini, dia tidak bisa menahan amarahnya yang terpendam. Saudari Ruan Ling, Saudara Sau Hua, karena kita sudah di sini, mari kita pergi ke kota di depan kita dan melihat-lihat. Mungkin anjing bodoh itu datang ke sini. Kita sudah keluar selama sebulan, dan jika kita tidak bisa menangkap anjing bodoh itu kita akan kehilangan muka begitu kita kembali. Lagi pula, tinggal di pegunungan selama sebulan terakhir terlalu membosankan. Chen Suang berkata sebelum dia mulai berjalan menuju kota merah. Ruan Ling dan Sau Hua buru-buru berjalan mengejarnya, jika kita menangkap anjing bodoh itu, aku akan mengulitinya hidup-hidup dan memasaknya di dalam panci. Sore, di keluarga Yan. Seluruh peristiwa kebangkitan sembilan Yin Meridian tidak semudah yang diharapkan. Sudah hampir seharian, tapi tidak ada yang terjadi. Seluruh ruangan masih membeku. Yan Zhan Yun dan pria lainnya masih menunggu dengan cemas di halaman. Pada saat ini, Yan Xing berlari ke arah mereka lagi dengan ekspresi panik. Yan Xing, apa yang terjadi sekarang? Jangan bilang Li San Yue ada di sini lagi. Yan Zhan Yun mengerutkan keningnya. Dia sekarang memiliki semua perhatiannya tertuju pada Yan Chen Yu dia tidak ingin ada hal-hal. Ada lain yang mengganggunya. Tidak, itu bukan keluarga Li, ada orang-orang dari klan Pedang Surgawi di sini. Yan Xing berkata dengan ekspresi senang. Klan Pedang Surgawi, dan mereka ada di sini di kota merah. Klan Pedang Surgawi, semua orang merasa kesal. Beberapa saat yang lalu tiga pemuda datang dan mengklaim bahwa mereka adalah murid bagian luar dari klan Heavenly Blade. Mereka saat ini berada di menara air terjun Surgawi, dan mereka mengirim utusan yang meminta kepala sekolah datang menemui mereka secara pribadi. Kata Yan Xing, apa, murid dari klan Pedang Surgawi? Yan Hong Tai berteriak kaget saat dia akhirnya mengingat apa itu klan Pedang Surgawi. Meskipun Origin Mountain mengisolasi mereka, mereka semua adalah prajurit inti mortal yang memiliki sumber informasi mereka sendiri. Mereka tahu tentang klan besar di Provinsi Ki dengan sangat jelas, dan klan Pedang Surgawi adalah salah satu dari empat klan besar di Provinsi Ki. Mereka memang hebat, tapi sayang sekali kota merah terletak di tempat terpencil di sisi lain gunung asal. Mereka tidak pernah benar-benar mendapat perhatian dari empat klan besar. Itulah mengapa bahkan jika ada orang yang sangat berbakat di kota merah, tidak akan ada cara bagi mereka untuk bergabung dengan empat klan besar. Siapa yang pernah berharap bahwa murid klan Pedang Surgawi akan datang ke sini ke kota merah, ini adalah berita besar bagi semua orang di kota. Itu benar, tidak banyak orang yang tahu bahwa ada murid dari klan Pedang Surgawi di kota. Pria dari Menara Air Terjun Surgawi memberitahu saya bahwa ketiga murid ini semuanya muda, tetapi semuanya berada di alam inti mortal. Salah satunya juga di ranah Mid Mortal Core. Mereka juga mengenakan seragam klan Pedang Surgawi, jadi mereka harus berasal dari klan Pedang Surgawi. Tapi, tidak jelas mengapa mereka memutuskan untuk datang ke sini sekarang. Kata Yan Sing. Para murid klan Pedang Surgawi dengan sengaja memintaku untuk bertemu mereka di Menara Air Terjun Surgawi secara pribadi. Yan Zhan Yun bertanya. Menara Air Terjun Surgawi cukup terkenal di kota ini. Itu adalah restoran dan hotel besar, dan itu bukan milik keluarga Yan atau keluarga sekali. Itu benar, para murid dari klan Pedang Surgawi menuntut untuk bertemu dengan orang-orang dari keluarga terkuat di kota merah. Saya menduga Anda bukan satu-satunya di daftar aku yakin Li San Yue juga. Yan Sing menebak dan berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang. Tanpa ragu-ragu, Yan Zhan Yun keluar dari halaman. Para murid dari klan Pedang Surgawi, dia tidak berani mengabaikan mereka bahkan sedikitpun. Mengapa orang-orang dari klan Pedang Surgawi datang ke kota merah? Yan Yang berkata dengan ekspresi bingung. Siapa tahu, mungkin sesuatu yang baik akan terjadi. Benar, Yan Yang, Anda harus berusaha. Mungkin Anda dapat bergabung dengan salah satu klan besar di provinsi. Siki dengan mengenal para murid klan Pedang Surgawi ini. Kata Yan Hongtai, Jiang Chen yang berdiri di samping sedang berpikir sendiri dia tidak tahu apa-apa tentang klan Pedang Surgawi ini. Di masa lalunya, dia telah pergi ke banyak tempat di benua Surgawi, dan dia tidak pernah memikirkan klan besar itu dalam pikirannya. Dia juga tidak tahu tentang klan super besar di benua timur. Agar dia bisa memasuki benua Surgawi, bagaimanapun, dia harus meninggalkan kota merah terlebih dahulu dan memasuki provinsi. Bertemu dengan murid-murid dari klan Pedang Surgawi ini mungkin ide yang bagus. Tidak jelas bagaimana orang akan bereaksi jika mereka tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa murid-murid dari klan Pedang Surgawi ini datang ke sini adalah karena mereka mengejar seekor anjing. Mereka pasti akan memuntahkan darah jika mereka tahu. Menara Air Terjun Surgawi terletak tidak jauh dari Menara Hujan Berkabut, dan juga tidak jauh dari keluarga Li. Itu terletak tepat di tengah-tengah keluarga Li dan Menara Hujan Berkabut, dan itu bukan milik mereka berdua. Sepertinya Chen Shuang dan dua lainnya telah memperoleh informasi tentang keluarga paling kuat di Kota Merah, yang pasti mengapa mereka memilih titik pertemuan menjadi Menara Air Terjun Surgawi karena tidak berada di sisi keluarga Li atau Menara Hujan Berkabut. Di pintu masuk Menara Air Terjun Surgawi, Yan Zhan Yun dan Li San Yue tiba pada waktu yang bersamaan. Mereka saling memandang, suasana langsung memanas. Yan Zhan Yun, apa yang terjadi hari ini belum berakhir? Tidak mungkin bagi keluargamu untuk melindungi bajingan kecil itu. Li San Yue berteriak dingin. Li San Yue, kamu harus menghadiri pemakaman putramu di rumah. Menurutku tidak pantas bagimu untuk berlarian sekarang. Kata Yan Zhan Yun dengan sikap menggoda. Apa yang dia katakan telah menyakiti hati Li San Yue. Dia segera menjadi sangat marah. Apa yang kamu inginkan? Anda ingin melawan saya sekarang? Kata Yan Zhan Yun sambil tersenyum mencibir. Dia tidak takut pada Li San Yue seperti yang lainnya. Dia satu-satunya di kota ini yang tidak takut pada Li San Yue. Huff! Orang-orang dari klan Pedang Surgawi ada di sini. Aku tidak ingin mencoba. Dan berdebat denganmu sekarang. Li San Yue berkata sambil menggertakkan giginya sebelum memasuki Menara Air Terjun Surgawi. Mencari seekor anjing di seluruh kota. Menara Air Terjun Surgawi adalah restoran paling populer di kota. Meja itu dipenuhi orang setiap hari, dan sulit untuk menemukan meja kosong. Tapi hari ini, seluruh restoran kosong. Murid klan Pedang Surgawi saat ini ada di sini, jadi tidak ada yang berani makan. Li San Yue dan Yan Zhan Yun memasuki Menara Air Terjun Surgawi dan bertemu dengan penjaga toko Menara Air Terjun Surgawi. Kamu di sini, kepala suku. Penjaga toko itu adalah orang tua. Tubuhnya agak gemuk, dan dari penampilannya Anda bisa melihat bahwa makanan di restoran itu cukup enak. Ketika dia melihat Li San Yue dan Yan Zhan Yun, penjaga toko itu bergegas maju dan membungkuk dengan sopan ke arah mereka. Di kota merah, tidak ada orang yang berani bersikap tidak sopan di depan dua orang ini. Di mana orang-orang dari klan Pedang Surgawi? Li San Yue bertanya, mereka ada di aula utama di lantai atas. Cara mereka berperilaku menunjukkan bahwa mereka benar-benar dari klan Pedang Surgawi. Penjaga toko itu menjawab, mengapa menurutmu begitu? Yan Zhan Yun bertanya, ketiga individu ini terlihat asing. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan saya yakin mereka bukan dari kota kami. Mereka semua berusia dua puluhan, tetapi mereka semua telah mencapai ranah inti mortal. Mereka pasti datang dari bagian dalam Provinsi Qi. Juga, mereka mengenakan seragam dengan bilah halus yang diembos di dada. Ini adalah simbol klan Pedang Surgawi itulah mengapa saya yakin dari sanalah mereka berasal. Aku hanya ingin tahu, bagaimanapun, mengapa murid klan Pedang Surgawi melintasi gunung asal sepuluh ribu mil dan datang ke kota merah. Penjaga toko telah mengalami banyak hal dan bertemu banyak orang sepanjang hidupnya. Dia tidak akan salah tentang siapapun. Baiklah, ayo naik dan lihat. Yan Zhan Yun mengangguk. Saya telah menjelaskan situasi saat ini di kota merah dan memberitahu mereka tentang kedua keluarga. Aku tidak akan mengikutimu ke atas. Penjaga toko memberitahu mereka sambil tersenyum. Yan Zhan Yun dan Li San Yue naik ke lantai dua. Terhubung ketangga adalah aula besar, dekorasinya semuanya mewah dan memancarkan rasa uang dan ketenaran. Saat ini, di dalam aula, tiga anak muda sedang mencicipi teh berkualitas tinggi. Sepertinya mereka menikmatinya. Sebagai murid lingkaran luar klan Pedang Surgawi, apakah statusnya atau pangkat mereka, mereka lebih unggul dari orang biasa. Tapi, ketiganya akan berkultivasi di dalam klan setiap saat, jadi mereka tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan di luar klan mereka. Selain itu, perasaan dihormati sangat menyenangkan. Sebagai salah satu dari empat klan besar di Provinsi Qi, ada lebih dari sepuluh ribu murid lingkaran dalam. Mereka hanyalah beberapa murid lingkaran luar. Melihat seseorang datang, wajah ketiganya menjadi lebih serius. Saya Li San Yue, salam untuk para murid dari klan Heavenly Blade. Saya Yan Zhan Yun, salam untuk para murid dari klan Heavenly Blade. Li San Yue dan Yan Zhan Yun berbicara pada saat yang sama dan mengepalkan tinju mereka ke arah ketiganya dengan hormat. Sebenarnya dengan status dan level mereka, tidak perlu sopan terhadap para pemuda ini. Namun karena status pemuda tersebut, mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Keduanya melihat pakaian trio dan level mereka. Mereka cukup terkejut di hati mereka karena ketiganya telah mencapai ranah mortal kor di usia yang sangat muda. Mereka pasti benar-benar dari klan Pedang Surgawi tanpa keraguan. Kepala keluarga Li, Li San Yue. Kepala keluarga Yan, Yan Zhan Yun. Kalian berdua adalah orang terkuat di kota ini, dan kalian berdua telah mencapai alam inti mortal akhir, benarkan. Chen Suang memandang kedua pria itu, berbicara dengan santai. Wajahnya dipenuhi arogansi. Untuk seseorang yang berasal dari salah satu klan besar di Provinsi Qi, kota merah kecil ini hanyalah desa terpencil. Itu benar? Bagaimana saya memanggil Anda, Tuan Muda? Yan Zhan Yun bertanya. Nama saya Chen Suang, murid lingkaran luar dari klan Pedang Surgawi. Ketika dia menyebutkan klan Pedang Surgawi, arogansi di wajah Chen Suang semakin tebal. Klan Pedang Surgawi adalah klan besar dari Provinsi Qi. Bolehkah saya tahu alasan mengapa Tuan Chen bepergian sejauh ini dan datang ke Kota Merah? Li San Yue bertanya. Tentu saja ada sesuatu yang perlu kami lakukan sejak kami datang ke sini. Saya akan langsung ke intinya saya ingin menggunakan kekuatan kedua keluarga Anda untuk melakukan satu hal untuk saya. Chen Suang berdiri dari tempatnya duduk. Tolong berikan pesanan Anda Tuan Chen. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Li untuk dapat melakukan sesuatu untuk klan Pedang Surgawi. Li San Yue buru-buru berkata. N, Chief Li benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Chen Suang mengangguk. Bolehkah aku tahu apa yang harus kami lakukan? Yan Zhan Yun bertanya. Telusuri seekor anjing, kata Ruan Ling. Ketika dia menyebut kata, anjing, wajah cantiknya langsung menjadi marah. Dia bahkan mengucapkan kata itu sambil menggertakkan giginya. Seseorang yang sangat membenci anjing adalah orang yang sangat aneh. Apa, mencari seekor anjing? Li San Yue dan Yan Zhan Yun hampir jatuh ke tanah. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Jangan bilang ketiga murid klan Pedang Surgawi ini datang sejauh ini hanya untuk seekor anjing. Lelucon macam apa ini? Selain itu, keluarga Li dan keluarga Yan adalah kekuatan terkuat di Kota Merah. Meminta mereka untuk mencari di seluruh kota untuk sebuah dak, apa-apaan ini? Apakah Anda menghina kami? Jangan kaget, kami benar-benar datang ke sini karena kami mengejar seekor anjing kami tersesat di Origin Mountain dan datang ke sini. Kami menduga anjing bodoh itu bersembunyi di kota ini di suatu tempat. Karena itulah saya membutuhkan bantuan dari kalian berdua untuk mencari anjing ini. Selama kau bisa menemukan anjing sialan itu untukku, aku tidak akan memperlakukanmu terlalu lusuh. Kata Chen Suang, kemarahan bisa terlihat di matanya juga ketika dia menyebut anjing itu. Li San Yue dan Yan Zhan Yun saling memandang, keduanya merasa terhina. Benar-benar terlihat seperti trio ini datang ke sini untuk mengejar seekor anjing. Itu hanya seekor anjing. Anjing macam apa yang akan membiarkan murid-murid klan Pedang Surgawi mengejarnya lebih dari 10 ribu mil? Kalian, jangan meremehkan anjing itu. Anjing ini sangat hina, itu licik, dan itu orang gila. Sangat sulit untuk ditangkap. Jika kalian bisa membantu kami menemukan anjing itu, maka kalian akan melakukan perbuatan besar untuk klan Pedang Surgawi. Sao Hua juga berdiri dan berbicara. Mendengarkan Sao Hua menggambarkan anjing ini, Yan Zhan Yun dan Li San Yue tiba-tiba memiliki firasat buruk tentang ini. Anjing gila yang hina dan licik, anjing macam apa ini? Boleh saya tanya, seperti apa rupa anjing ini? Yan Zhan Yun menyeka keringat tanpa suara tapi tetap bertanya. Itu adalah anjing dengan bulu kuning. Tidak ada warna lain di atasnya. Itu gemuk, garang, dan sangat mudah dikenali. Kata Chen Suang. Jangan khawatir Tuan Chen, keluarga Liku akan melakukan yang terbaik. Selama anjing itu ada di kota ini, kami akan menangkapnya untukmu. Li San Yue buru-buru berjanji, ini adalah kesempatan bagus untuk mendekati klan Heavenly Blade. Dia tidak bisa melewatkannya. Keluarga Yan akan melakukan yang terbaik juga. Yan Zhan Yun membuat janjinya juga. Bagus sekali, kita akan tinggal di menara air terjun Surgawi. Setelah Anda menerima berita tentang anjing ini, kirim saja sesuatu. Tidak ada seorang untuk memberi tahu kami. Chen Suang berkata sambil tersenyum. Tuan Chen, saya punya permintaan. Pandangan yang cerdas bisa dilihat di mata Li San Yue. Dia membuka mulutnya dan bertanya. Katakan padaku apa itu, Chief Li. Chen Suang duduk kembali di kursinya. Saya memiliki seorang putra, namanya Li Chang Ming, dan dia baru berusia 23 tahun. Dia baru saja menerobos kerana inti mortal. Aku ingin tahu, apakah ada kesempatan baginya untuk bergabung dengan klan Pedang Surgawi? Li San Yue bertanya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mendengar ini, ekspresi Yan Zhan Yun berubah sedikit. Li Chang Ming telah menerobos kerana inti mortal. Dalam generasi muda keluarga Yan, Yan yang adalah orang yang paling dekat dengan menerobos kerana inti mortal. Namun, dia saat ini masih di alam kihai akhir. Oh, aku tidak pernah menyangka tempat ini memiliki bakat seperti itu, lumayan. Seorang prajurit inti mortal yang jenius dapat melewati semua persyaratan dan langsung menjadi murid lingkaran luar seperti kita ketika dia bergabung dengan klan. Karena kita sudah berada di kota ini, kita bisa membiarkan putramu mengikuti kita kembali ke klan Pedang Surgawi. Tentu saja, agar dia bisa bergabung dengan klan, dia harus melalui beberapa tes terlebih dahulu. Kata Chen Suang. Mendengar jawaban yang ingin dia dengar, Li San Yue merasa seperti dia telah dikejutkan oleh kebahagiaan. Setelah Li Chang Ming bergabung dengan klan Pedang Surgawi, keluarga Li akan menjadi keluarga terkuat di kota merah. Tuan Chen, kesempatan untuk bergabung dengan klan Pedang Surgawi, bisakah Anda memberikannya kepada keluarga Yan juga? Yan Zhan Yun tidak ingin ditekan oleh keluarga Li, dan bisa bergabung dengan klan Pedang Surgawi, tidak peduli apakah itu keluarga Li atau keluarga Yan, adalah kesempatan sekali seumur hidup. Brother Chen, karena kita sudah di sini, mengapa kita tidak mengadakan ujian di kota ini saja dan memberikan kesempatan kepada para remaja putra itu untuk bergabung? Ini adalah tempat yang jauh dari bagian dalam Provinsi Qi. Tidak ada klan yang akan mempertimbangkan datang ke sini untuk merekrut murid baru. Jika kita melakukan pemeriksaan di sini dan membawa kembali semua potensi talenta, setidaknya kita akan melakukan sesuatu yang baik. Kata Ruan Ling. Apa yang Sister Ruan Ling katakan benar, kita bisa melakukan pemeriksaan di sini. Sao Hua setuju. Baik, pemimpin, setelah Anda kembali nanti, harap segera kirimkan pemberitahuan. Setiap pemuda di kota ini memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Besok pagi, mereka yang ingin mengikuti ujian akan memasuki bagian luar gunung asal. Mereka memiliki empat jam untuk membunuh binatang iblis, dan mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah binatang yang mereka bunuh. Kami bertiga akan membawa beberapa dari mereka kembali bersama kami. Tentu saja, kami hanya akan merekomendasikan mereka. Bisa atau tidaknya mereka bergabung dengan klan pedang surgawi bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Chen Suang memberi tahu mereka. Mendengar ini, Li San Yue dan Yan San Yun sangat bahagia. Ini adalah peluang besar bagi generasi muda kota. Ujian ini akan menjadi acara terbesar di kota ini. Chen Suang dan dua lainnya hanyalah murid lingkaran luar. Mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang dapat bergabung dengan klan. Bahkan tidak sopan bagi mereka untuk merekomendasikan seseorang. Jika mereka bisa memilih yang terkuat dan membantu mereka mencapai klan pedang surgawi, mereka setidaknya akan melakukan sesuatu yang baik. Di klan pedang surgawi, meskipun murid lingkaran luar memiliki beberapa status, status itu hampir tidak ada artinya. Itu hampir lebih baik daripada murid-murid tidak resmi itu. Ketika ketiganya datang ke kota ini, mereka disambut dengan hormat. Mereka merasa seperti berada di puncak. Memiliki ujian dan bertindak seperti orang yang memutuskan siapa yang memenuhi syarat adalah kesempatan untuk memenuhi keinginan mereka. Selain itu, mereka memang berhak merekomendasikan seseorang. Tolong kembalilah menjadi kepala suku, dan jangan lupa untuk mencari anjing itu untuk kita. Kata Chen Suang, tolong jangan khawatir. Setelah kami kembali, kami akan segera mengirimkan pemberitahuan dan meminta semua orang di kota ini untuk mencari anjing itu. Kami tidak akan membiarkan apapun memperlambat pencarian, bahkan pemeriksaan. Li San Yue terus menjanjikan mereka. Di luar menara air terjun surgawi. Yan Zhan Yun, sudah pasti putraku akan bergabung dengan klan pedang surgawi. Ketika itu terjadi, keluarga Yan Anda akan dikutuk. Li San Yue berkata dengan senyum dingin. Betulkah? Ujian belum dimulai. Bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yan saya yang akan bergabung dengan klan pedang surgawi? Yan Zhan Yun berkata dengan tatapan tidak yakin. Kita lihat saja. Li San Yue melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi. Di dalam olah pertemuan keluarga Yan. Apa? Cari seekor anjing. Mata Yan Hong Tai tiba-tiba membesar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Zhan Yun kepada mereka, semua orang merasa bahwa dunia ini begitu besar sehingga segala sesuatu yang aneh mungkin terjadi. Murid klan pedang surgawi telah melakukan perjalanan lebih dari 10 ribu mil hanya karena seekor anjing. Semakin mereka memikirkannya, semakin tidak bisa berkata-kata. Jangan memprovokasi saya, konsekuensinya akan sangat serius. Pada malam yang sama, Mr. Rain Tower dan keluarga Li mengirimkan pemberitahuan pada saat yang bersamaan. Seekor anjing kuning diinginkan oleh mereka. Bersamaan dengan itu, berita tentang murid klan pedang surgawi yang tiba di sini untuk mencari seekor anjing juga. Saat berita itu menyebar, seluruh kota dikejutkan. Setiap orang punya firasat buruk tentang ini. Siapa yang pernah mengira bahwa kota sebesar itu akan memanas seperti ini karena seekor anjing? Anjing jenis apa ini? Ini terlalu lucu, saya hampir mati karena tertawa. Klan pedang surgawi adalah salah satu dari empat klan besar di Provinsi Ki, tetapi murid-murid mereka tidak berguna. Mereka mengejar seekor anjing sejauh lebih dari 10 ribu mil, dan mereka bahkan menyebabkan sensasi seperti itu di kota. Ini adalah lelucon besar. Murid klan pedang surgawi mengejar seekor anjing, saya yakin ini bukan anjing biasa. Tentu saja itu anjing yang luar biasa. Jika tidak, lalu mengapa para murid klan pedang surgawi tidak bisa menangkapnya setelah mengejarnya begitu lama? Tapi, aku benar-benar bertanya-tanya apa yang telah dilakukan anjing ini hingga membuat murid klan pedang surgawi begitu marah hingga mereka mengejarnya dan menimbulkan sensasi seperti itu. Saat ini, Anda tidak bisa pergi kemanapun di kota ini tanpa mendengar tentang anjing ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan lelucon yang sangat besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa keluarga Li dan keluarga Yan benar-benar mengutus anak buah mereka untuk menggeledah setiap sudut kota ini. Mereka bahkan tidak berani mengabaikan sudut terkecil. Pada saat yang sama, Mister Rain Tower dan keluarga Li mengirimkan pemberitahuan lain. Murid klan pedang surgawi akan menjalani pemeriksaan untuk generasi muda di kota. Mereka yang ingin mengikuti ujian harus muncul di Origin Mountain besok pagi. Ketika pemberitahuan itu dikirim, sekali lagi itu menciptakan gangguan besar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kota Merah kami diisolasi dari bagian dalam Provinsi Ki karena gunung asal. Bahkan jika ada orang jenius di sini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan salah satu klan besar di Provinsi Ki, tapi, sekarang murid klan pedang surgawi ada di sini, mereka telah memberi kita kesempatan besar. Kami tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini. Jika Anda bebas, Anda harus datang melihatnya. Betul sekali. Bahkan jika ada kamar yang tersedia, semuanya akan diambil oleh orang-orang dari Mister Rain Tower dan keluarga Li. Saya yakin mereka yang mengikuti ujian ini semuanya berasal dari keluarga Yan atau keluarga Li. Jika ada pemuda lain yang ikut bergabung, mereka pasti dari keluarga yang bertumpu pada keluarga besar. Tidak akan ada kesempatan bagi orang biasa. Obrolan tentang kedua hal itu tidak berhenti. Hari ini adalah malam tanpa tidur bagi kota merah. Kedua keluarga besar itu sedang mempersiapkan pemeriksaan besok serta mencari anjing itu di setiap sudut. Sayangnya, meskipun kota merah hampir terbalik, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun bulu kuning. Di dalam keluarga Yan, sekelompok pemuda berkumpul. Orang-orang ini semuanya dipimpin oleh Yan Yang, dan semuanya berada di alam kihai. Mereka semua adalah pria berbakat dari generasi muda, dan beberapa dari mereka berasal dari keluarga yang bergantung pada keluarga Yan. Mereka telah dipanggil meskipun mereka tidak langsung dari keluarga Yan. Ujian besok sangat penting. Setelah Anda semua memasuki Origin Mountain, Anda harus bekerja sama dengan ketulusan mutlak. Jangan kalah dari keluarga Li, kata Yan Zanyun. Kehadiran klan Pedang Surgawi adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Iya pak, kelompok jenius berteriak bersama. Mereka memiliki semangat yang tinggi dan memahami bahwa ini bukan hanya pemeriksaan ini juga pertengkaran antara mereka dan keluarga Li. Yan Zanyun berbalik dan memandang Jiang Chen, Saudara Jiang Chen, apakah Anda tertarik dengan pemeriksaan ini? Tidak tertarik, tapi aku akan memasuki gunung bersama dengan yang lain. Jiang Chen mengangkat bahunya. Untuk ujian kelas rendah seperti itu, dia benar-benar tidak tertarik sama sekali. Tapi, dia harus masuk ke Origin Mountain. Saudara Jiang Chen, jika memang begitu, mengapa Anda tidak berpura-pura menjadi pria dari keluarga yang bergantung pada keluarga Yan dan mengikuti ujian bersama Yan Yang? Setelah Anda berada di dalam pegunungan, saya berharap Saudara Jiang Chen dapat merawat mereka. Kata Yan Zanyun, semua orang di sini tahu apa yang membuat mereka. sempurna dilakukan Jiang Chen. Jika dia tetap bersama dengan Yan Yang dan yang lainnya, peluang mereka untuk menang akan sangat tinggi. Baiklah, tidak apa-apa. Jiang Chen mengangguk. Baginya, semua ini tidak penting. Tapi, saya tidak yakin apakah Li Chang Ming akan bergabung atau tidak. Dia telah menerobos kerana inti mortal. Jika dia memutuskan untuk mengikuti ujian, risikonya akan sangat tinggi. Yan Zanyun mengungkapkan kekhawatirannya. Mengejutkan bahwa Li Chang Ming telah menerobos kerana inti mortal, melebihi ekspektasiku. Tapi, prajurit inti mortal seharusnya tidak mengikuti ujian bersama dengan yang lain karena itu sangat tidak adil. Aku percaya trio dari klan Pedang Surgawi tahu apa yang harus dilakukan. Kata Yan Hongtai. Saya berharap begitu. Yan Zanyun mengangguk setuju. Jarak antara kota merah dan gunung asal lebih dari seribu mil. Oleh karena itu, mereka yang ingin mengikuti ujian sudah memulai perjalanan mereka dan bergegas menuju gunung asal. Jarak seribu mil bukanlah apa-apa bagi seorang prajurit inti mortal. Dia bisa dengan mudah menyeberang ribuan mil jika dia berlari selama satu jam dengan seluruh kekuatannya. Para prajurit Ki Hai itu, bagaimanapun, tidak dapat berlari secepat itu. Pencarian anjing itu masih berlangsung di kota. Orang-orang dari keluarga Li dan keluarga Yan yang ingin mengikuti ujian sudah memulai perjalanan mereka dari tempat yang berbeda dan menggunakan jalur yang berbeda. Ketika keluarga Yan mencapai gunung asal, mereka bertemu dengan trio murid klan Pedang Surgawi yang telah menunggu mereka di sana. Tuan Chen, Yan Zanyun buru-buru menyapa ketiganya saat dia melihat mereka. Dia dan prajurit inti mortal keluarga Yan lainnya telah memimpin kelompok pemuda di sini. Orang-orang dari keluarga Li belum ada di sini. Tepat setelah Chen Suang menyelesaikan kata-katanya, sekelompok pria mendatangi mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka di sini, kata Ruan Ling sambil tersenyum. Tidak lama setelah kata-kata itu, pria dari keluarga Li tiba. Li San Yue memegang tinjunya dengan hormat dan menyapa Chen Suang dan dua lainnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Chen yang berdiri di antara orang-orang dari keluarga Yan, tatapan berbahaya muncul di matanya. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Yan Zanyun berubah. Tatapannya tertuju pada seorang pria muda yang berdiri di samping Li San Yue. Pria itu mengenakan jubah putih polos dan tampan. Wajahnya mirip Li Hang Hong dan Li Chang Hao, tapi auranya jelas lebih kuat dari mereka. Dia adalah jenius nomor satu di keluarga Li, pemuda yang baru saja menerobos ke ranah Mortal Core, Li Chang Ming. Tuan Chen, Li Chang Ming adalah prajurit intifana. Saya tidak berpikir dia perlu berpartisipasi dalam ujian ini. Yan Zanyun berbicara. En, siapa di antara kalian yang Li Chang Ming? Chen Suang berkata sambil melihat orang-orang dari keluarga Li. Ming Er, siapa Pak Chen? Li San Yue menatap Li Chang Ming sambil tersenyum. Ini adalah putra yang paling dia banggakan. Li Chang Ming mengambil langkah maju dan mendekati Chen Suang. Dia memegang tinjunya dengan hormat dan berkata, Li Chang Ming menyapa yang mulia. En, tidak umum ada orang jenius di kota merah. Li Chang Ming, Anda tidak perlu mengikuti ujian ini. Anda dapat mengikuti kami kembali ke klan Pedang Surgawi. Anda kemudian akan mengambil bagian dalam pemeriksaan klan. Dengan kemampuanmu, kamu akan bisa menjadi murid lingkaran luar seperti kami. Chen Suang menjelaskan. Seorang prajurit inti mortal seperti ini, dia, benar-benar tidak ada alasan baginya untuk mengambil bagian dalam ujian. Tuan Chen! Li San Yue buru-buru berbicara dengan senyum dingin di wajahnya dan tatapan cerdas di matanya, tolong biarkan Ming Er memasuki Origin Mountain, kamu tidak harus menganggapnya sebagai salah satu pria yang mengikuti ujian ini. Biarlah itu dihitung sebagai ujianku untuknya. Li San Yue membawa Li Chang Ming kesini untuk membiarkannya bertemu dengan Chen Suang, tetapi dia tidak pernah benar-benar berencana untuk membiarkan Li Chang Ming mengikuti ujian. Bagaimanapun, dengan kemampuan Li Chang Ming, dia tidak perlu mengikuti ujian. Tetapi ketika dia melihat bahwa Jiang Chen berada di grup dengan mereka yang akan mengambil bagian dalam ujian ini, dia berubah pikiran menara hujan berkabut ingin melindungi Jiang Chen dengan semua yang mereka miliki, jadi balas dendam menjadi sangat sulit. Tapi sekarang, ada kesempatan baginya untuk menyingkirkan Jiang Chen. Begitu Jiang Chen memasuki gunung asal, tidak akan ada cara bagi Yan San Yun untuk melindunginya. Dengan Li Chang Ming berada di rana awal Mortal Core, membunuh Jiang Chen akan menjadi sepotong kue baginya. Li San Yue, kamu benar-benar tercela melakukan ini. Ekspresi Yan San Yun berubah. Semua orang tahu bahwa Li San Yue ingin membiarkan Li Chang Ming memasuki gunung asal untuk berurusan dengan Jiang Chen. Apa, saya tidak pernah melanggar aturan apapun, bukan. Li San Yue memiliki senyum dingin di wajahnya. Baiklah, biarlah. Chen Suang menganggup dan menyetujui permintaan tersebut. Tuan Chen, membiarkan seorang prajurit inti mortal memasuki gunung asal tidak adil. Yan San Yun langsung memprotes keputusan itu. Kepala Yan, tolong perhatikan sikapmu saat berbicara denganku. Tidak perlu bagimu untuk mengajar iklan pedang surgawi bagaimana melakukan sesuatu. Saya tidak peduli tentang apa yang terjadi antara Anda dan keluarga Li, tetapi Li Chang Ming tidak berpartisipasi dalam ujian ini. Dia dapat memilih kemanapun dia ingin pergi, bagaimanapun, karena itu adalah kebebasannya. Chen Suang berkata dengan wajah dingin. Yan San Yun segera berhenti mengatakan apapun. Tidak masalah. Jiang Chen tersenyum santai ke arah Yan San Yun, menandakan dia untuk berhenti khawatir. Saudara Jiang Chen, kamu harus berhati-hati. Mengapa Anda tidak menyerah pada ujian? Selama Anda berada di sisi saya, tidak ada yang akan menyentuh Anda. Yan San Yun mengingatkan Jiang Chen dengan niat baik. Meskipun Jiang Chen adalah pria yang kuat, dia hanya berada di ranah Mit Ki Hai. Melawan Li Chang Hao dan melawan Li Chang Ming adalah dua hal yang sangat berbeda. Perbedaan antara alam Ki Hai dan alam Mortal Kor tidak kecil. Li San Yue ingin kehilangan semua ahli warisnya. Aku akan mewujudkan keinginannya. Jiang Chen menyentuh hidungnya dan berkata dengan santai. Baiklah, pemeriksaan akan dimulai. Keluarga Yan akan masuk dari sisi kiri gunung, dan keluarga Li dari kanan. Batas waktunya adalah empat jam, dan Anda akan diberi peringkat berdasarkan jumlah binatang iblis yang dapat Anda bunuh. Chen Suang menjelaskan. Pengaturan yang dibuatnya adalah memisahkan kedua belah pihak agar lebih adil. Pengaturan ini membuat Yan San Yun merasa sedikit lebih santai. Origin Mountain sangat besar. Meski hanya bagian terluar dari gunung, itu masih menutupi area yang sangat luas. Selama pesta tidak bertemu, tidak ada yang akan terluka atau mati. Ayo pergi! Yan yang melambaikan tangannya. Dia adalah orang pertama yang memasuki gunung dari kiri. Pada saat yang sama, pria dari keluarga Li masuk dari sisi kanan gunung. Li Chang Ming berjalan menuju Jiang Chen dan mulai berbicara dengannya tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Jadi, kamu adalah Jiang Chen yang membunuh kedua saudara laki-lakiku. Betul sekali. Jiang Chen memandang Li Chang Ming dengan santai. Kamu benar-benar punya nyali, tapi aku akan memberitahumu apa sebenarnya rasa sakit itu. Hari ini, Anda tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Aku secara pribadi akan membunuhmu dan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Li Chang Ming berkata dengan percaya diri. Cara dia memandang Jiang Chen dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Kedua kakaknya telah dibunuh oleh pemuda di depannya ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Keputusan yang Anda buat hari ini adalah keputusan paling bodoh yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Tidak akan ada ahli waris keluarga Li Anda tidak mengurus kewajiban Anda sebagai seorang anak terhadap orang tua Anda. Suara Jiang Chen tidak mengungkapkan banyak emosi. Kamu benar-benar sombong, tapi hari ini, bahkan para dewa itu sendiri tidak dapat menyelamatkanmu. Li Chang Ming berkata sambil menggertakkan giginya. Jangan memprovokasi saya. Sungguh, konsekuensinya akan sangat serius. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan berjalan ke gunung. 45. Membunuh badak bergaris hitam dengan dua pukulan. Dalam beberapa detik, pria dari kedua belah pihak telah memasuki gunung. Di sisi keluarga Yan, ada total 11 orang, termasuk Jiang Chen. Sedangkan untuk keluarga Li, ada 13 orang termasuk Li Chang Ming. Tidak masalah apakah itu berdasarkan jumlah atau kekuatan, keluarga Li saat ini lebih unggul dari keluarga Yan. Di luar gunung, wajah Li San Yue memiliki senyum cerah, bekas luka di wajahnya bergetar. Di sisi lain, Yan Zanyun berdiri di sana dengan cemberut. Yan Zanyun, aku yakin kamu khawatir dan takut sekarang. Jika Mingar menyerang dengan kekuatan penuhnya, menurutmu apakah ada pria dari keluarga Yanmu yang bisa meninggalkan gunung hidup-hidup? Li San Yue berkata tanpa ragu sedikitpun. Kamu sangat tercela membiarkan prajurit inti mortal berpartisipasi dalam penilaian. Prajurit inti mortal dari keluarga Yan dimarahi dengan marah. Yan Zanyun melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pria itu untuk berhenti berdebat. Karena sudah diputuskan, mereka hanya bisa berharap bahwa kedua kelompok hanya bertemu dan membunuh binatang buas di gunung dengan kemampuan mereka sendiri, dan bahwa mereka tidak pernah bertemu satu sama lain, terutama Li Chang Ming. Hubungan di antara mereka seperti api dan air. Jika mereka bertemu satu sama lain saat berada di dalam gunung, perkelahian tidak akan terhindarkan. Dan begitu mereka bertengkar, itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Chen Suang dan dua lainnya berdiri di samping dengan ekspresi santai. Mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Yan Zanyun dan Li San Yue, mereka tahu bahwa kedua keluarga adalah musuh. Adapun apakah seseorang meninggal selama penilaian ini, dan berapa banyak, mereka tidak terlalu peduli. Ini adalah norma dalam pertarungan apapun. Di Provinsi Qi, perkelahian antara empat sekte besar jauh di luar imajinasi keluarga Yan dan keluarga Li. Di dalam gunung, kelompok keluarga Yan berkumpul. Semua orang memandang Yan Yang dan Jiang Chen. Di sini, keduanya adalah pemimpin mereka. Saudara Yan Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Semua orang berpencar dan bunuh binatang itu dengan kemampuanmu sendiri. Kami akan berkumpul di sini lagi dalam empat jam, lalu kami akan menghitung jumlah hewan yang telah kami bunuh. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami. Saat berburu, cobalah yang terbaik untuk menjauh dari grup keluarga Li, terutama Li Chang Ming. Yan Yang memberi tahu semua orang dengan ekspresi serius. Baiklah, mengerti. Semua orang menganggupkan kepala sebelum berpisah. Mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Saudara Jiang, kami akan bertarung sendiri juga. Target Li Chang Ming adalah kamu, jadi kamu harus berhati-hati. Yan Yang menatap Jiang Chen. Tentu, Anda juga harus berhati-hati. Jiang Chen menepuk bahu Yan Yang sebelum berbalik berjalan ke gunung. Di saat yang sama, di sisi lain, para pria dari keluarga Li juga berkumpul. Saudara Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetap dalam kelompok atau berpisah? Seseorang bertanya. Semua orang melihat Li Chang Ming dia adalah pemimpin mereka sekarang. Semuanya dengarkan, membunuh binatang buas bukanlah tujuan utama kami. Tujuan kita hari ini adalah membunuh semua orang dari Mister Rain Tower. Setelah kita membunuh mereka semua, kita dapat mengambil binatang buas yang telah mereka bunuh dan menggunakannya untuk bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi. Selain itu, setelah semua generasi muda keluarga Yan meninggal, Yan Zhan Yun akan pingsan. Tidak perlu banyak waktu sebelum seluruh kota jatuh ke tangan keluarga Li kita. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Li Chang Ming tertawa kejam. Dia pintar dan jahat. Dia selalu bisa melihat ke masa depan lebih jauh dari yang lain. Saudara Ming adalah prajurit Intifana. Dengan saudara Ming di sini, orang-orang dari keluarga Yan akan dihabisi. Kami akan mulai bergerak menuju area tempat kelompok keluarga Yan berada. Seseorang berkata dengan ekspresi sangat senang. Ayo pergi. Tetapkan posisimu sendiri dan berpisah. Aku akan mencari Jiang Chen itu. Ketika dia menyebut Jiang Chen, ekspresi berbahaya memenuhi mata Li Chang Ming. Jiang Chen ini adalah target terpenting baginya di gunung ini. Kedua saudara laki-lakinya telah dibunuh oleh pria ini, dan dia ingin Jiang Chen membayarnya dengan darahnya sendiri. Binatang iblis di alam Qi Hai adalah orang-orang yang bisa dianggap binatang iblis. Binatang buas di bawah alam Qi Hai tidak dapat membangunkan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa disebut binatang buas. Setelah binatang iblis mencapai alam Qi Hai, kecerdasan mereka akan benar-benar terbangun. Kecerdasan mereka hampir tidak berbeda dari manusia, tetapi binatang iblis dilahirkan dengan Qi yang lebih kuat, darah, dan juga tubuh yang kuat. Oleh karena itu, ketika manusia dan binatang iblis pada level yang sama bertemu satu sama lain, binatang iblis akan memiliki keuntung penungan alami. Jiang Chen berlari dengan kecepatan tinggi, dan segera, dia telah pergi lebih dari seratus mil ke gunung. Binatang iblis di bagian luar gunung sebagian besar lemah. Mereka tidak bisa menarik perhatian Jiang Chen. Tujuannya untuk perjalanan ini adalah jiwa iblis. Berdesir, tepat di depan Jiang Chen ada semak dengan tanaman merambat yang layu. Gemerisik bergema dari sana, telinga Jiang Chen bergerak sedikit, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia segera melihat sosok hitam besar keluar dari tanaman merambat yang layu. Itu adalah badak bergaris hitam yang tingginya dua meter. Tubuhnya hitam, dan garis-garis emas terlihat di kepalanya. Saat ini, badak bergaris hitam sedang berger menatap Jiang Chen dengan tatapan haus darah, seolah baru saja bertemu dengan mangsanya. Roar. Badak bergaris hitam menggeram saat berjalan menuju Jiang Chen, selangkah demi selangkah. Setiap kali kuku besinya menghantam tanah, dentuman besar terdengar. Senjata paling kuat dari Black Striped Reno adalah tapaknya. Badak bergaris hitam di depannya telah mencapai alam Midki Hai. Kuku hitamnya bisa dengan mudah menghancurkan bebatuan yang paling keras. Sangat kuat. Jika tapak kuda mengenai lawan selama pertarungan, hasilnya akan menakutkan. Ayolah! Jiang Chen mengejek badak bergaris hitam dengan jari-jarinya dan berbicara dengan cara yang menggoda. Roar. Ejekan itu jelas memprovokasi badak bergaris hit hitam. Itu menggeram dalam kemarahan saat berlari ke arah Jiang Chen dengan cara yang tampaknya tak terhentikan. Ledakan, ledakan, hutan berguncang seolah-olah ada gempa bumi karena kuku besi badak belang hitam menghantam tanah. Ketika jarak antara Jiang Chen dan badak bergaris hitam hanya dua meter, badak bergaris hitam tiba-tiba melompat ke udara, kuku besinya yang bersinar terbang menuju kepala Jiang Chen. Itu cepat dan marah, hanya tindakan ini saja yang akan membuat orang takut sampai mati. Namun sayangnya, badak bergaris hitam telah bertemu dengan Jiang Chen. Retak. Jiang Chen mengepalkan tinjunya dengan erat sampai menghasilkan suara retak. Energi yang kuat dipancarkan dari tinjunya, dan seperti sambaran petir, tinjunya bentrok dengan kuku besi badak bergaris hitam. Setelah mengembangkan keterampilan transformasi naga, kidan darahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tubuhnya juga menguat. Bahkan binatang iblis yang kuat itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Bertarung langsung dengan demon bis yang kuat seperti black striped rino adalah apa yang dia inginkan saat ini. Menemukan bahwa manusia kecil mungil di depan matanya mencoba melawan kuku besinya hanya dengan kepalan tangan, badak bergaris hitam memandang Jiang Chen dengan ekspresi mengejek di matanya. Bang, tinju dan kuku bertabrakan satu sama lain. Dampaknya menciptakan gelombang kuat yang menerbangkan daun-daun di tanah. Di bawah pengaruh yang begitu besar, tatapan mengejek di mata bad badak bergaris hitam segera berubah menjadi ketakutan. Retak! Kaki badak bergaris hitam telah hancur berkeping-keping. Darah mengalir keluar dari kulitnya, dan kuku yang kuat bahkan memiliki beberapa retakan. Ow ow! Badak belang hitam melolong kesakitan. Tubuh besar dan kuat itu jatuh kembali terbang, jatuh ke tanah dua meter jauhnya. Dampak besar tersebut telah membuat kawah besar di tanah. Jiang Chen melompat ke udara tepat di atas kepala badak bergaris hitam dan melemparkan pukulan ke arahnya. Pukulan itu mengenai kepala badak bergaris hitam dengan akurat. Pukulan ini membuka kepalanya, dan manik-manik cerah segera terbang keluar dari tengkoraknya. Jiang Chen seger segera meraih manik hitam ini. Badak belang hitam gemetar beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Itu telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Jika ada yang menyaksikan pertarungan ini, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat dan membunuh badak bergaris hitam di ranah Mid Ki Hai hanya dengan dua pukulan? Bagi Jiang Chen, badak bergaris hitam di ranah Mid Ki Hai terlalu lemah. Bahkan jika itu di alam Ki Hai akhir, dia akan bisa membunuhnya dengan mudah. Jiwa iblis badak bergaris hitam sebesar kepalan tangan. Itu tembus cahaya, dan energi yang kuat dapat dengan jelas dirasakan dari dalam. Jiwa iblis binatang iblis adalah bagian terpenting dari tubuh mereka. Itu mewakili sumber binatang iblis, itu komponen yang paling penting. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan jiwa iblis ke dalam perutnya. Tindakan ini, jika dilihat oleh orang lain, akan menyebabkan mereka pingsan karena sok juga. Memakan jiwa iblis secara langsung adalah hal terbodoh di dunia ini. Semua orang tahu bahwa ada perbedaan besar antara manusia dan binatang iblis. Meskipun jiwa iblis binatang iblis mengandung sejumlah besar energi murni, itu juga mengandung banyak kotoran yang tidak bisa diserap manusia. Kotoran ini milik bagian khusus dari binatang iblis. Itulah mengapa setiap kali seseorang memperoleh jiwa iblis, dia akan menukarnya dengan uang atau pil, atau menggunakannya sendiri untuk membuat pil. Bahkan jika seseorang ingin menyerapnya, dia harus menyingkirkan semua kotoran di jiwa iblis sedikit demi sedikit. Memakan jiwa iblis secara langsung seperti yang baru saja dilakukan Jiang Chen sama dengan melakukan bunuh diri. Tentu saja Jiang Chen tidak akan bunuh diri. Ada alasan mengapa dia melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Keterampilan transformasi naga adalah keterampilan surgawi tertinggi. Ketika dia mencapai puncak dari keterampilan ini, dia akan bisa berubah menjadi naga. Apa naga itu? Itu adalah makhluk mitos, keberadaan paling mulia di antara semua spesies. Selain itu, Kitab Suci dengan Keterampilan Transformasi Naga memang menyebutkan bahwa ketika berkultivasi dengan keterampilan ini, seseorang akan dapat menyerap garis keturunan langka di dunia ini. Binatang iblis yang kuat itu semua adalah target penyerapan Jiang Chen. Dia bisa menyerap garis keturunan, belum lagi jiwa iblis. Ketika jiwa iblis ditelan, dia segera mulai mengembangkan keterampilan transformasi naga. Lima tanda naga menerima beberapa instruksi dan segera berkumpul di sekitar jiwa iblis. Beberapa menit kemudian, jiwa iblis telah sepenuhnya diserap oleh Jiang Chen. Energi murni di dalam telah berubah menjadi energi yuan murni. Adapun kotoran di jiwa iblis, mereka telah dibersihkan dan diubah menjadi energi yuan murni yang diserap oleh beberapa tanda naga. Berdengung! Setelah beber gemetar di Laut Qi, tanda naga ke enam yang sebelumnya hampir tidak bisa dilihat menjadi lebih jelas. Badak bergaris hitam ranah Mid Qi Hai terlalu lemah. Bahkan setelah menyerap jiwa iblis, itu tidak benar-benar memberikan banyak bantuan padaku. Jika saya ingin mencapai alam Qi Hai akhir, saya akan membutuhkan lebih banyak jiwa iblis tingkat tinggi. Binatang iblis itu harus memiliki level yang lebih tinggi dari saya saat ini. Jiang Chen berpikir sendiri, badak bergaris hitam kuat, tetapi keterampilan transformasi naga yang dia kembangkan telah membuat potensinya jauh lebih besar daripada yang lain, itulah sebabnya dia seperti lubang tanpa dasar yang membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Selain itu, Black Striped Reno hanyalah Demon Beast biasa. Itu tidak memiliki garis keturunan khusus. Binatang iblis yang memiliki garis keturunan khusus memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan. Jika aku bisa menyerap salah satu jiwa iblis dari binatang buas itu, maka aku akan bisa menggunakan kemampuan yang diberikan dewa mereka dengan keterampilan transformasi nagaku. Jiang Chen berpikir sendiri dengan mata cerah. Ini adalah bagian paling kuat dari keterampilan transformasi naga, menggabungkan banyak garis keturunan khusus menjadi satu dan memiliki kemampuan yang diberikan dewa khusus dengan menyerap garis keturunan. Potensi masa depan dari keterampilan transformasi naga berada di luar imajinasi Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen memiliki banyak harapan terhadap masa depannya. Hidupnya saat ini ditakdirkan untuk menjadi lebih menakjubkan dari kehidupan sebelumnya. Racun, menjadi punyaku. Bang, diikuti oleh suara besar yang begitu kuat hingga membuat bumi berguncang, seekor macan putih besar menabrak pohon besar dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar bisa dilihat di kepala macan putih. Di samping macan putih berdiri seorang pria muda yang mengenakan jubah putih biasa dengan jiwa iblis di tangannya. Lengkungan sedikit ke atas di bibirnya menunjukkan bahwa dia puas. Pemuda ini adalah Jiang Chen. Setelah membunuh badak bergaris hitam, macan putih adalah binatang iblis pertengahan kihai keempat yang telah dia bunuh. Jiang Chen tidak menyianyiakan apapun saat dia benar-benar menyerap jiwa iblis. Sayangnya, setelah menyerap keempat jiwa iblis mit kihai, tanda naga ke enam di laut kihai masih belum sepenuhnya terbentuk. Semakin kuat potensi batinnya saya, semakin banyak sumber daya yang saya perlukan. Sepertinya saya perlu mencari binatang iblis di atas level saya saat ini. Selain itu, untuk mencapai alam kihai akhir, saya pikir saya perlu membentuk setidaknya delapan tanda naga. Jiang Chen berpikir sendiri, saat ini dia telah pergi 200 mil ke gunung, tapi dia belum bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Dia juga belum bertemu dengan binatang iblis yang memiliki garis keturunan khusus. Meskipun gunung asal besar, itu masih terletak di perbatasan benua suci. Sangat sulit menemukan binatang iblis yang kuat di sini, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan binatang iblis dengan garis keturunan khusus. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah perbatasan benua timur selain menjadi perbatasan benua Sein. Energi alam di sini lemah. Sebagai perbandingan, energi alam di benua surgawi setidaknya beberapa ratus kali lebih kaya. Energi alam di suatu tempat mewakili jumlah sumber daya yang memiliki pengaruh kuat pada prajurit dan binatang iblis. Tepat pada saat ini, angin dingin tiba-tiba bertiup dari hutan tepat di depan Jiang Chen. Angin dingin ini membawa bau busuk yang sangat menyengat, membuat siapapun yang menciumnya merasa ingin muntah. Jiang Chen menciumnya sekali dan langsung merasa pusing, tetapi detik berikutnya, bau busuk diserap oleh tanda naga di tubuhnya. Keterampilan transformasi naga adalah keterampilan dengan atribut yang terbesar. Itu adalah musuh alami dari semua energi yin yang jahat. Di sisi lain, skill transformasi naga bisa menyerap apapun di dunia ini hal-hal yang tidak bisa diserapnya sangat langka. Ini adalah salah satu bagian paling menakutkan tentang skill ini. Meracuni, keterampilan transformasi naga benar-benar luar biasa. Ia bahkan bisa menyerap racun. Jiang Chen sedikit terkejut, bau itu berasal dari makhluk yang sangat beracun. Jika tidak maka dia tidak akan bisa membuatnya pusing. Tapi yang mengejutkan, skill transformasi naga sebenarnya bisa menyerap racun. Berdesir. Gemerisik terdengar di depannya. Jiang Chen mulai dan melihat ular piton besar datang ke arahnya. Piton besar itu panjangnya tiga meter. Tubuhnya setebal tong bulat, dan tertutup sisik hijau. Sepasang mata menatap Jiang Chen seperti raja kematian dari neraka, dan lidah merahnya terus mencuat dari mulutnya. Gas beracun terus keluar dari piton hijau besar, busuk. Kerumputan dan bunga di sekitar semuanya menjadi hitam kemanapun ia lewat, langsung layu. Ini membuktikan betapa kuatnya gas beracun ini. Piton neraka hijau, alam kihai terlambat. Mata Jiang Chen berbinar. Dengan pengalamannya, dia bisa mengenali ular piton hijau besar hanya dengan sekali lihat. Green Hellish Python adalah binatang yang sangat beracun. Neraka, dalam namanya mewakili kematian karena kekuatan dan intensitas racunnya. Tubuhnya diselimuti sisik hijau yang sulit dipatahkan. Inilah mengapa ia mendapat gelar Green Python of the Earth. Green Hellish Python adalah satu-satunya raja di hutan. Alasan mengapa itu disebut, raja adalah karena tidak ada binatang iblis lain yang berani mendekatinya. Bahkan Demon Beast yang berada di level yang lebih tinggi dari Green Hellish Python tidak akan mau melawannya. Racunnya terlalu kuat dan kuat. Jika racun masuk ke dalam tubuh secara tidak sengaja, hasilnya akan sangat buruk. Inilah alasan mengapa itu terlihat sangat sepi. Bahkan seorang prajurit inti mortal akan berhenti bergerak ketika dia bertemu dengan piton neraka hijau kihai terlambat bahkan tanpa berani melawannya. Green Hellish Python adalah spesies ular langka, dan sulit untuk menemukannya. Tak seorang pun akan berharap untuk melihatnya di sini. Green Hellish Python di depannya jelas tertarik oleh suara Jiang Chen saat membunuh macan putih itu. Saat ini, Green Hellish Python telah memutuskan bahwa Jiang Chen akan menjadi mangsanya hari itu. Aku ingin tahu apakah skill transformasi naga mampu menangani racun dari Green Hellish Python ini. Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan tenang. Green Hellish Python adalah binatang iblis yang sangat mengerikan, tapi Jiang Chen tidak takut akan hal ini. Keterampilan transformasi naga memiliki banyak kekuatan besar yang belum ditemukan Jiang Chen. Dia perlu mengeluarkan dan menemukan kekuatan itu bagian demi bagian. Selain itu, dengan kemampuan Jiang Chen, bahkan jika skill transformasi naga benar-benar tidak dapat menyerap racun dari Green Hellish Python ini, dia masih memiliki cara lain untuk menanganinya. Python neraka hijau di depannya adalah binatang iblis kihai akhir. Jika dia bisa menyerap jiwa iblisnya, maka tanda naga ke-6 di laut kihai akan bisa terbentuk sepenuhnya. Itu sepadan dengan usahanya. Green Hellish Python melihat bahwa manusia ini tidak mencoba berlari setelah melihatnya. Ekspresi terkejut muncul di matanya, tetapi ini segera digantikan oleh tampilan yang kejam dan mengejek. Green Hellish Python tiba-tiba berdiri, hanya menyisakan sebagian kecil ekornya di tanah. Itu menatap Jiang Chen dari atas. Setelah itu mengguncang tubuhnya, dan gas racun berwarna hijau seperti jaring raksasa muncul dari Green Hellish Python, mulai terbang menuju Jiang Chen. Melihat ini, mata Jiang Chen berbinar. Dengan kemampuannya, jika dia ingin menghindari serangan ini, jaring racun raksasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Tapi sebaliknya, dia hanya berdiri di tanah tanpa bergerak. Dia mengertakkan gigi dan berpikir dalam benaknya, ayo bertarung! Ini karena Jiang Chen dengan jelas memahami bahwa dengan levelnya saat ini, jika dia tidak dapat bertahan dari serangan racun Green Hellish Python, tidak akan ada alasan baginya untuk bertarung dengannya. Setelah Green Hellish Python menjadi marah, semua yang berada dalam jarak 10 meter darinya akan menjadi racun mematikan, dan dia bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semua harapan pada keterampilan Transformasi Naga. Dia ingin merasakan sendiri apakah skill Transformasi Naga mampu menyerap racun mematikan dalam jumlah besar atau tidak. Berdiri diam, gas racun mematikan yang dilepaskan dari Green Hellish Python telah menutupi Jiang Chen. Gas racun segera memasuki tubuh Jiang Chen. Ketika Green Hellish Python melihat bahwa manusia di depannya tidak bergerak sama sekali ketika gas racun menutupi dirinya, ia terkejut dan langsung merasa kaget. Apakah manusia ini idiot? Apakah manusia kehilangan beberapa saraf di otaknya, atau kepalanya sebelumnya terjepit oleh pintu? Ini hanya orang bodoh? Bukankah dia tahu bahwa begitu gas racun memasuki tubuhnya, dia akan mati? Atau apakah itu karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri setelah bertemu dengannya? Itukah sebabnya dia berhenti bertarung? Tidak peduli apa, cara bereaksi Jiang Chen telah membingungkan Green Hellish Python. Ketika gas racun mematikan memasuki tubuh Jiang Chen, dia langsung merasakan sakit yang menusuk jantung di sekujur tubuhnya. Ini adalah racun mematikan dari Green Hellish Python. Dia tidak berani mengabaikan racunnya. Dia segera mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga dan tanda naga di laut kinya, membuat mereka marah seperti beberapa binatang purba. Tanda naga mulai menyerap gas racun dengan kecepatan luar biasa, dan hanya dalam hitungan detik, semua racun telah diserap. Tidak hanya Jiang Chen tidak merasa tidak nyaman, dia juga merasa energi. Hahaha! Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Skill transformasi naga benar-benar bisa menyerap racun mematikan dari Green Hellish Python. Ini luar biasa ini berarti dia kebal terhadap semua racun di masa depan. Melihat Jiang Chen menyerap semua racunnya dan bertindak seperti tidak ada yang terjadi, bahkan tertawa seperti orang gila, Green Hellish Python memiliki firasat buruk. Itu adalah eksistensi terkuat di hutan ini untuk waktu yang lama, tapi ini pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti ini, orang gila. Racun mematikannya sendiri tidak berpengaruh pada pria ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Gur! Green Hellish Python tidak tahan lagi. Itu meraung keras dan menjadi sangat marah. Ia tidak percaya bahwa beberapa manusia kecil bisa kebal terhadap racun mematikannya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan cairan hijau. Cairan itu menyerupai pedang terbang, dan itu terbang menuju Jiang Chen dengan kecepatan tinggi. Huff! Jiang Chen mengeluarkan punuk dingin. Mengetahui bahwa skill transformasi naganya membuatnya kebal terhadap racun mematikan, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Seekor Green Hellish Python yang telah kehilangan senjata terkuatnya hanyalah mangsa di mata Jiang Chen. Menghadapi serangan cairan hijau oleh Green Hellish Python, lengan Jiang Chen bergerak saat dia meninju tinjunya yang tertutupi oleh energi cerah, tinjunya bertabrakan dengan cairan hijau. Plak! Jiang Chen ingin menghancurkan cairan itu, tetapi cairan itu seperti zat yang lengket. Itu hanya menempel di tangan Jiang Chen. Sat! Desisan terbakar bergema dari tinju. Jiang Chen segera merasakan korosi yang kuat di tinjunya. Cairan hijau itu seperti sekumpulan ular kecil, menembus ke dalam tubuhnya. Apa-apaan ini? Jiang Chen mengutup karena kesakitan. Meskipun skill transformasi naga bisa menyerap racun, rasa sakit di tinjunya masih membuatnya mengerutkan alisnya. Cukup bermain denganmu. Hadapi kematianmu. Jiang Chen berteriak sebelum dia melompat ke udara. Dia mengacungkan jarinya seperti pedang ke arah Green Hellish Python. Bang! Jari emas besar dilepaskan oleh Jiang Chen, dan suara seperti ledakan besar bisa terdengar. Dengan kekuatannya sekarang, dia akan dapat langsung membunuh siapapun di bawah rana inti mortal, termasuk binatang iblis yang kuat itu. Tepat di depannya, Green Hellish Python memiliki ekspresi idiot. Ia terkejut, dan masih mengingat adegan sebelumnya dalam pikirannya. Cairan hijau itu adalah racunnya yang paling mematikan, tetapi lawannya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan ini mengubah pikiran Green Hellish Python di kepalanya. Jari emas besar, bersama dengan suara seperti ledakan keras, muncul di depan Green Hellish Python dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Enam jari surya yang kuat yang sedikit memancarkan kekuatannya telah sepenuhnya mengunci Python neraka hijau. Set! Green Hellish Python merasakan dingin menggigil di punggungnya dan hanya bereaksi sekarang, tetapi reaksinya terlalu lambat. Bang! Jari emas besar itu mencapai titik tujuh inci di bawah kepala Green Hellish Python. Ini adalah titik lemah bagi semua ular. Yang lebih buruk lagi adalah itu diserang oleh keterampilan jari surya tunggal yang kuat. The Green Hellish Python berteriak kesakitan. Tubuhnya tercabik-cabik menjadi dua bagian dari tempat ia dipukul, dan satu meter tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Ala tekihai Green Hellish Python mati dengan cara yang sangat mengerikan, mayatnya masih bergoyang-goyang di tanah. Darah yang mengalir keluar dari mayatnya juga sangat beracun tanah menjadi hitam dan semua tumbuhan langsung mati jika tersentuh darahnya. Jiang Chen berusaha keras untuk menahan bau busuk yang menyebalkan saat dia mengambil pisau kecil dari tasnya. Dia kemudian memotong tengkorak Green Hellish Python dan mengeluarkan jiwa iblisnya. Ada cairan hijau yang mengalir di dalam jiwa iblis berwarna hijau. Ini adalah sumber dari Green Hellish Python dan dari mana semua racunnya berasal. Menurut Naskah Transformasi Naga, jika aku menyerap jiwa iblis dengan kemampuan khusus, aku akan bisa memiliki kemampuan yang diberikan dewa. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan racun Green Hellish Python ini setelah menyerap jiwa iblisnya. Jiang Chen menatap jiwa iblis di tangannya. Jika dia bisa mengambil racun untuk dirinya sendiri, maka dia akan memiliki satu lagi keterampilan tersembunyi yang menakutkan dan mampu membunuh orang tanpa mereka sadari. Oison, jadilah milikku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menelan jiwa ibl iblis neraka hijau Python. Bang, ketika jiwa iblis dari Green Hellish Python memasuki tubuh Jiang Chen, energi yang melonjak di dalamnya segera meluap kemana-mana, menyebabkan tubuh Jiang Chen bergetar. Gemetar semakin menjadi lebih ganas, bahkan menyebabkan Jiang Chen mengerutkan alisnya. Wajahnya berlumuran keringat juga, apa yang ada di dalam jiwa iblis neraka hijau Python bukan hanya energi murni, ada juga racun yang menakutkan itu. Ketika cairan hijau mengalir ke tubuh Jiang Chen, karakteristik korosif yang kuat akan menghancurkan semua organ dalam Jiang Chen. Namun, Jiang Chen segera mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga. Tanda naga segera menutupi semua cairan hijau dan menyerap setiap tetes ter akhirnya. Tetapi Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kali ini, tanda naga tidak sepenuhnya mencerna semua cairan yang mereka serap. Berdengung! Di dalam laut Kinya, energi berguling-guling. Jiwa iblis akhir kihai hijau neraka Python tidak bisa dibandingkan dengan jiwa iblis pertengahan kihai karena memiliki lebih banyak energi. Dengan bantuan keterampilan transformasi naganya, energi ini sepenuhnya diserap oleh Jiang Chen, dan tanda naga ke-6 telah sepenuhnya terbentuk. Tanda naga merah darah yang baru saja terbentuk terus bergetar, hampir seolah-olah itu bahagia. Tidak hanya itu, bayangan tanda naga ke-7 juga muncul. Kekuatan Jiang Chen telah meningkat lagi, dan dia tidak jauh dari alam akhir kihai. Setelah Dragon Mark ke-6 terbentuk dan Dragon Mark selesai, Dragon Mark lainnya hampir sepenuhnya mencerna semuanya. Di sudut laut Kinya di dalam dantiannya, pusaran air kehijauan seukuran kepalaan tangan muncul. Itu tinggal di sana dengan damai bersama dengan tanda naga dan kekuatan Yuan Jiang Chen. Ini adalah sumber racun Green Hellish Python. Haha, keterampilan transformasi naga benar-benar luar biasa. Itu benar-benar menyerap dan mencerna racun mematikan. Biarkan saya melihat apakah saya dapat menggunakan kemampuan ini. Jiang Chen sangat senang. Dengan pikiran, pusaran air hijau bertindak seperti menerima instruksi dan mulai menari dengan keras. Jiang Chen menunjukkan jarinya, dan lampu hijau yang berkedip muncul di ujung jarinya. Lampu hijau tidak berbau dan tidak berbau seperti racun Green Hellish Python. Jiang Chen menunjukkan jarinya lagi. Lampu hijau berubah menjadi pedang tajam dan terbang menuju pohon tepat di depannya. Set, cahaya hijau menembus pohon dan meninggalkan lubang seukuran jari. Detik berikutnya, beberapa suara seperti korosi terdengar dari dalam pohon, dan asap hijau keluar dari dalam. Tidak lama kemudian, bagian bawah pohon menjadi hitam total dan kehilangan keaktifannya. Jiang Chen dengan santai melepaskan beberapa energi Yuan dan menyerang pohon itu. Pohon itu langsung roboh. Jika seseorang melihat ke pohon dari tempat ia patah, ia dapat menemukan bahwa bagian dalam pohon itu telah menjadi hitam seluruhnya. Sungguh racun yang menakutkan. Dengan keterampilan tersembunyi ini, saya bisa membunuh seseorang tanpa mereka sadari. Jiang Chen tidak bisa lebih bahagia dari ini. Ini adalah racun mematikan dari Green Hellish Python, dan sekarang dia memiliki kendali penuh atas kemampuannya. Itu benar-benar keterampilan yang mematikan. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Chen pernah melawan Poison Lord, Du Qian Chou. Meskipun pada akhirnya dia mengalahkannya dengan kemampuannya yang luar biasa, dia hampir mati karena racun. Jika dia mengembangkan keterampilan transformasi naga di kehidupan masa lalunya, maka Poison Lord tidak akan bisa menjadi ancaman. Manfaatnya sangat luar biasa. Jiang Chen merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan mayat Green Hellish Python saat dia melanjutkan perjalanannya ke gunung. Tidak jauh dari sini ada sebuah lembah. Di atas lembah ini ada lapisan kabut yang melayang-layang. Lembah itu sunyi, dan dengan pemindaian indera ilahi, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tentu saja, di fine sense Jiang Chen masih lemah, dan jumlah yang bisa dia kirimkan masih terbatas. Tidak ada cara baginya untuk memindai seluruh lembah sekarang. Mari kita lihat ke dalam. Jiang Chen melompat ke lembah. Begitu dia berada di dalam lembah, dia menemukan bahwa ada banyak kawah di dalamnya yang membuatnya sulit untuk berjalan. Tubuh Jiang Chen bergerak seperti kucing yang lincah saat melewati area yang dipenuhi kawah. Setelah berjalan beberapa lama, dia sampai di pintu masuk sebuah gua. Gua itu dipenuhi dengan kegelapan total, sensasi dingin dan basah yang berasal dari dalam gua. Jiang Chen memindai gua dengan sense ilahi, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dengan kemampuannya yang kuat dan keberaniannya, dia bersiap untuk memasuki gua dan memeriksanya. Dia memutuskan untuk masuk karena dia mungkin dapat menemukan beberapa harta karun di sana. Jiang Chen memasuki gua basah, dan setelah mengambil hanya beberapa langkah dia tiba-tiba merasakan dingin menggigil di tulang punggungnya. Rasanya seperti sedang diawasi oleh sepasang mata di dalam kegelapan. Jiang Chen segera berbalik dan menemukan bahwa tidak jauh dari sisi kirinya, ada sesuatu yang berjongkok. Sepasang mata cerah menatapnya benar-benar ada sesuatu yang mengawasinya di belakang punggungnya. Jiang Chen melihat bahwa makhluk ini ditutupi oleh bulu emas di sekujur tubuhnya. Itu tampak seperti seekor kuda, tetapi pada saat yang sama, seekor anjing. Tubuhnya gagah dan jauh lebih kuat dari anjing biasa, tetapi jika dibandingkan dengan kuda biasa, jauh lebih kecil. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, itu benar-benar terlihat seperti seekor anjing. Anjing ini jelas tinggal di sini, tapi ketika saya memindai tempat ini dengan Divine Sense, saya tidak dapat menemukan apapun. Jiang Chen terkejut dan meningkatkan kewaspadaannya terhadap anjing kuning besar ini. Dengan kemampuannya, bahkan tanpa indera ilahi, tidak banyak yang bisa disembunyikan dari inderanya pada jarak sedekat itu. Yang membuat Jiang Chen semakin terkejut adalah bahwa dengan penilaiannya, dia tidak dapat mengatakan apa level sebenarnya dari anjing kuning besar ini. So, tepat ketika Jiang Chen sedang berpikir sendiri, anjing kuning besar itu tiba-tiba bergerak. Ini membuka mulutnya yang besar dan menggigit Jiang Chen. Ini terlalu cepat, secepat sambaran petir. Jiang Chen terkejut sekali lagi, dan dia buru-buru mencoba menghindari gigitan tapi, reaksi anjing kuning besar itu tiba-tiba bergerak. Ini membuka mulut yang besar itu terlalu cepat. Dengan satu gigitan itu berhasil meraih setengah dari pantat Jiang Chen. Apa-apaan ini? Jiang Chen mengutuk keras-keras. Sial! Aku pernah menjadi orang suci terhebat di dunia ini, tapi aku baru saja digigit anjing. Dan keparat itu menggigit pantatku jika ada yang tahu tentang ini, reputasiku akan hilang. Petik 1. Anjing bodoh, pergilah dari sini. Pantat Jiang Chen berdenyut-denyut dengan menyakitkan. Dia berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Kecepatannya bagus, tapi kecepatan anjing kuning besar itu bahkan hebat. Itu pindah ke samping dengan kecepatan yang menyerupai sambaran petir dan melepaskan pantat Jiang Chen. Oh! Kenapa pantatmu? sangat keras. Sial! Gigiku sakit! Oh! Anjing kuning besar itu sedang meludah. Jiang Chen, yang berdiri di seberang anjing itu, langsung membeku anjing tahu bagaimana cara berbicara. Sial! Seekor anjing tahu bagaimana berbicara. Setiap binatang iblis biasa hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia setelah membentuk inti surgawi dan mencapai alam inti surgawi. Baru setelah itu mereka dapat berbicara. Beberapa binatang iblis dengan garis keturunan langka dan kekuatan potensial yang kuat akan mengalami kesulitan besar dengan berubah menjadi bentuk manusia. Biasanya, mereka perlu membentuk inti ilahi mereka atau bahkan mencapai alam suci sebelum mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Tidak peduli apa situasinya, karena inti surgawi adalah intinya. Anjing di depannya jelas tidak berada di alam inti surgawi. Jika itu maka Jiang Chen tidak akan berdiri di sini tanpa cedera. Ini adalah keajaiban. Sambil menggosok pantatnya, Jiang Chen terus menatap anjing kuning besar di depannya. Dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, itulah sebabnya tubuhnya sekuat logam. Meskipun dia tidak bisa lepas dari gigitan anjing, dia telah menutupinya dengan energi yuan, menjelaskan mengapa anjing kuning besar itu tidak dapat menyakitinya. Anjing kuning besar, jangan bilang kalau kau adalah anjing yang dicari oleh murid-murid sekte pedang surgawi. Mereka telah mengejarmu selama lebih dari sepuluh ribu mil. Jiang Chen berkata dengan mata terbuka lebar. Anjing tepat di depannya benar-benar terlihat seperti anjing yang dijelaskan oleh murid-murid sekte pedang surgawi. Nak, qi dan darahmu sangat kuat, dan tubuhmu juga kokoh. Tentunya, Anda bisa memberi saya nutrisi yang baik. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak, biarkan aku memakanmu. Anjing kuning besar itu menatap Jiang Chen saat berbicara. Jiang Chen hampir muntah darah. Apa-apaan ini? Anjing ini ingin memakan saya. Dan itu berbicara dengan cara seperti itu. Cukup sudah cukup. Petik 1. Kamu anjing yang gemuk dan lembut, jika aku memukusmu maka rasanya pasti sangat enak. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Pandangannya berkedip-kedip ke atas dan ke bawah tubuh anjing kuning besar itu, seolah-olah dia sedang memeriksa semua bagian. Nak, apa yang barusan kamu katakan? Nak, beraninya kau bilang aku gemuk. Sial, aku gemuk. Tahukah Anda apa itu otot curah? Jika Anda hanya mengatakan bahwa saya gemuk, maka saya akan mengampuni Anda. Tetapi beraninya Anda mengatakan bahwa saya, ayah Anda, lembut. Bagian mana dari diriku, ayahmu, yang terlihat lembut. Bagaimana saya, ayahmu, bisa bersikap lembut? Sial, beraninya kamu mengatakan bahwa aku, ayahmu, lembut. Sudah cukup? Hari ini aku pasti akan memakanmu. Aku akan memakanmu. Anjing kuning besar itu melompat-lompat. Tampaknya sangat marah. Jiang Chen, yang berdiri di seberang anjing itu, sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke lantai. Dia hanya mengatakan gemuk dan lembut mengapa reaksi anjing ini begitu ekstrim. Wosh! Anjing kuning besar itu benar-benar marah. Itu gila karena seseorang mengatakan itu gemuk dan lembut. Pancaran cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya, matanya menunjukkan kekejaman. Ia bersumpah akan memakan anak ini yang mengatakan bahwa ia gemuk dan lembut hari ini. Ekspresi Jiang Chen berubah. Dari aura yang dilepaskan anjing kuning besar ini, dia dapat dengan jelas merasakan roh kudus. Itu adalah roh yang berasal dari garis keturunan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa merasakan roh ini. Tetapi Jiang Chen adalah orang suci dan telah melihat semua jenis binatang iblis. Anjing di depannya jelas tidak biasa. Ketika dia merasakan roh kudus ini, tanda naga di dalam dantiannya mulai sedikit bergetar. Kuda naga. Anjing ini adalah kuda naga. Astaga, aku beruntung. Pikiran Jiang Chen segera dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sekarang bisa tahu bahwa anjing ini memiliki garis keturunan kuda naga kuno. Seekor kuda naga adalah pewaris naga langit dan kuda surgawi, dan itu adalah makhluk langka yang bahkan lebih langka di zaman kuno. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pewaris kuda naga di sini. Pantas saja anjing ini tersebut. Kuda naga terlihat seperti kuda. Kuda naga lebih mirip anjing daripada kuda atau naga. Jika aku bisa membunuh anjing ini dan menyerap garis keturunannya, maka skill transformasi naga akan bisa berkembang menjadi kondisi yang tak terbayangkan. Itu akan berubah dari akarnya, dan aku bahkan bisa mengambil dewa yang diberi kemampuan kuda naga. Jiang Chen sangat bersemangat. Dia memutuskan dia harus membunuh anjing ini dan meminum darahnya. Oleh karena itu, seorang pria dan seekor anjing mulai berkelahi di dalam gua yang satu ingin memakan pria itu, dan yang lainnya ingin meminum darah yang lain. Swaps! Anjing kuning besar itu menyerang. Itu bergerak seperti sambaran petir emas dan langsung tiba di depan Jiang Chen. Kali ini, anjing kuning besar tidak membuka mulutnya, malah menggunakan kepalanya untuk menyerang. Sepertinya dia ingin membunuh Jiang Chen dengan kepalanya. Huff! Jiang Chen mengeluarkan punuk dingin dan memarahi anjing idiot itu dalam pikirannya. Kamu bisa saja menggunakan bagian manapun dari tubuhmu untuk menyerangku, jadi beraninya kamu menggunakan kepala. Itu sama saja dengan mencari kematian. Kecepatan anjing kuning besar itu cepat, dan jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bereaksi terhadap serangan ini. Namun, Jiang Chen bukanlah orang biasa. Digigit pernah melampaui harapannya, tetapi itu tidak akan terjadi lagi. Tanda naga di laut Kinya bergetar. Jiang Chen dengan keras menyerang dengan tinjunya menggunakan kekuatan penuhnya, dan tangan besi itu menghantam kepala anjing kuning besar ini. Dentang, dampaknya menghasilkan suara yang mirip dengan tabrakan logam. Percikan api muncul di bawah tabrakan besar mereka, dan Jiang Chen dan anjing kuning besar dipaksa mundur. Dua poni terdengar, dan Jiang Chen dan anjing kuning besar keduanya menabrak dinding gua. Benturan besar menyebabkan seluruh gua mulai bergetar. Debu menutupi gua saat bebatuan jatuh dari atas. Jiang Chen dan anjing kuning besar saling memandang dengan ekspresi kaget, terutama Jiang Chen. Dia tahu bahwa pukulannya barusan mengandung setidaknya 50 ribu kilogram kekuatan. Kepala anjing itu benar-benar keras, dan benturan itu membuat lengannya mati rasa. Anjing kuning besar itu juga menatap Jiang Chen. Tidak pernah menyangka pemuda di depannya ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tubuhnya juga hampir sekuat miliknya. Anak muda ini memancarkan aura seseorang di atas. Dia seperti seorang raja terlahir, tapi itu benar-benar tidak sesuai dengan usianya selain itu, kekuatan tempur orang ini sangat kuat, jadi jika aku memakannya, aku pasti akan mendapat banyak keuntungan. Anjing kuning besar itu berpikir sendiri. Meskipun dikejutkan oleh kekuatan Jiang Chen, jumlah kidan darah kuat Jiang Chen yang tinggi hanya membuatnya lebih lapar. Anak muda, tempat ini terlalu kecil. Kami tidak bisa bertarung dengan baik di sini ayo bertarung di luar. Kata anjing kuning besar itu. Baiklah, ayo pergi keluar. Jiang Chen mengangguk. Dia juga berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Seorang manusia dan seekor anjing berjalan keluar dari gua kelembah yang terbuka lebar. Swoops, dua makhluk dengan kulit setebal binatang purba menyerang pada saat bersamaan. Mereka menggunakan cara paling orisinal dan brutal yang dapat mereka pikirkan untuk memulai pertarungan. Dentang-dentang-dentang. Segera pertarungan antara manusia dan anjing menjadi panas membara. Yang satu ingin memakan manusia sementara yang lain ingin membunuh dan meminum darah. Setiap kali serangan mereka bertabrakan, suara pukulan logam akan terdengar dan menghasilkan percikan api yang berapi-api. Sial, apakah kulit anjing bodohmu ini terbuat dari logam? Jiang Chen memarahi dengan keras. Tubuhnya sangat kuat dan kokoh, tetapi dia merasa seperti anjing bodoh ini telah dikirim untuk mengambil harga dirinya. Ketika dia membenturkan telapak tangannya ke tubuhnya, dia hanya bisa memaksanya mundur, tapi dia tidak pernah menimbulkan sedikitpun rasa sakit padanya. Bagaimana bajingan kecil seperti mu melatih tubuhmu? Anda harus berkultivasi dengan beberapa keterampilan yang kuat. Katakan padaku kahlian apa itu, dan aku akan membiarkanmu mati secepatnya. Anjing kuning besar menolak untuk mengaku lebih rendah, tetapi semakin dia bertarung, semakin takut jadinya. Anjing bodoh, aku akan membiarkanmu mati secepatnya. Jari surya tunggal. Jiang Chen berteriak keras-keras dan melepaskan jari surya tunggalnya. Jari emas besar itu seperti tiang logam besar, cukup kuat untuk menyentuh langit. Itu kemudian mulai terbang menuju anjing kuning besar. Keterampilan tempur peringkat bumi. Anak muda, Anda benar-benar bukan pria biasa. Anjing kuning besar itu berpengetahuan luas itu bisa mengetahui tingkat jari surya tunggal hanya dengan satu tampilan. Tapi, tidak pernah takut dengan serangan itu. Anjing kuning besar itu membuka mulutnya dan meludahkan balok emas. Sinar emas segera mengembang dan menjadi balok besar hampir sebesar jari surya tunggal. Itu kemudian mulai terbang. menuju single solar finger beam. Bang! Jari surya tunggal dan sinar kemasan besar berbenturan satu sama lain, cahaya kemasan memenuhi lembah. Ledakan besar bergema dan menyebabkan seluruh lembah mulai bergetar, bahkan membuat beberapa binatang iblis yang lemah di perbatasan lembah melarikan diri dengan ekspresi ketakutan. Bang bang bang! Diikuti oleh bentrokan, ledakan bergema di mana-mana di dalam lembah. Cahaya begitu terang bahkan langit pun bersinar, dan parit bisa dilihat di mana-mana di dalam lembah. Pertarungan antara manusia dan anjing ini sangat intens. Jiang Chen telah menggunakan semua kemampuannya. Dia bahkan mengeluarkan Black Soul Reaper, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa melukai satu bulu pun pada anjing. anjing kuning besar itu. Jiang Chen bahkan menggunakan keterampilan penurunan jiwa hebat dan melepaskan tekanan jiwanya, tetapi anjing kuning besar itu bertindak seperti tidak ada yang terjadi ketika dia melakukannya. Ini benar-benar gila! Jiang Chen memarahi dengan keras. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh prajurit inti mortal awal tanpa banyak usaha, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa membunuh seekor anjing. Ini benar-benar membuatnya kesal. Brengsek! Dasar maniak gila! Anjing kuning besar itu bernapas dengan cepat. Itu juga membuat frustrasi dan marah. Itu telah melihat yang tidak mungkin hari ini, manusia yang menakutkan diranah Mitki Hai dengan kekuatan tempur seorang prajurit inti mortal bersama dengan jiwa yang menakutkan yang sangat kuat dan indera supersensitif. Sepertinya jika saya ingin membunuh anjing ini, saya harus menggunakan trik itu. Jiang Chen menutup matanya sedikit, senyum berbahaya muncul di wajahnya. Pada saat ini, hanya dengan menggunakan racun di tubuhnya dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuh anjing ini. Dengan satu pikiran mental, pusaran air hijau di laut qinya mulai bergerak. Gas beracun hijau muncul di telapak tangannya. Gur! Anjing kuning besar itu menggeram sebelum melompat ke arah Jiang Chen seperti anak panah yang meninggalkan busur. Ini kesempatanku! Senyum berbahaya di wajah Jiang Chen tumbuh. Ketika anjing kuning besar itu mendekatinya, dia tiba-tiba menyemprotkan gas beracun tepatan. ke kepala anjing kuning besar itu. Sialan, dasar maniak gila, apa ini? Anjing kuning besar itu membalikkan tubuhnya dan berhenti di samping. Ia membuka mulutnya dan mulai muntah. Sial, ini pahit, racun macam apa ini? Terlalu pahit, blerk aku akan mati karena muntah. Anjing kuning besar terus muntah. Apa yang dimuntahkan adalah semua lendir hijau. Masih tidak lupa mengutuk sambil muntah, tetapi Jiang Chen yang berdiri di seberang anjing itu benar-benar terkejut. Sial, ini juga tidak menyakitinya. Rasa kekalahan yang kuat memenuhi pertengahan Jiang Chen. Ini adalah racun dari Green Hellespiton dan juga disebut sebagai raja dari semua racun. Ini adalah pertama kalinya dia menyerang dengan itu, tapi masih tidak bisa melukai anjingnya, hanya membuatnya muntah ini terasa mengalahkan. Ini gila, kenapa anak muda ini punya banyak trik. Dia bahkan bisa menyerang dengan racun mematikan. Setelah anjing kuning besar selesai muntah, dia juga merasa tertekan. Anjing bodoh? Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Jiang Chen mengertakkan gigi dan melompat ke depan untuk menyerang lagi pertarungan sengit antara manusia dan anjing berlanjut. Sepuluh menit kemudian, manusia dan anjing itu saling menatap. Jiang Chen bernapas dengan cepat, sedangkan anjing kuning besar itu menjulurkan lidahnya dengan air liur terbang kemana-mana karena kelelahan. Sialan, dasar maniak gila, aku tidak ingin bertengkar lagi. Saya lelah. Setelah mengatakan itu, anjing kuning besar itu berbaring di lantai. Aku juga tidak ingin bertengkar lagi. Jiang Chen juga duduk di lantai. Pertarungan dengan anjing kuning besar ini membuatnya sangat lelah. Anak muda, meskipun aku tidak berhasil memakanku hari ini, aku berhasil melakukan pertarungan yang bagus. Kata anjing kuning besar itu. Ya saya juga. Jiang Chen tidak menyangkal perasaan itu. Sejak dia terlahir kembali, dia telah melalui banyak pertarungan, tetapi dia belum mengalami pertarungan yang bagus seperti hari ini. Pertarungan dengan anjing kuning besar ini memberinya pengalaman yang sangat menyenangkan. Anak muda, sepertinya kamu adalah orang yang berbakat. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menjadikan Anda sebagai murid saya bagaimana menurut Anda? Cepat, bukankah kamu harus bersujud kepada tuanmu? Kata anjing kuning besar itu. Tolong, idiot, pergi kencing dan lihat dirimu sendiri. Jiang Chen segera menolak tawaran itu. Anjing ini benar-benar tercelah. Beberapa saat yang lalu mereka mencoba untuk membunuh satu sama lain, tetapi sekarang ingin menjadikannya sebagai muridnya. Bagaimana dia punya nyali untuk mengatakan ini? Selain itu, jika dia benar-benar memiliki seekor anjing sebagai tuannya, bagaimana dia bisa menghadapi manusia di masa depan? Ada apa? Ada apa dengan penampilanku? Saya makhluk perkasa dengan tubuh berotot. Saya memiliki kepribadian yang bergaya Anda tidak tahu berapa banyak gadis iblis muda yang menangis untuk berhubungan seks dengan saya. Anda tidak tahu bagaimana menghargai tawaran saya, dan beraninya Anda meremehkan saya. Anjing kuning besar itu langsung merasa marah. Jiang Chen segera tertawa. Tidak hanya anjing ini tercelah, dia juga seorang narsisis. Tentu saja, Anda juga bisa memilih untuk menjadi hewan peliharaan manusia saya. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan menggigitnya sampai mati. Kata anjing kuning besar dengan kepribadian narsisistik utamanya. Enyah! Beberapa garis hitam muncul di dahi Jiang Chen. Hei! Anjing bodoh, ku rasa kita memulai dengan buruk, tapi aku ingin meminjam sesuatu darimu. Jiang Chen berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Melihat caramu tersenyum, itu pasti sesuatu yang buruk. Tidak mungkin! Anjing kuning besar langsung menolak Jiang Chen. Jiang Chen tertegun. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk memulai pertarungan lain. Tentu saja, dia tahu bahwa meskipun mereka bertarung selama tiga hari lagi, hasil akhirnya akan tetap sama. Apa yang ingin kamu pinjam? Anjing kuning besar itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Darahmu? Aku tidak butuh terlalu banyak, berikan saja, semangkuk penuh. Jiang Chen menjawab dengan tawa polos. Berengsek! Aku bisa memberimu semangkuk penuh kencing gratis. Kata anjing kuning besar itu sambil mengangkat kakinya ke udara. Sebuah benda besar bergoyang-goyang di udara. Garis hitam di dahi Jiang Chen menjadi lebih tebal. Dia sekarang tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan sesuatu dari anjing bodoh ini. Itu akan menjadi cerita tanpa akhir jika Jiang Chen terus berdebat dengan anjing ini. Dia berdiri dan menyapu debu dari punggungnya. Dia memperkirakan waktu yang dihabiskan di gunung dan menemukan bahwa dia telah menghabiskan hampir dua jam. Sudah waktunya dia kembali. Target Li Chang Ming adalah Jiang Chen. Jika dia tidak dapat menemukan Jiang Chen, dia pasti akan mencurahkan amarahnya pada orang-orang dari keluarga Yan. Selain itu, karena hubungan antara kedua keluarga, begitu mereka bertemu, pertengkaran dengan hidup dan mati sebagai taruhannya tidak terhindarkan. Jiang Chen tidak ingin melihat semua pria dari keluarga Yan meninggal di sini. Nak, kamu mau kemana? Melihat Jiang Chen ingin pergi? Anjing kuning besar itu segera bertanya. Akan kembali. Jiang Chen meregangkan tubuhnya dan mulai berjalan pergi. Anjing kuning besar itu melompat dari lantai dan mulai mengikuti di belakangnya. Anjing bodoh? Kenapa kamu mengikutiku? Anda ingin bertengkar lagi? Jiang Chen bertanya dengan cemberut di wajahnya. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Itu bukan urusanmu. Anjing kuning besar mengejek Jiang Chen. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memperhatikan anjing itu. Dia berjalan menuju pintu keluar lembah, dan anjing kuning besar mengikuti dari belakang. Setelah bertengkar dengan anjing begitu lama, dia tetap memutuskan untuk mengikutinya. Tapi, Jiang Chen tidak menolak ide ini. Orang ini adalah kuda naga. Itu adalah hal yang baik untuk mengikutinya, dan Jiang Chen akan memiliki banyak kesempatan untuk mengambil darahnya. Ketika memikirkan hal ini, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tiba-tiba tertawa. Nak, apa yang kamu tertawakan? Anda pasti berpikir untuk mengambil sesuatu dari saya. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, jangan pernah berpikir tentang itu. Saya mengikuti Anda karena Anda memiliki potensi, dan suatu hari Anda mungkin memutuskan untuk menjadikan saya sebagai majikan Anda. Kata anjing kuning besar itu. Kalau begitu, kamu harus menunggu itu. Jiang Chen mengangkat bahunya. Seorang manusia dan seekor anjing berjalan keluar dari lembah, berjalan menuju daerah di mana orang-orang dari keluarga Ian berada. Anjing bodoh, kenapa kulitmu sangat tebal? Nak, aku memperingatkanmu, berhentilah memanggilku anjing bodoh. Saya punya nama, nama saya Big Yellow. Ha itu nama yang cocok untuk seekor anjing. Nak, pantatmu gatal lagi. Baiklah-baiklah, kuning besar, kuning besar, masih seekor anjing. Enyah. Di sisi lain, di dalam hutan lebat, pertarungan sengit sedang terjadi. Tiga pria dari keluarga Ian berdiri berdampingan. Wajah mereka pucat dan sekujur tubuh mereka terluka, berdarah tanpa henti. Lima pria berdiri di hadapan mereka. Ini adalah orang-orang dari keluarga Lee. Mereka semua membawa pedang panjang yang cerah, dan mereka memiliki senyum tirani di wajah mereka. Ini adalah penilaian, dan bukannya membunuh binatang iblis. Kalian datang ke sini untuk mencoba dan membunuhmu. Anda tidak mematuhi aturan, salah satu pria dari keluarga Ian berkata dengan ekspresi marah. Haha, aturan, saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa Saudara Ming telah memberi kami perintah. Hari ini kita akan membunuh semua pria dari keluarga Ian. Tak satupun dari kalian akan melarikan diri. Pemuda yang memimpin kelompok kecil itu tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Di matanya, ketiga pria di depannya semuanya hancur. Ekspresi pada pria dari keluarga Ian segera berubah setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang dari keluarga Lee. Keluarga Lee berencana menggunakan penilaian ini untuk membunuh semua jenius dari generasi muda keluarga Ian. Rencana Lee Chang Ming sangat kejam. Dilakukan, sepertinya kita semua akan mati di sini hari ini. Salah satu pria berkata dengan wajah pucat. Haha, itu benar. Ini bagus bagimu untuk mengetahui hal ini. Faktanya, bukan hanya Anda, tetapi semua pria dari keluarga Ian akan mati hari ini, bahkan Yan Yang. Jiang Chen juga akan mati. Saudara Ming saat ini sedang mencarinya, dan dia akan mencabik-cabik Jiang Chen menjadi ribuan keping. Pria yang memimpin kelompok keluarga Lee tertawa dengan arogan. Yan Chong, keduanya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat mereka sibuk. Anda harus melarikan diri saat ada kesempatan. Beritahu saudara Yan Yang tentang berita itu, dan suruh dia kabur selagi dia masih bisa. Seseorang dari kelompok keluarga Ian berbisik. Wajahnya berubah galak, sudah bersiap untuk bertahan. Jenis pria yang akan mempertaruhkan nyawanya sendiri sebagai ganti keselamatan orang lain selama masa sulit, bahkan jika melarikan diri hanyalah sedikit kesempatan, adalah seseorang yang harus dihormati semua orang. Tidak mungkin, kita akan mati bersama. Saya tidak akan melarikan diri sendirian. Yan Chong juga memasang ekspresi garang. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup hari lain. Karena itu, dia memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Ini sangat menyentuh. Jangan khawatir, kalian semua akan mati bersama. Membunuh mereka. Pemimpin itu memiliki senyum dingin di wajahnya. Kedua pemuda di sebelahnya mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi ke udara dan mulai berlari menuju Yan Chong dan yang lainnya. Swoops. Dua sinar terang datang dari jauh dengan suara tembus. Kedua balok emas itu datang seperti dua petir saat menyambar tepat di antara alis kedua pria itu. Swoops. Swoops. Dua suara menusuk bergema. Orang-orang itu masih berdiri, tetapi tubuh mereka membeku. Lubang seukuran jari yang berisi darah berada tepat di antara alis mereka. Darah terus mengalir keluar dari lubang itu. Bam, bam. Detik berikutnya, kedua pria itu jatuh ke tanah, tanah berlumuran darah mereka. Tempat itu langsung menjadi sunyi. Yan Chong dan dua pria lain yang mengira mereka pasti akan mati menatap tubuh orang-orang di tanah. Mereka terkejut dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tiga pria dari keluarga Li membuka mulut mereka lebar-lebar. Ketika mereka melihat bagaimana rekan mereka meninggal, mereka merasakan hawa dingin yang dalam di punggung mereka. Kedua pria yang meninggal itu keduanya adalah pejuang kihai, tetapi mereka telah terbunuh bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Apa yang dikatakan ini pada mereka? Ini memberi tahu mereka bahwa pria yang menyerang mereka barusan jelas jauh lebih kuat dari mereka. Apa yang kamu katakan barusan benar? Tak satupun dari Anda akan melewati hari ini. Sebuah suara bisa terdengar dari balik beberapa pohon. Yan Chong dan dua pria lainnya menoleh dan melihat seorang pria muda berjubah putih berjalan dengan santai ke arah mereka. Di belakangnya ada seekor anjing kuning besar. Itu kakak Jiang Chen. Yan Chong dan dua pria lainnya hampir berteriak kegirangan. Meskipun Jiang Chen lebih muda dari mereka, kemampuannya pasti lebih tinggi. Itulah mengapa mereka masih harus memanggilnya kakak laki-laki. Berlawanan dengan trio yang ceria ini, pria dari keluarga Li semuanya memiliki wajah pucat. Hanya dengan melihat Jiang Chen, mereka merasa seolah-olah sedang melihat kematian. Dengan kemampuan mereka, menabrak Jiang Chen pada dasarnya sama dengan menabrak kematian. Pemimpin kelompok itu sudah kehilangan semua kesombongannya. Sekarang dia ketakutan dan menggigil, kedua kakinya gemetar. Kakak Jiang Chen, Yan Chong menelpon. En, Jiang Chen menganggupkan kepalanya sebelum dia mulai berjalan ke arah pria dari keluarga Li. Aku dengar kamu akan membunuh semua pria dari keluarga Yan di gunung ini, terutama aku. Tidak, tidak, itu tidak benar. Meskipun kekuatan tempur pemimpin Latte Ki Hai cukup bagus, dia baru saja menembus ke level ini. Perbedaan antara dia dan Li Chang Hao masih cukup besar. Li Chang Hao lebih kuat dari dirinya sendiri dan juga berada di alam Latte Ki Hai, tetapi dia dengan mudah dibunuh oleh Jiang Chen. Takut sampai mati, mereka bertiga semuanya ketakutan setengah mati. Jiang Chen hanya berdiri di depan mereka, tetapi mereka sangat ketakutan. Pes! Bau kencing terpancar dari salah satu dari tiga pria keluarga Li. Salah satu pria yang gemetar dengan kedua kakinya kencing di celananya karena ketakutan yang luar biasa. Sialan, manusia burung ini benar-benar tidak berguna. Dia adalah pejuang kihai terlambat bagaimana dia bisa kencing seperti ini. Anjing kuning besar itu tidak bisa menahan dirinya lagi, dia segera mengungkapkan rasa jijiknya. Seekor anjing yang bisa berbicara, ini langsung menarik perhatian semua orang. Tunggu, anjing ini tampak tidak asing, seolah-olah kita telah melihatnya di suatu tempat tidak, mendengarnya dari suatu tempat. Kuning besar, semuanya milikmu. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sebelum berbalik dan mulai berjalan menuju Yang Chong dan dua pria lainnya. Dia tidak pernah melihat kedua pria dari keluarga Li itu. Big Yellow akan menyerang dia tidak perlu memikirkan nasib ketiga pria ini. Wakaka, Big Yellow mulai tertawa karena kegembiraan. Dia tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang baik dari pertarungan sengit antara dia dan Jiang Chen sekarang. Dia benar-benar bosan, dan sekarang, Jiang Chen memberinya kesempatan yang bagus. Sekarang dia menganggapnya sebagai teman baik. Swox, Big Yellow melompat ke arah pria itu tanpa menunjukkan belas kasihan. Prajurit kihai akhir dari keluarga Li bukanlah tandingan kuning besar. Dia langsung didorong ke tanah. Anjing kuning besar ini benar-benar ganas. Dia membuka mulutnya dan menggigit kepala pemuda itu, memasukkan seluruh kepalanya ke dalam mulutnya. Ah! Ceritan menakutkan terdengar dari mulut anjing kuning besar itu diikuti dengan suara tulang retak. Kepala pemuda itu telah digigit oleh anjing kuning besar itu. Darah mengalir keluar dari leher seperti air mancur, menyembur setidaknya satu meter jauhnya. Uh! Big Yellow kemudian memuntahkan kepalanya dari mulutnya. Tengkorak pemuda itu terbang beberapa meter jauhnya. Wajah itu menatap ke langit. Noda darah ada di seluruh wajah, dan matanya terbuka lebar. Set! Semua orang kecuali Jiang Chen merasakan dingin di punggung mereka. Anjing kuning besar ini terlalu kejam. Kedua pria dari keluarga li lumpuh karena ketakutan. Bahkan jika mereka tidak takut mati, mereka takut akan penyebabnya. Akhir yang mengerikan dari pemuda ini hampir membuat nyali mereka ketakutan. Anjing kuning besar tidak peduli betapa takutnya mereka. Dia menunjukkan senyum jahat di wajahnya, membuka mulut besarnya dan memamerkan gigi putihnya sebelum dia melompat ke depan dan menggigit kepala orang lain. Ah! Orang terakhir meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya dan mulai berteriak dengan keras karena ketakutan. Dia jatuh ke tanah dia pingsan karena ketakutan. Meskipun dia adalah seorang pejuang kihai, dia dibesarkan di rumah kaca selama ini. Dia jarang melihat pembunuhan terjadi di depannya, belum lagi adegan kematian yang begitu kejam. Pikirannya tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Chen sama sekali. Bukan hanya dia, bahkan Yan Chong dan dua pria lainnya memiliki ekspresi pucat karena ketakutan. Mereka tidak terbiasa dengan kekejaman anjing kuning besar. Persetan dengan ibumu, bagaimana Anda bisa pingsan seperti ini? Bahkan jika kamu pingsan, kamu tetap akan mati. Kata anjing kuning besar itu sebelum dia menghancurkan kukunya ke kepala pria itu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sik kamu hanya seekor anjing. Tidak bisakah kamu menjadi lebih lembut? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Anjing bodoh ini bisa saja menggunakan metode lain untuk membunuh ketiga pria ini, tapi dia malah terus membidik kepala mereka. Kenapa kamu bilang aku kejam? Saya memberi mereka kematian cepat, tanpa rasa sakit. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya kejam? Aku, ayahmu, sedang berbelas kasihan. Tahukah kamu apa itu belas kasihan, nak? Anjing kuning besar itu segera merasa tidak senang. Dia mengangkat kepala anjingnya tinggi-tinggi ke udara dan mulai berdebat dengan Jiang Chen. Garis hitam langsung muncul di dahi Jiang Chen. Diam, kamu mengganggu ku, ayahmu. Tutup mulutmu, mulutnya ada di tubuhku, tubuh ayahmu. Aku, ayahmu akan mengatakan apapun yang aku, ayahmu, suka. Aku, ayahmu, telah membantumu membunuh orang, tetapi anakmu masih ingin mengatakan bahwa aku, ayahmu, kejam. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Anjing kuning besar itu terus berdebat. Baiklah-baiklah, kamu sedang berbelas kasihan. Anda adalah anjing yang paling penyanyang di dunia, apakah ini baik-baik saja? Jiang Chen buru-buru mengakui kesalahannya. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal anjing ini, dia sangat memahami kepribadian anjing ini. Jika dia mulai memperdebatkannya, pertengkaran itu akan berlangsung lama. Yang Chong dan dua pria lainnya yang berdiri di belakang Jiang Chen membuka mulut mereka lebar-lebar. Dari mana asal anjing aneh ini? Ini benar-benar aneh, tapi sepertinya itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jiang Chen. Jika ketiganya tahu bahwa tidak lama sebelum ini, pria dan anjing itu berjuang untuk hidup dan mati, mereka tidak akan bisa berkata kata sekarang. Hubungan baik telah ditempa oleh pertarungan yang menyenangkan di antara mereka. Kakak Jiang Chen, Li Chang Ming ingin membunuh semua orang dari keluarga Yan di gunung ini jika dia menyerang secara pribadi, kakak laki-laki Yan yang akan berada dalam bahaya. Kita perlu menemukan kakak Yan yang dan orang-orang lainnya secepatnya. Yang Chong berkata dengan ekspresi khawatir. Baiklah, karena Li Chang Ming ini ingin bermain, kami akan bermain dengannya. Hari ini saya akan memastikan bahwa semua pria dari keluarga Li meninggal di sini. Tak satu pun dari mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jiang Chen berkata sambil tersenyum dingin. Ketiganya saling memandang, melihat sedikit gemetar di mata satu sama lain. Dibandingkan dengan Li Chang Ming, orang ini jauh lebih kejam. Kakak Jiang Chen, ada tiga belas pria dari keluarga Li. Lima dari mereka baru saja meninggal, menurut pria yang barusan, pria lainnya dikelompokkan bersama, dan mereka berencana membunuh kita satu persatu. Kata Yan Chong. En, apakah Anda tahu di mana Yan yang dan yang lainnya berada? Jiang Chen bertanya. Iya, Yan Chong menjawab. Ayo pergi, laki-laki dari keluarga Li pasti menuju ke lokasi itu juga. Jiang Chen berkata, orang-orang dari keluarga Li sudah mulai pindah. Dia harus menemukan anggota keluarga Yan lainnya dengan cepat. Jika tidak, keluarga Yan akan menderita kerugian besar. Yan Chong dan dua pria lainnya dengan jelas mengetahui tentang situasi ini. Jika Jiang Chen sedikit terlambat, dia hanya akan menemukan beberapa mayat. Di sisi lain hutan, perkelah Yan baru saja dimulai. Tujuh pria dari keluarga Yan dipimpin oleh Yan Yang. Di seberang mereka ada delapan pria dari keluarga Li, dipimpin oleh Li Chang Ming. Penilaian itu ditakdirkan untuk berubah menjadi pertarungan hidup dan mati antara dua keluarga. Yan Yang adalah orang nomor satu dari generasi muda keluarga Yan, jadi dia pasti akan menjadi agak cerdas. Dia sudah memperhatikan tindakan abnormal keluarga Li. Itulah mengapa dia mengumpulkan semua anak buahnya dengan kecepatan tinggi. Li Chang Ming juga memperhatikan gerakan keluarga Yan, itulah sebabnya dia juga mengelompokkan semua anak buahnya. Tujuannya adalah untuk melakukan pukulan mematikan. Makanya, kedua kelompok itu bertemu di sini. Yan Chong dan dua pria lainnya berada jauh dari sini, itulah sebabnya mereka bertemu dengan pria dari keluarga Li sebelum mereka berhasil bergabung dengan yang lain. Untungnya, Jiang Chen bisa menyelamatkan mereka di saat-saat genting. Li Chang Ming, kamu melanggar aturan penilaian ini dengan melakukan ini. Wajah Yan yang suram, situasi hari ini buruk bagi keluarga Yan. Li Chang Ming adalah seorang prajurit inti fanadia sendiri yang bisa membunuh setiap orang dari mereka. Aturan, setelah membunuh kalian semua, semua calon sekte pedang surgawi akan berasal dari keluarga Li. Selain itu, saya sudah menerobos ke ranah Mortal Core. Tidak diragukan lagi saya akan bergabung dengan sekte pedang surgawi. Tapi sekarang, yang ingin saya ketahui adalah, di mana Jiang Chen. Li Chang Ming berkata dengan dingin. 50. Mati tanpa anak laki-laki. Jiang Chen adalah target utama Li Chang Ming dan juga tujuan terbesarnya. Jiang Chen telah membunuh kedua saudaranya dan merupakan musuh yang keras kepala. Di luar gunung ini, dia dilindungi oleh keluarga Yan, dan jika dia terus bersembunyi di Mister Rain Tower, keluarga Li tidak akan pernah membalas dendam. Huff! Li Chang Ming, Anda ingin membunuh Jiang Chen? Hentikan lamunan Anda. Jiang Chen bukanlah siapa-siapa. Kamu pikir kamu adalah seseorang yang dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan menginginkannya. Yan yang mengeluarkan Huff dingin. Meskipun dia hanya mengenal Jiang Chen untuk waktu yang singkat, dia sangat mengagumi kemampuan Jiang Chen. Baginya, Jiang Chen mungkin bukan tandingan Li Chang Ming yang berada di alam Mortal Core, tetapi jika Jiang Chen benar-benar ingin melarikan diri atau bersembunyi, maka Li Chang Ming tidak akan bisa membunuhnya. Apakah begitu? Kalau begitu, aku akan membunuh semua yang pertama. Saya akan mencari Jiang Chen setelah itu. Anda harus tahu, seorang prajurit inti mortal memiliki sesuatu yang disebut sens ilahi, dan di bawah sens ilahi saya, tidak ada tempat bagi Jiang Chen untuk bersembunyi. Li Chang Ming mulai mengungkapkan niat membunuhnya. Aura awal Mortal Core-nya dilepaskan bersama dengan energi Yuan-nya, dan udara tak terlihat mulai beriak. Ekspresi Yan yang berubah sedikit. Kekuatan tempur seorang prajurit inti mortal bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Dia dan Li Chang Ming sama-sama adalah jenius top di Kota Merah, dan keduanya memiliki potensi untuk menjadi prajurit inti mortal. Tapi siapa yang bisa tahu bahwa Li Chang Ming selangkah lebih maju darinya, hanya satu langkah ini menciptakan jarak yang sangat jauh di antara mereka. Bahkan jika dia sudah menjadi pejuang kihai akhir yang hampir menjadi prajurit inti mortal, dibandingkan dengan Li Chang Ming, perbedaannya terlalu besar. Yan Yang, apa kamu takut? Jika kau memohon padaku, aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu mati dengan cepat. Senyum mengejek Li Chang Ming menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Perasaan memiliki lawannya benar-benar ditekan olehnya benar-benar menyenangkan. Huff! Li Chang Ming, bunuh kami sekarang jika kamu mau. Bahkan jika Anda membunuh kami semua hari ini, keluarga Li Anda akan membayar harga untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja. Yan Yang melepaskan energinya saat dia mengeluarkan pedangnya. Pedang itu bersinar terang itu adalah senjata tempur tingkat rendah. Senjata tempur peringkat rendah. Sepertinya Yan Zanyun sudah mempersiapkan dengan baik, dia bahkan rela membiarkanmu menggunakan senjata tempur tingkat rendah. Adik laki-laki saya kehilangan senjata tempur peringkat rendah belum lama ini, jadi sangat cocok bagi saya untuk mendapatkan senjata tempur peringkat rendah gratis dari tangan Anda hari ini. Mata Li Chang Ming berbinar. Senjata tempur, ini bukanlah sesuatu yang diharapkan untuk dilihat. Saudara Ming, jangan banyak bicara. Ayo mulai berkelahi dan bunuh mereka semua. Seorang prajurit late kihai dari keluarga Li berkata dengan senyum mengejek. Dia memperlakukan Yan Yang dan anggota kelompoknya seperti mangsa yang menunggu untuk dibunuh. Ayo bergerak! Li Chang Ming berteriak dengan dingin. Orang-orang dari keluarga Li semuanya ganas. Mereka melompat ke arah pria dari keluarga Yan. Li Chang Ming telah mengunci Yan Yang yang dulunya setara dengannya. Dia telah memutuskan untuk tidak membiarkannya mati begitu saja. Saudara, ayo lawan mereka. Bahkan jika kita akan mati, kita harus membawa beberapa dari mereka bersama kita. Yan Yang berteriak dengan nada kasar. Wajah tampannya menjadi bengkok. Untuk seorang pejuang, ketika mereka menghadapi situasi kritis, kematian tidaklah begitu mengerikan. Membunuh. Ketujuh pria dari keluarga Yan berteriak dengan semangat marah mereka. Keputus asaan di wajah mereka berubah menjadi kegilaan. Lebih dari selusin prajurit kihai saling bertarung. Energi yuan mereka berbenturan di mana-mana, menghancurkan lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi kekacauan. Pertarungan yang intens memanas sejak awal. Kedua kelompok itu seperti api dan air tidak ada cara bagi mereka untuk hidup berdampingan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang berani menunjukkan kelalaian. Setiap orang bertarung dengan seluruh kekuatan mereka karena menunjukkan tanda-tanda kelalaian sama dengan menginginkan kematian. Yan Yang, hadapi kematianmu. Niat membunuh Li Chang Ming meningkat saat dia dengan paksa memukul Yan Yang. Energi yuan yang tak terlihat seperti gunung saat terbang menuju Yan Yang. Energi yuan dari serangan ini saja telah membuat Yan Yang merasa seperti tercekik. Ha, Yan Yang berteriak keras-keras. Setiap sedikit energi yuan di tubuhnya masuk ke pedang di tangannya. Pedang menghasilkan suara mendengung yang kuat, dan dengan ayunan, pedang itu seperti naga yang terbang menuju serangan Li Chang Ming. Bang, sayangnya, jarak antara kekuatan tempur mereka tidaklah kecil. Meskipun Yan Yang memegang senjata tempur peringkat rendah di tangannya, dia masih jauh dari tandingan Li Chang Ming. Ada seluruh celah level antara ranah Ki Hai dan ranah inti mortal. Celah ini jauh lebih besar daripada jarak antara prajurit mit Ki Hai dan prajurit late Ki Hai. Da-da-da, Yan Yang mundur tiga langkah dan memuntahkan darah. Darah memotori pedang di tangannya. Di bawah cahaya terang dari matahari, itu tampak luar biasa bagi mata. Di sisi lain, enam pria dari keluarga Yan dan tujuh pria dari keluarga Li telah memulai pertengkaran mereka. Karena perbedaan jumlah, kekuatan gabungan keluarga Li lebih kuat dari sisi lain. Keluarga Yan berada dalam posisi yang lebih rendah, dan beberapa pria telah terluka. Jika situasi ini berlanjut, maka tanpa menunggu lama, pria dari keluarga Yan tidak akan bisa bertahan lagi. Apakah ini akhir dari keluarga Yan saya? Yan yang memiliki senyum pahit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika semua jenius dari keluarga Yan meninggal di sini. Dampaknya terhadap keluarga Yan akan sangat besar. Dan jika Li Chang Ming benar-benar akhirnya bergabung dengan sekte pedang surgawi, jarak kekuatan antara kedua keluarga hanya akan semakin besar. Tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun sebelum keluarga Yan dihancurkan oleh keluarga Li. Tunggu, kita masih memiliki Xiao Yu. Dia memiliki sembilan yin meridian, dewa yang diberi kondisi tubuh suci. Selama dia ada, keluarga Yan tidak akan pernah hancur. Bahkan jika aku mati di sini, cepat atau lambat Xiao Yu akan membalas dendam padaku. Suasana hati Yan yang segera menjadi lebih baik setelah memikirkan Yan Chen Yun. Sembilan yin meridian di tubuh Yan Chen Yu telah terbangun. Itu adalah kondisi khusus yang terlihat hanya sekali dalam satu abad, dan pencapaiannya di masa depan berada di luar imajinasi siapapun. Selama Yan Chen Yu masih hidup, keluarga Yan tidak akan runtuh. Yan Yang, kamu bisa mati sekarang. Awalnya, saya tidak berencana membiarkan Anda mati begitu cepat, tetapi saya masih perlu menemukan dan membunuh Jiang Chen itu. Anda sangat beruntung. Li Chang Ming melepaskan energinya dan mengarahkan jarinya ke arah Yan Yang. Dia akan menggunakan jari kuning surgawi. Jari kuning surgawi Li Chang Hao tidak bisa dibandingkan dengan jari kuning surgawi Li Chang Ming. Bang, jari kuning besar dengan paksa muncul bersamaan dengan suara ledakan. Hanya dalam sepersekian detik, itu berhasil mencapai Yan Yang. Menghadapi jari kuning surgawi ini, bibir Yan Yang melengkung, dan dia memiliki senyum mengejek. Dia telah menyerah untuk bertahan karena dia tahu bahwa dengan kemampuannya, tidak akan ada cara baginya untuk mempertahankan diri terhadap jari kuning surgawi bahkan jika dia memegang senjata tempur tingkat rendah. Senyum di wajah Yan Yang pahit. Mungkin mereka yang harus menghadapi kematian akan memiliki perasaan pahit yang sama. Yan Yang menutup matanya sambil menunggu kematian untuk menjemputnya. Bang, tiba-tiba, ledakan besar terdengar, tetapi itu bukan karena jari kuning surgawi mengenai tubuhnya sendiri. Yan Yang dapat dengan jelas merasakan bahwa hantaman itu datang tepat di depannya. Dia membuka matanya dan melihat seorang pria berjubah putih berdiri di depannya. Dengan satu pukulan, pria ini telah menghancurkan jari kuning surgawi menjadi beberapa bagian. Saudara Jiang, ekspresi gembira segera muncul di wajahnya saat melihat pria ini. Dia menghapus sebagian dari air matanya dan merasa bersyukur, dia hampir memasuki gerbang neraka sekarang. Saudara Yan Yang, Yan Chong dan dua pria lainnya pergi ke depan Yan Yang dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Kalian bertiga aman. Ketika Yan Yang melihat mereka bertiga, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Kakak Jiang Chen menyelamatkan hidup kita. Kata Yan Chong. Biar aku yang menangani Li Chang Ming, kalian bisa membantu menangani sisanya. Jiang Chen berkata dengan santai. Baik, Yan Yang mengangguk. Dia tidak tahu apakah Jiang Chen mampu menangani Li Chang Ming yang merupakan prajurit inti mortal awal, tetapi dia tahu bahwa kecuali Jiang Chen, tidak ada di sini yang mampu menjadi tandingan Li Chang Ming di sini. Yan Yang meraih pedangnya dan membawa Yan Chong dan dua lainnya ke tempat yang lain bertempur. Tabel telah berubah keluarga Yan bukan lagi yang berada dalam posisi inferior. Dengan bantuan empat prajurit Qi Hai lagi, mereka sekarang melebihi jumlah keluarga Li. Yang terpenting, keluarga Yan memiliki Yan Yang yang merupakan seorang pejuang yang kuat, tetapi untuk keluarga Li, Li Chang Hao telah dibunuh oleh Jiang Chen. Li Chang Ming diikat oleh Jiang Chen, dan keluarga Li tidak memiliki prajurit Latte Qi Hai. Meskipun Yan yang terluka karena pertarungannya dengan Li Chang Ming barusan, dia masih memiliki senjata tempur di tangannya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani orang-orang ini. Pertarungan itu sangat panas dan sangat intens. Semua orang sepenuhnya fokus pada pertarungan, dan tidak ada yang menyadari bahwa tidak jauh dari sini ada seekor anjing kuning besar. Anjing kuning besar sedang berbaring di lantai dengan lidah di luar mulutnya. Dia menyaksikan pertarungan dengan tampilan santai. Dia hanya seorang penonton. Li Chang Ming memiliki cemberut di wajahnya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Tidak perlu melihat-lihat, orang-orangmu yang lain sudah mati mereka dibunuh olehku. Jiang Chen berkata dengan senyum santai di wajahnya. Jiang Chen, kamu benar-benar pantas mati. Ada percikan dingin di mata Li Chang Ming. Raut wajahnya menyatakan bahwa dia ingin melompat ke Jiang Chen dan merobeknya sedikit demi sedikit. Mati atau tidak mati bukanlah topik yang mudah, tetapi Anda tidak akan melewati hari ini. Apakah Anda tidak akan membunuh saya dan membalas dendam saudara Anda? Tahukah kamu bagaimana ini akan berakhir? Jiang Chen bertanya dengan serius. Akhirnya kamu sekarat dengan kematian yang mengerikan. Li Chang Ming berkata sambil menggertakkan giginya. Salah. Akhirnya Li San Yue sekarat tanpa anak laki-laki. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Huff. Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Li Chang Ming mengeluarkan hawa dingin sebelum dia melompat ke depan dengan cakar seperti tangan. Aura yang kuat mengelilinginya saat dia menargetkan Jiang Chen dengan cakarnya. Seorang prajurit inti mortal memang kuat, dan dengan dia hanya menjadi seorang prajurit Mid Ki Hai, dia harus bertarung dengan semua kekuatannya untuk menangani Li Chang Ming. Oh, lengan Jiang Chen bergetar saat dia meninju seperti sambaran petir. Pukulan energi menuju ke telapak tangan Li Chang Ming. Pa, suara sebening kristal terdengar. Dampak mereka barusan telah membentuk tornado besar energi Yuan. Udara di sekitarnya bergabung dengan tornado. Tornado mengubah daun kering di tanah menjadi abu. Keduanya mengayunkan tubuh sedikit. Yang mengejutkan semua orang, mereka adalah pasangan yang seimbang. Kurva ke atas muncul di bibir Jiang Chen. Dia tersenyum. Melawan prajurit inti mortal awal sementara hanya menjadi prajurit Mid Ki Hai secara merata, hasil semacam ini benar-benar memuaskannya. Tapi Li Chang Ming terkejut. Dia menatap Jiang Chen yang berdiri di depannya dengan aura yang mendominasi. Telapak tangannya mati rasa, dan dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang pejuang Ki Hai. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat? Lagipula, kenapa tubuhnya begitu kuat sampai telapak tanganku mati rasa karena benturan itu? Badai berkecamuk di benak Li Chang Ming. Ditekan sepenuhnya. Saat ini, Li Chang Ming akhirnya tahu bagaimana Jiang Chen bisa membunuh saudara-saudaranya. Kampur yang begitu kuat, dia telah mencapai keadaan di luar imajinasi. Dalam pikiran Li Chang Ming, ketika seorang prajurit inti mortal menghadapi seorang prajurit Ki Hai, dia akan dapat sepenuhnya menekan lawannya, tetapi ketika dia melawan Jiang Chen sekarang, dia tidak dapat menekannya. Realem Mortal Core, kamu hanya begitu. Jiang Chen mengangkat bahunya dan berbicara dengan sikap mengejek. Beberapa kata ini melukai hati Li Chang Ming. Dia segera berteriak dan dengan paksa melepaskan jari kuning surgawi lainnya. Bang! Hutan bergetar! Jari kuning surgawi yang besar muncul dan bertabrakan dengan Jiang Chen dengan cara yang mengerikan. Serangan ini dilakukan oleh Li Chang Ming yang sangat marah. Itu adalah serangan dengan kekuatan penuh dari prajurit inti mortal awal. Bahkan seseorang seperti Jiang Chen harus menangani ini dengan hati-hati. Namun, Jiang Chen sama sekali tidak takut. Jari kuning surgawi hanyalah keterampilan tempur mortal peringkat rendah. Meskipun sangat kuat ketika digunakan oleh Li Chang Ming, tidak mungkin untuk bersaing dengan enam jari surya Jiang Chen. Enam jari surya adalah keterampilan tempur bumi peringkat tinggi. Bahkan hanya dengan jari surya tunggal, itu sudah cukup untuk menekan jari kuning surgawi. Selanjutnya, Jiang Chen benar-benar terampil dengan enam jari matahari. Selama dia mencapai alam kihai akhir, dia akan bisa menggunakan jari kedua dari enam jari matahari, jari surya ganda. Jiang Chen mengarahkan jarinya seperti pedang dan menggambar beberapa garis ajaib di udara saat energi kuat muncul di jarinya. Dia dengan paksa mengarahkan jarinya ke jari kuning surgawi, dan cara dia melakukannya lebih muluk daripada bagaimana Li Chang Ming melakukannya. Kemudian, jari emas besar yang cerah dan kuat terbentuk. Jari besar itu seperti pedang yang akan menebas langit. Tidak masalah jika ukurannya atau energinya yang kuat, itu benar-benar menekan jari kuning surgawi. Bang, ini adalah pertarungan antara skill dua jari. Jari kuning surgawi dan jari surya tunggal bentrok satu sama lain dengan cara yang paling kuat dan langsung. Dampak tersebut menyebabkan tanah mulai bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Retak-retak, riak emas meledak keluar dari bentrokan antara jari kuning surgawi dan jari surya tunggal. Semua pohon di dekatnya meledak berkeping-keping karena riak emas ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya ledakan ini. Dat-dat, di bawah bentrokan yang begitu kuat, Li Chang Ming mundur dua langkah. Kejutan di matanya bahkan lebih besar cara dia memandang Jiang Chen adalah tampilan yang dipenuhi ketakutan, terutama untuk keterampilan tempur yang baru saja digunakan Jiang Chen. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika pertempuran jari kuning surgawi keluarga Li dibandingkan dengan keterampilan tempur Jiang Chen, itu hanya akan menjadi yang terbaik di antara yang terburuk. Apakah ada keterampilan tempur yang lebih kuat dari keluarga Li? Saya telah melihat jari kuning surgawi tiga kali, dan itu sangat lemah. Jiang Chen berkata dengan ekspresi menggoda. Saudara Ming, cepat dan bunuh dia, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di sisi lain, seorang pemuda dari keluarga Li berlumuran darah. Dia berteriak ke arah Li Chang Ming sambil bernapas dengan cepat. Pertarungan itu sangat intens. Sejak Yan Yang dan tiga pria lainnya bergabung, keluarga Li berada di pihak Yang kalah. Awalnya ada tujuh pria, tetapi salah satu dari mereka telah dibunuh oleh Yan Yang, dan enam lainnya luka-luka. Jika ini terus berlanjut, pria dari keluarga Li semuanya akan mati dalam waktu kurang dari beberapa menit. Lihat? Anak buahmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Anda berencana untuk membunuh semua orang dari keluarga Yan di sini, tetapi pada akhirnya, mereka semua masih hidup, dan orang-orang Anda akan mati di sini, sungguh ironis. Jiang Chen terus menggoda Li Chang Ming. Wajah Li Chang Ming memerah. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar-benar memprovokasi dia. Dia menatap kelompok keluarga Li. Jika dia tidak membantu mereka, mereka semua akan mati dalam hitungan menit. Rencana awalnya adalah membunuh semua pria dari keluarga Yan di sini, tapi sekarang, semua anak buahnya hampir mati. Huff! Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan tempur inti mortal saya, saya tidak dapat membunuh seorang prajurit Ki Hai. Ambil ini, palem tornado raksasa. Li Chang Ming dengan marah melompat ke udara. Rambut hitamnya terbang ke belakang dan energinya seperti tornado. Udara yang kuat dan dalam jumlah besar mengelilingi kedua telapak tangannya. The Gigantic Tornado Palem adalah keterampilan tempur mortal tingkat tinggi dan juga keterampilan paling kuat keluarga Li. Li San Yue telah berhasil mendapatkannya dengan susah payah bertahun-tahun yang lalu. Namun, Li Chang Ming sudah lama tidak mempraktikan keterampilan ini dia jelas tidak terampil dengan keterampilan ini. Gigantic Tornado Palem bekerja dengan menggunakan telapak tangan dan melepaskan kekuatan yang kuat. Seseorang akan mengumpulkan semua energi Yuan di tubuh mereka dan mengirimkannya ke tengah telapak tangan, membentuk tornado dari kekuatan Yuan sehingga mereka akan berkonsentrasi untuk menyerang. Serangan itu dahsyat seperti tsunami. Bang, Li Chang Ming memukul telapak tangannya. Serangan itu begitu kuat sehingga menghancurkan udara di sekitarnya, menciptakan suara ledakan yang kuat. Banyak tornado di udara berubah menjadi satu gelombang besar seperti tsunami, tekanan dari energi Yuan seperti gunung. Jika telapak tangan ini menyentuh tanah, sebuah kawah besar akan terbentuk. Di sudut adegan ini, anjing kuning besar yang sedang menonton pertarungan ini dengan rasa bosan merasa terkejut. Seorang prajurit inti mortal benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sungguh telapak tornado raksasa yang bagus. Tapi, sayang sekali kamu terlambat mempelajarinya. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar biasa dari keterampilan ini. Aku bisa mengalahkan gigantik tornado palem ini hanya dengan satu jari. Jiang Chen tenang. Dia menutup matanya sedikit dan menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Kedua jari telunjuknya gemetar hebat. Tiba-tiba, Jiang Chen bergerak, sebuah jari emas besar keluar. Selain jari emas besar ini, ada bayangan jari besar lainnya. Keterampilan tempur sembilan energi matahari diciptakan oleh Jiang Chen sendiri. Six Solar Fingers hanyalah bagian dari skill ini. Meskipun Jiang Chen saat ini hanya seorang prajurit Mitki Hai, dengan bantuan jari surya tunggal, dia berhasil menyerang dengan bayangan jari surya ganda. Jari besar yang pudar langsung bergabung dengan jari surya tunggal, membuat kekuatan jari surya tunggal meningkat. Tujuannya adalah tsunami energi Yuan Li Changming. Bang! Tanah mulai bergetar, dan suara gemuruh bergema. Riak yang luar biasa telah menciptakan retakan besar di tanah, dan retakan itu terus menyebar. Anjing kuning besar itu membuka mulutnya dan memarahi mereka sebelum melompat dari tanah dan memilih tempat lain yang tidak terpengaruh oleh pertempuran ini, berbaring lagi. Hasil dari tabrakan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seolah-olah tsunami sungguhan baru saja melanda tempat itu. Gempa bisa dirasakan bahkan sejauh 10 mil dari tempat ini. Semua pohon yang lebih dekat ke pusat dampak telah hancur berkeping-keping oleh ombak yang kuat. Riak kuat seperti itu telah membuat Yan Yang dan pria lainnya berhenti bergerak. Mereka tidak tahan lagi dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas. Keluarga Yan sudah memenangkan pertarungan. Mereka telah membunuh dua orang lagi dari keluarga Li, dan keluarga Li sekarang hanya memiliki empat orang yang tersisa, semuanya terluka parah. Mereka mengalami masa-masa sulit sekarang. Luar biasa kuat, kakak laki-laki Jiang Chen dapat melawan seorang prajurit inti mortal sementara hanya di ranah kihai. Dia benar-benar pria yang luar biasa. Ekspresi gembira muncul di wajah Yan Chong. Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya. Wajar jika dia mengaguminya. Pada akhirnya, telapak tornado raksasa bukanlah tandingan enam jari matahari. Tubuh Li Chang Ming jatuh dari udara dan menabrak pohon besar, mematahkannya dengan jatuh. Tubuhnya gemetar, dan beberapa darah terlihat di bibirnya. Jiang Chen masih berdiri di tempat yang sama dengan senyum di wajahnya, seperti tidak ada yang terjadi. Dia benar-benar menekan Li Chang Ming. Jiang Chen telah berhasil membentuk enam tanda naga, jadi dia bisa memukul dengan kekuatan enam puluh ribu jin. Prajurit inti mortal awal yang normal hanya akan mampu meninju dengan kekuatan lima puluh ribu jin. Li Chang Ming berbakat. Jika dia dan Jiang Chen membandingkan siapa yang bisa memukul lebih keras, dia akan sama dengan Jiang Chen. Jika mereka membandingkan keterampilan tempur mereka, bagaimanapun, Li Chang Ming akan kalah. Baik, Yan Yang berteriak. Pertempuran ini telah membuatnya melihat Jiang Chen dengan lebih hormat. Dia memiliki kesan yang sama sekali baru terhadap Jiang Chen. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Kakak laki-laki Jiang Chen telah mengalahkan prajurit inti mortal awal sementara hanya seorang prajurit Mit Ki Hai. Ini benar-benar mengubah cara saya berpikir tentang dunia ini. Haha, Li Chang Ming, kamu dikutuk. Serahkan sekarang dan hadapi kematianmu. Di belakang pria yang kuat, selalu ada pria yang lebih kuat. Meskipun saudara Jiang Chen baru berusia lima belas tahun, dia adalah seorang jenius yang tulus dan berbakat. Ayam homebrew seperti Li Chang Ming tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Yang Chong dan orang-orang lainnya sangat gembira. Tentu saja, mereka tidak akan lupa untuk sesekali mengutuk Li Chang Ming dan keluarga Li lainnya. Adapun laki-laki keluarga Li yang lain, mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mereka karena mereka sekarang hanyalah ikan dalam pot tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Sekarang situasi telah berbalik, mereka ingin membiarkan mereka mengalami perasaan putus asa yang dialami Yang Chong dan yang lainnya sebelumnya. Blurk, ketika Li Chang Ming mendengar pria dari keluarga yang menggambarkannya sebagai ayam rumahan, dia segera memuntahkan darah. Ini merupakan penghinaan baginya. Tidak mungkin, dia tidak bisa menerima ini dia harus membunuh Jiang Chen apapun yang terjadi. Saya adalah seorang prajurit inti mortal. Prajurit inti mortal tidak akan dikalahkan oleh prajurit Ki Hai. Aku bisa membunuhnya. Li Chang Ming memiliki ekspresi berbahaya di wajahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan energinya lagi. Pada saat yang sama, pedang emas yang bersinar muncul di tangannya. Itu adalah senjata tempur peringkat rendah lainnya. Senjata tempur peringkat rendah. Sepertinya semua senjata tempur keluarga Li akan menjadi milikku. Li Chang Ming, kamu harus tahu dengan jelas bagaimana saudaramu, Li Chang Hao, meninggal. Tidak hanya dia dibunuh oleh saya, senjata tempurnya juga diambil oleh saya. Hari ini, Anda akan menemui akhir yang sama. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan santai dan berbicara seperti dia tidak peduli tentang apapun. Hanya ada dua senjata tempur tingkat rendah di keluarga Li. Awalnya ada tiga, tapi satu telah diambil oleh Jiang Chen ketika dia membunuh Li Chang Hao. Salah satu dari keduanya bersama Li San Yue, jadi bahkan para tetua inti mortal itu tidak memilikinya. Ketika Li Chang Ming menerobos kerana inti mortal, Li San Yue telah menghadiahkan yang terakhir kepadanya. Jiang Chen, mati untukku sekarang. Li Chang Ming meraung. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara dan mengayunkannya ke arah Jiang Chen. Tapi, karena dia terluka dari pertarungan barusan ketika dia menggunakan gigantik tornado palm, inti mortal di tubuhnya mengalami beberapa retakan. Kekuatan tempurnya sangat terpengaruh oleh retakan itu, jadi bahkan jika dia memiliki senjata tempur peringkat rendah di tangannya, kekuatannya masih jauh lebih lemah dari sebelumnya. Cukup bermain denganmu. Bahu Jiang Chen bergerak sedikit, dan Black Soul Reaper langsung muncul di tangannya. Suara api yang menyala bisa terdengar, dan Black Soul Reaper benar-benar diliputi oleh api emas, memancarkan panas yang hebat. Pada saat yang sama, pergelangan tangan Jiang Chen berputar, dan Black Soul Reaper berubah menjadi ular berbisa dan menusuk Li Chang Ming dengan cara yang licik. Kedua pria itu bergerak sangat cepat. Ketika pedang Li Chang Ming hendak mengenai Black Soul Reaper, Jiang Chen tiba-tiba menggerakkan kakinya seperti terbuat dari air dan tubuhnya seperti dia adalah harimau paling fleksibel di luar sana. Dia menghindari pedang Li Chang Ming dengan cara yang aneh. Black Soul Reaper menusuk ke depan seperti petir, menusuk bagian bawah bahu Li Chang Ming. Pedang tajam yang menyala itu bergerak ke atas dan memotong bahu Li Chang Ming. Segera setelah itu, darah mulai mengalir keluar seperti air mancur. Ah! Li Chang Ming langsung berteriak. Pedang Jiang Chen tidak membutuhkan keterampilan pedang apapun. Yang terpenting, pedangnya, meski aneh dan rumit, cepat. Pedang sungguhan adalah pedang yang membunuh. Itu akan selalu mempertimbangkan membunuh satu-satunya tujuan. Selain cepat, itu kejam dan akurat. Itu harus cair, sehingga musuh tidak bisa memprediksinya. Raja Iblis kecil. Ceritan ketakutan itu membuat takut semua orang. Pedang Jiang Chen tidak hanya menusuk bahu Li Chang Ming, tetapi juga memotong saraf di tubuhnya. Tidak hanya itu, pedang Jiang Chen tertutup api yang kuat, yang sekarang membakar tubuhnya. Rasa sakit seperti ini, bahkan seorang prajurit inti mortal tidak tahan dengan ini. Sejujurnya, pedang tidak bisa membuat prajurit inti mortal kehilangan kemampuannya untuk bertarung, tetapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh pedang Jiang Chen melampaui apapun yang bisa dibayangkan. Di bawah rasa sakit yang begitu parah, Li Chang Ming gemetar dan berteriak, seolah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dentang, pedang di tangan Li Chang Ming jatuh ke tanah. Pelak, Jiang Chen perlahan menarik Black Soul Reaper keluar dari bahu Li Chang Ming. Dengan setiap inci pedang terhunus, lebih banyak darah mengalir keluar. Darah dibakar oleh panas yang menyengat, mengering sebelum mencapai tanah. Adegan ini membuat duri semua orang merinding. Kempat pria dari keluarga Li tidak lagi memiliki warna di wajah mereka, pikiran mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Hilang? Tidak ada lagi peluang bagi mereka hari ini. Bahkan Li Chang Ming dikalahkan oleh Jiang Chen, pilar terbesar mereka akan mati. Bahkan tidak perlu menyebutkan apa yang menunggu mereka. Bahkan pria dari keluarga Yan menahan nafas. Ketika mereka melihat situasi mengerikan Li Chang Ming, mereka merasa sedikit takut. Ini sangat kejam. Untungnya, Jiang Chen ada di pihak mereka. Jika dia adalah musuh mereka, kematian mereka tidak akan lebih baik dari Li Chang Ming. Sudah kubilang, kau hanya begitu dekat dengan inti fanamu. Saya juga berkata, jangan memprovokasi saya. Konsekuensinya terlalu serius, tetapi Anda hanya tidak mau mendengarkan. Mendesah. Jiang Chen berkata dengan santai. Pedang di tangannya ditempatkan di leher Li Chang Ming. Jiang Chen, jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tubuh Li Chang Ming gemetar di bawah tekanan aura Jiang Chen. Dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung sekarang. Dia hanya bisa menggunakan Li San Yue untuk mengancam Jiang Chen. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Li San Yue ditakdirkan untuk mati tanpa anak laki-laki. Bagi Jiang Chen, ancaman Li Chang Ming tidak berbeda dengan kentut. Kentut diam. Dia mendorong Black Soul Reaper di tangannya ke depan dan menusuk leher Li Chang Ming. Mata Li Chang Ming berkedip berulang kali. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Segera, matanya kehilangan semua fokus, dan hidupnya hilang. Celepuk. Akhirnya, Li Chang Ming jatuh ke tanah dengan wajah menengadah ke langit. Dia meninggal dengan mata terbuka. Sebelum dia meninggal, yang bisa dia rasakan hanyalah penyesalan atas kekalahannya. Li Chang Ming sudah mati. Kakak laki-laki Jiang Chen membunuh seorang prajurit inti mortal sementara hanya di ranah Midki Hai. Dia menyelamatkan hidup kita. Orang-orang dari keluarga Yan memandang Jiang Chen dengan emosi campur aduk. Suka cita, rasa syukur, kekaguman, ketakutan, rasa hormat mereka telah menyaksikan sisi menakutkan dari pemuda ini dia seperti raja iblis kecil. Jika dia menjadi musuh mereka, kematian mereka akan sangat mengerikan. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan terhadap keempat pria lainnya? Yan Yang bertanya. Semua orang di sini sekarang menganggap Jiang Chen sebagai pemimpin mereka. Jiang Chen berbalik dan berjalan keempat pria yang tersisa. Keempat pria itu merasa seperti langit berputar dan tubuh mereka bukan milik mereka. Masing-masing dari mereka terhuyung-huyung dan gemetar karena ketakutan yang sangat besar. Dari kalian berempat, siapa yang berasal dari keluarga yang bergantung pada dukungan keluarga Li? Jiang Chen bertanya. Empat orang itu terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Jiang Chen menanyakan hal ini. Apakah itu karena dia berencana memperlakukan orang-orang dari keluarga yang bergantung pada keluarga Li secara berbeda? Raja iblis kecil ini sangat kejam, sepertinya dia akan membunuh mereka dengan berbagai metode. Dua pria muda menelan sebagian rasa takut dan mengambil satu langkah ke depan. Mereka kemudian berbicara dengan suara gemetar, kami berdua bukan dari keluarga Li. Keluarga kami hanya bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Keduanya memahami Jiang Chen dengan cukup baik, itulah sebabnya mereka tahu bahwa mengemis untuk hidup mereka tidak akan berguna. Jiang Chen tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Baiklah, kalian berdua tidak perlu mati. Yan Yang, bunuh dua lainnya. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, kedua pria itu membuka mata mereka sampai terbuka lebar. Tiba-tiba terasa seperti otak mereka berhenti bekerja. Apa yang terjadi? Tuhan iblis kecil ini akan membiarkan kita pergi. Mengapa Jiang Chen tidak ingin membunuh kita? Jangan bilang dia tiba-tiba menjadi pengasih dan sengaja menyelamatkan hidup kita. Apapun alasannya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka senang bisa hidup, hanya itu yang mereka inginkan. Kedua pria itu tiba-tiba meneteskan air mata. Mereka merasa seperti mereka kembali dikejutkan oleh kebahagiaan, dan mereka tidak terbiasa dengannya. Kegembiraan terbesar dalam hidup adalah bisa hidup, rasanya sangat menyenangkan untuk hidup. Ah, ketika kedua pria itu masih memuji keberuntungan mereka di benak mereka, dua jeritan datang dari punggung mereka. Dua pria lain dari keluarga Li telah ditusuk oleh banyak pedang. Orang-orang dari keluarga Yan tidak terlalu peduli untuk membunuh kedua pria itu karena orang-orang ini mencoba membunuh mereka beberapa menit yang lalu. Jika bukan karena Jiang Chen, orang-orang dari keluarga Yan pasti sudah mati sekarang. Kalian berdua, bawalah tubuh Li Chang Ming bersamamu. Tuhan muda ini memiliki hati yang penuh belas kasihan. Sekarang setelah aku membunuh pria ini, itu akan menjadi hak untuk mengirimkan tubuhnya kepada ayahnya, Li San Yue. Jiang Chen perlahan menyingkirkan Black Soul Reaper sebelum dia pergi dan meraih senjata tempur di tanah juga. Semua orang hampir jatuh ke tanah ketika mereka mendengar Jiang Chen berkata bahwa dia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Bahkan anjing kuning besar yang sedang menonton pun merasa kaget. Astaga, anak kecil ini lebih hina daripada ayah di sini. Anjing kuning besar itu membenci kata-kata yang keluar dari mulut Jiang Chen. Bahkan Yan yang dan pria lainnya menyekak ringat dingin mereka perlahan. Kakak laki-laki, kamu sedang berbelas kasihan. Anda dengan sengaja menggunakan mayat Li Chang Ming untuk memprovokasi Li San Yue. Apa yang kalian berdua masih tunggu bajingan? Cepat dan bawa mayat Tuhan muda Anda pergi. Apakah benar-benar percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu dengan pedangku dan membakar mayatmu bersama dengan Li Chang Ming? Jiang Chen memarahi kedua pria yang membeku di tempat. Iya, keduanya gemetar karena ketakutan. Mereka tidak berani menunjukkan pengabayan apapun. Mereka segera mengambil Li Chang Ming yang sudah mati dan melarikan diri dari sini seperti sedang terbang. Mereka tidak berpikir bahwa Jiang Chen sedang bercanda. Mereka tidak ragu ketika dia mengatakan dia akan membunuh mereka dengan pedangnya dan membakar mereka. Kakak Jiang Chen, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Yan Chong bertanya dengan ekspresi bingung. Jangan khawatir, mereka tidak akan hidup lama. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan tampilan acuh-ta'acuh. Yan Yang, ambil pisau ini. Jiang Chen melemparkan pisau di tangannya ke Yan Yang. Mata Yan yang menyala, dan dia langsung merayuh pedangnya. Saudara Jiang, ini adalah senjata tempur tingkat rendah. Itu terlalu mahal. Bagaimana saya bisa menerimanya? Kata Yan Yang dengan ekspresi malu. Senjata tempur peringkat rendah sangat berharga. Meskipun dia masih memiliki senjata tempur tingkat rendah, itu hanya diberikan kepadanya untuk sementara oleh keluarga Yan. Dia masih harus mengembalikannya kepada keluarga ketika dia kembali. Tapi pedang yang Jiang Chen berikan padanya adalah hadiah untuknya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak menyukainya. Betulkah? Jika Anda merasa malu, maka saya akan memberikannya kepada Yan Chong. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan ingin meraih punggung hitam itu. Yan Yang buru-buru mundur selangkah, senyum muncul di wajahnya, tidak malu, tidak sama sekali. Hadiah dari saudara Jiang, bagaimana saya bisa memberikannya kepada orang lain? Yan Chong yang berdiri di samping mengangkat bahunya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Ayo pergi, kami akan meninggalkan gunung juga. Orang-orang dari keluarga Li semuanya tewas. Satu-satunya kandidat untuk bergabung dengan Sekte Pedang Surgawi adalah kalian. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Semua orang segera mengobati luka mereka dan bersiap untuk meninggalkan gunung. Mereka masih punya waktu tersisa, tetapi tidak ada gunanya terus tinggal di gunung ini. Hari ini, di bawah kepemimpinan Jiang Chen, keluarga yang telah memenangkan pertempuran yang pasti akan mempengaruhi masa depan mereka. Saat ini, semua jenius di generasi muda keluarga Li hampir semuanya hilang. Sementara itu, semua jenius keluarga Yan masih hidup, dan dengan Yan Chen Yu yang memiliki sembilan Yin Meridian, hanya perlu beberapa tahun lagi sebelum keluarga Li benar-benar ditelan oleh keluarga Yan. Setelah itu, mereka akan memiliki kendali penuh atas kota merah. Big Yellow berdiri dan mengikuti di belakang Jiang Chen dengan senang hati. Semua orang segera menatap anjing itu. Mereka merasa sangat akrab dengan anjing ini karena suatu alasan. Apa yang kalian lihat? Pernahkah Anda melihat anjing yang tampan sebelumnya? Puff! Ayah di sini bukan anjing. Big Yellow menatap semua orang dan memarahi mereka. Apa? Seekor anjing yang tahu cara berbicara. Dan itu juga anjing narsistik. Saat ini, di luar gunung, beberapa pria masih menunggu. Chen Suang dan dua orang lainnya dari sekte pedang surgawi sedang mengobrol dan bersantai. Li San Yue tersenyum, dan dia berbicara dengan Yan Zan Yun secara acak, tetapi Yan Zan Yun terlihat dingin dan khawatir. Yan Zan Yun, sekarang, aku khawatir semua orangmu sudah mati. Li San Yue berkata sambil tersenyum lebar. Seharusnya orang-orang dari keluargamu yang sudah meninggal sekarang. Yan Zan Yun memelototi Li San Yue. Dia berharap dia bisa melompat ke atasnya dan merobek mulutnya. He he? Yan Zan Yun, aku tahu kamu pasti merasa sangat buruk sekarang, tapi kamu harus belajar menerima fakta. Anda mungkin harus kembali dan mulai merencanakan sekarang. Jika semua jenius muda di keluarga Anda mati, berapa tahun yang dibutuhkan sebelum keluarga Yan tidak ada lagi? Li San Yue berkata dengan ekspresi sombong. Huff! Penilaian belum selesai. Bagaimana Anda bisa tahu seperti apa hasilnya? Yan Zan Yun mengeluarkan punuk dingin. Ah! Seseorang keluar. Seorang prajurit inti mortal dari keluarga Li berkata. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah dua pria yang berjalan keluar dari gunung dengan ragu-ragu. Salah satunya membawa mayat di pundaknya. Ketika Li San Yue melihat wajah keduanya, wajah sombong itu tiba-tiba berubah. Segera, kedua pria itu mendekati kelompok itu. Mereka berlutut di depan Li San Yue dan meletakkan mayat Li Chang Ming dengan rapi di tanah. Wuh, adegan itu langsung memanas. Termasuk Chen Suang dan dua lainnya, semua orang melihat mayat Li Chang Ming di tanah dengan kaget. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Li Chang Ming adalah seorang prajurit inti fana, namun dia telah meninggal. Ini luar biasa. Hahaha, Li San Yue, ini adalah hasil yang kamu tunggu-tunggu. Yan Zhan Yun mulai tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya langsung berubah menjadi sangat baik. Berbicara, siapa yang membunuhnya? Li San Yue sangat marah. Bekas luka di wajahnya bergetar sampai-sampai dia tampak menakutkan. Itu adalah Jiang Jiang Chen. Semua mati semua orang mati. Keduanya berbicara dengan suara gemetar. Mereka mengalami kesulitan bahkan menyebutkan nama Jiang Chen mereka masih takut padanya. Terlalu menakutkan? Pemuda itu menakutkan. Apa? Li San Yue meraung keras. Kemarahannya meningkat lagi, dan dia menjadi seperti singa yang akan meledak dengan kemarahan yang ekstrim. Jiang Chen. Jiang Chen, Anda telah membunuh ketiga putra saya. Itu salahmu? Aku akan mati tanpa anak laki-laki. Aku akan merobekmu menjadi jutaan keping. Sejuta keping. Li San Yue sangat marah tanpa kata-kata. Ketiga putranya telah meninggal. Tidak perlu seorang jenius untuk memprediksi apa yang dia rasakan saat ini. Karena semua orang sudah mati, kalian berdua seharusnya tidak hidup sekarang. Li San Yue memancarkan niat membunuh yang luar biasa. Dia membenturkan telapak tangannya ke kepala dua pemuda di depannya. Apa yang Anda lakukan? Kematian kedua pria itu memalukan. Mereka bahkan tidak mati di tangan musuh. Mereka akhirnya membawa mayat Li Chang Ming dari gunung. Ketika mereka berjalan menuruni gunung, yang bisa mereka rasakan hanyalah bahwa mereka telah lolos dari maut. Tepat ketika mereka mengira mereka aman, mereka dibunuh oleh tangan seseorang yang mereka anggap sebagai sekutu. Kenapa Jiang Chen begitu kuat? Dia membunuh seorang prajurit inti mortal sementara hanya berada di ranah Midki Hai. Aku tidak percaya kita semua menilai dengan salah. Chen Suang mengerutkan kening di wajahnya. Dia memikirkan pemuda berjubah putih yang memasuki gunung tadi. Sebelum memasuki gunung, semua orang yakin bahwa tidak adil jika Li Chang Ming bisa masuk juga. Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa orang yang tampaknya terkuat akan keluar sebagai mayat pada akhirnya? Li San Yue, membunuh anak buahmu sendiri. Kamu benar-benar kejam. Sepertinya keluarga yang bergantung padamu akan merasa kecewa. Yan Zhan Yun tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengejek Li San Yue. Kemarahan Li San Yue bisa membuat takut hampir semua orang. Tapi Yan Zhan Yun sama sekali tidak peduli. Yan Zhan Yun. Li San Yue berteriak saat dia dengan paksa memukul telapak tangannya ke arah Yan Zhan Yun. Saat ini dia tidak punya tempat untuk melepaskan amarahnya. Putra terakhirnya, yang paling membuatnya puas, sekarang telah meninggal dia telah menjadi seperti gunung berapi yang akan meletus. Ejekan Yan Zhan Yun jelas telah memicu gunung berapi ini. Huff. Yan Zhan Yun menahan huh. Dia melepaskan energinya dan menyerang balik ke arah Li San Yue. Keduanya seimbang dan mundur selangkah. Mereka berdua telah bertarung selama beberapa dekade, dan tidak satupun dari mereka benar-benar bisa mengalahkan satu sama lain. Li San Yue, tolong simpan kesedihan putramu yang telah meninggal untuk dirimu sendiri. Mengapa Anda tidak membiarkan orang lain merasa bahagia? Haha, aku, ayahmu, sangat bahagia sekarang. Suasana hati saya sangat baik, dan saya sangat senang. Bukankah kamu orang tua bodoh yang ingin membunuh semua anak buahku di gunung ini? Jangan bilang hanya Li Chang Ming yang diizinkan membunuh anak buahku, tapi kami tidak diizinkan membunuhmu, haha. Yan Zhan Yun kembali tertawa terbahak-bahak. Cara dia berbicara jelas merupakan upaya untuk membuat Li San Yue mati karena marah. Ah, Li San Yue meraung sebelum dia melompat ke arah Yan Zhan Yun seperti singa. Mulutnya seperti hendak memuntahkan api. Segera, kedua tembakan besar di kota merah memulai pertarungan mereka. Chen Suang dan dua orang lainnya yang berdiri di samping hanya menggelengkan kepala. Pertarungan di antara mereka berdua tidak mengganggu mereka. Pertarungan antara orang-orang di kota merah tidak ada hubungannya dengan mereka. Kedua pria ini adalah prajurit Latte Mortal Core, dan Li San Yue sangat marah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Saat ini, pria dari keluarga Yan keluar dari gunung juga. Meski semuanya terlihat berantakan, tidak ada satupun yang tertinggal di gunung. Setiap orang memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, dari pertempuran yang menang. Ketika Yan Yang dan para pria keluar, mereka langsung melihat pertarungan antara Li San Yue dan Yan Zanyun. Melihat ketiga mayat di samping, tanpa berpikir terlalu banyak, mereka tahu mengapa kedua pria itu saling bertarung. Kakak Jiang Chen, bagaimana Anda bisa tahu bahwa kedua pria ini tidak akan bisa hidup ketika mereka keluar? Yan Chong memandang Jiang Chen yang berdiri di sampingnya dengan tatapan hormat dan kagum. Jiang Chen tersenyum tipis, karena Li Chang Ming telah meninggal, dan mereka masih hidup. Ketika Li San Yue melihat mayat Li Chang Ming, dia menyadari bahwa semua anaknya telah meninggal. Dia pasti akan kehilangan akal sehatnya dan membunuh mereka. Kakak Jiang Chen benar-benar brilian. Yan Chong merasa lebih menghormati Jiang Chen sekarang. Jiang Chen, bajingan kecil, hadapi kematianmu. Ketika Li San Yue melihat Jiang Chen keluar dari gunung, matanya hampir mulai terbakar. Ketiga putranya dibunuh oleh pemuda ini Li San Yue berharap dia bisa memakan Jiang Chen hidup-hidup. Li San Yue segera membuang Yan Zanyun, berbalik, dan melompat ke arah Jiang Chen. Li San Yue, kamu ingin membunuh orang, tapi tidak bertanya padaku dulu. Tentu saja, Yan Zanyun tidak akan mengabulkan permintaan Li San Yue. Dia memblokir Li San Yue. Meskipun dia tidak memasuki gunung, dengan kecerdasannya dia dapat dengan mudah menebak apa yang terjadi di sana. Jelas, Jiang Chen sekali lagi menyelamatkan semua pria dari keluarga Yan. Jika bukan karena Jiang Chen, bukan Li Chang Ming dan semua pria keluarga Li yang meninggal di pegunungan, itu pasti Yan Yang dan yang lainnya. Jiang Chen pertama kali menyelamatkan Yan Meng dan anak buahnya, dan kemudian dia menyelamatkan Yan Chen Yu, membantunya dengan sembilan Yin Meridian. Sekarang, dia telah menyelamatkan generasi muda keluarga Yan, sementara pada saat yang sama memberikan pukulan besar bagi keluarga Li. Tanpa ragu, Jiang Chen adalah penyelamat keluarga Yan. Bahkan jika dia harus memorbankan hidupnya, Yan Zanyun masih akan melindungi Jiang Chen. Anjing kuning besar. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Ruan Ling dari Sekte Pedang Surgawi melompat dari grup. Matanya yang indah menatap anjing kuning besar yang berdiri di samping Jiang Chen seolah api akan keluar dari matanya. Benar-benar anjing bodoh itu. Itu membuat kami memakai sepatu besi kami saat memburunya. Sao Hua bahkan lebih lugas. Dia menghunus pedang panjang dan melepaskan energinya. Kami akan pindah bersama. Kulit dia hidup-hidup. Jangan biarkan anjing bodoh ini kabur lagi. Chen suang meraung. Mereka bertiga menyerang pada saat bersamaan sambil menggertakkan gigi. Mereka bergerak seperti tiga tornado menuju anjing kuning besar itu. Berengsek. Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua orang terkejut. Bahkan Yan Zanyun dan Li San Yue, yang bertarung begitu sengit, menghentikan pertarungan mereka. Mereka semua memandangi trio yang tiba-tiba marah dari Sekte Pedang Surgawi. Mereka semua bersikap lembut dan sopan sejauh ini. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi sangat marah hanya karena mereka melihat seekor anjing. Orang-orang dari keluarga Yan akhirnya menyadarinya. Tidak heran mereka merasa begitu akrab dengan anjing ini itu adalah anjing yang dicari oleh para murid dari Sekte Pedang Surgawi. Melihat tiga orang yang tidak sabar untuk menyiksa anjing ini dan membakarnya menjadi abu, semua orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Apa yang telah dilakukan anjing ini yang membuat semua orang sangat membencinya? Sial, bagaimana ketiga orang ini bisa datang ke sini? Big Yellow membuka mulutnya dan memarahi. Dia kemudian melakukan sesuatu yang membuat Jiang Chen terdiam. Dia segera bersembunyi di belakang Jiang Chen, meludahkan lidahnya dengan cara mengejek ke arah trio dan juga melemparkan pandangan mesra ke arah Ruan Ling. Cantik, kamu terlalu kecil. Mengapa tidak menjadi hewan peliharaan manusia Tuhan? Saya akan membantu sedikit memodifikasi Anda. Big Yellow dikejar oleh trio ini, tapi dia jelas tidak takut pada mereka. Dia tetap tidak lupa untuk menggoda gadis cantik itu. Itu adalah fakta bahwa Big Yellow sama dengan Jiang Chen dalam kekuatan tempur. Dia bisa dengan mudah membunuh seorang prajurit inti mortal awal, tapi dia bukan tandingan prajurit inti-inti tengah. Karena kecepatannya yang tinggi, trio ini kesulitan untuk menangkapnya. Mendengar Big Yellow mengatakan dia terlalu kecil, kemarahan Ruan Ling langsung naik ke ketinggian baru. Bagian mana dari diriku, nenekmu, yang kecil. Anda anjing mati, aku pasti akan memulitimu hidup-hidup. Ruan Ling mengayunkan pedangnya ke arah Jiang Chen. Big Yellow, persetan dengan adikmu. Jiang Chen hampir muntah darah. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan anjing bodoh ini pada sekte pedang surgawi mereka bahkan telah mengejarnya sejauh ini. Anjing ini dapat dengan mudah melarikan diri dari serangan mereka, tetapi ia masih bersembunyi di balik punggungnya. Jelas dia mendorong Jiang Chen untuk menghadapi petir ini. Sungguh keberuntungan yang mengerikan, tetapi karena serangan Ruan Ling telah tiba, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya untuk membela diri. Anak muda, Minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen suang menatap dingin ke arah Jiang Chen. Baik, Jiang Chen mengangguk seketika. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dia segera memindahkan tubuhnya ke samping. Berengsek, aku menyanyiakan banyak waktuku untuk mengikutimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu kejam. Big Yellow fleksibel dan sangat cepat. Itu dengan cepat bersembunyi di belakang Jiang Chen lagi. Pergilah, anjing bodoh. Jiang Chen pindah lagi, dan Big Yellow bersembunyi di belakangnya lagi. Anjing ini seperti lem lengket. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak akan melepaskannya. Saudara Chen, pemuda ini jelas bersama anjing kuning besar ini. Ayo bunuh mereka bersama. Ruan Ling berkata dengan marah. Baiklah, bunuh mereka berdua. Chen suang berbicara dengan sangat jelas. Ketiganya melepaskan energi mereka dan menyerang pada saat bersamaan. Tiga pedang energi berayun bersama menuju Jiang Chen. Sial! Jiang Chen memarahi dan hampir memuntahkan darah ke Big Yellow, namun, dia sekarang diprovokasi. Sebagai orang suci terhebat, dia tidak pernah ditakuti oleh siapapun. Trio ini telah menyalakannya bahkan tanpa memintanya dengan benar, dan sekarang mereka ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang telah dilakukan Big Yellow. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bang! Jiang Chen melepaskan jari surya tunggalnya, dan Big Yellow meludahkan sinar emas dari mulutnya. Mereka menyerang pedang ketiganya bersama-sama. Bang! Dampaknya menyebabkan gempa susulan yang hebat. Seorang prajurit Mid Mortal Core jauh lebih kuat dari seseorang seperti Li Chang Ming. Jiang Chen dan Big Yellow terpaksa mundur selangkah dari keterkejutan. Dengarkan, jangan menyediakan saya. Jiang Chen dengan marah mengarahkan jarinya ke arah trio itu. Ini peringatan terakhirnya. Sekte pedang surgawi atau tidak, dia tidak peduli. Huff! Tinggal bersama dengan anjing kasar itu, kamu hanya mencari kematian. Ruan Ling berteriak dingin. Niat membunuh mengalir keluar dari mereka bertiga. Mereka sudah mengira bahwa Jiang Chen adalah teman Big Yellow, itulah sebabnya mereka harus membunuhnya. Kalian bertiga? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Yan Zhan Yun langsung bertanya. Bagaimana menjadi seperti ini? Mengapa tiba-tiba bertarung dengan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi, hanya karena seekor anjing? Tidak ada kesalahpahaman di sini, kepala Yan. Alasan kami di sini adalah karena kami ingin membunuh anjing itu, dan Jiang Chen mengasosiasikan dirinya dengan anjing ini. Ini artinya dia pantas mati. Kepala Yan, orang-orang yang ingin dibunuh oleh Sekte Pedang Surgawi kita, apakah keluargamu berani mencoba melindungi mereka? Chen Suang menatap Yan Zhan Yun dengan dingin. Kepala Yan, Minggir, ini antara aku dan Sekte Pedang Surgawi, dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yanmu. Tak seorang pun dari keluarga Yan diizinkan untuk terlibat dalam hal ini. Mata Jiang Chen dingin, niat membunuh yang kecil tapi kuat bisa dirasakan darinya. Bajingan ini telah membuatnya marah. Ketika seseorang memutuskan ingin membunuhnya, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Siapapun yang ingin membunuhnya akan menjadi musuhnya ini adalah prinsip Jiang Chen. Li San Yue, yang berdiri di samping, tiba-tiba memiliki tatapan gembira di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan menyinggung orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi. Segalanya menjadi lebih baik sekarang. Dia ingin melihat apakah Yan Zhan Yun bisa melindungi Jiang Chen sekarang. Baik, karena kamu mengakuinya, maka kamu bisa mati bersama dengan anjing kuning besar itu. Sao Hua berkata sebelum dia menyerang Jiang Chen lagi. Dia bukan Li Chang Ming, seseorang yang baru saja menerobos ke ranah inti mortal. Dia telah berada di ranah inti mortal awal untuk beberapa waktu. Dia tidak pernah peduli tentang Jiang Chen yang hanya seorang pejuang Midki Hai. Big Yellow, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jiang Chen merasa tidak bisa berkata-kata dan bertanya. Jangan tanya tentang itu sekarang. Mari fokus untuk membela diri kita sendiri dulu. Big Yellow mendesak Jiang Chen. Swoops! Gerakan Sao Hua sangat cepat. Dia langsung tiba di depan Jiang Chen. Matilah! Jiang Chen merasa membunuh. Dia melepaskan sinar hijau dari tengah telapak tangannya. Tidak bisa lari lagi, gendong aku di punggungmu. Semua ini hanya kebetulan, kesalahpahaman. Anjing kuning besar yang tercela ini telah menyeret Jiang Chen ke dalam air di sampingnya. Murid sekte pedang surgawi yang marah sangat percaya bahwa Jiang Chen dan Big Yellow adalah teman, dan ketika mereka mengingat semua kejahatan yang telah dilakukan Big Yellow, mereka secara alami ingin membunuh Jiang Chen juga. Tapi siapa Jiang Chen? Dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah. Keluarga Murong telah menyinggung perasaannya, dan mereka semua sudah mati sekarang. Keluarga Li memprovokasi dia, dan sekarang Li San Yue akan mati tanpa anak laki-laki. Saat ini, tiga murid dari sekte pedang surgawi memprovokasi dia, jadi akhir mereka tidak akan berbeda. Dalam kehidupan masa lalunya, Jiang Chen telah mencapai puncak dengan menginjak tulang yang tak terhitung jumlahnya. Dia jelas memahami aturan dunia kultivasi ini lebih baik dari siapapun. Ketika lawannya ingin membunuhnya, Jiang Chen akan menghukum mati mereka, seperti Sao Hua yang berdiri di depannya sekarang. Jiang Chen bergerak sangat cepat. Sebelum pedang Sao Hua bisa menyentuhnya, sinar hijau telah menembus tubuh Sao Hua. Sao Hua langsung merasakan tubuhnya menjadi sesak. Dia kemudian mulai berteriak karena rasa sakit yang parah. Ah! Sao Hua membuang pedang di tangannya dan mulai menggaruk dadanya dengan cepat tapi itu sia-sia. Asap hijau terus mengucur dari dadanya, dan tidak butuh waktu lama sebelum udara hijau ini menutupi seluruh tubuh Sao Hua. Celepuk! Sao Hua jatuh ke tanah. Kedua kakinya gemetar, dan jeritan yang keluar dari mulutnya membuat takut semua orang di sini. Di bawah penglihatan kaget semua orang, hanya butuh beberapa detik sebelum Sao Hua berhenti bergerak. Tubuhnya hitam seperti arang, kedua matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa takut. Sebagian besar dadanya terkorosi, seolah-olah telah digigit oleh jutaan serangga. Mengerikan dan menakutkan, ini terlalu menakutkan. Adegan ini membuat semua orang merinding. Seorang prajurit inti mortal awal mati seketika, dengan cara yang paling menyakitkan. Semua orang terkejut. Mereka memandang Sao Hua di tanah, yang hampir berubah menjadi arang, dan kemudian mereka memandang Jiang Chen yang memiliki senyum acuh-ta'acuh di wajahnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa agak ketakutan di dalam hati mereka. Terlalu ganas, terlalu kejam. Dia mati karena racun? Pemuda ini tahu bagaimana menggunakan racun, trik yang kejam sekali. Li San Yue menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan melihat mayat Li Chang Ming. Jiang Chen tidak menggunakan racun mematikan ini pada Li Chang Ming. Sepertinya dia menahan. Racun macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Seorang prajurit inti mortal awal langsung mati karenanya. Kakak Jiang Chen benar-benar memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Jika dia baru saja menggunakan ini di hutan sekarang, maka tidak mungkin bagi Li Chang Ming untuk bertahan dalam waktu yang lama. Itu benar, kakak laki-laki Jiang Chen benar-benar menakutkan. Tapi sekarang dia telah membunuh seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi. Ini akan menjadi serius. Semua orang mendesah dalam benak. Racun mematikan yang dilepaskan Jiang Chen barusan benar-benar menakutkan, tetapi yang membuat mereka lebih khawatir adalah bahwa Jiang Chen baru saja membunuh seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi. Dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah besar. Jiang Chen, kamu orang yang kejam dan kejam. Wajah Chen Suang segera berubah saat dia berteriak ke arah Jiang Chen. Ruan Ling yang berdiri di sampingnya juga menyembunyikan ekspresi arogan di wajahnya. Selain marah, cara dia memandang Jiang Chen sekarang adalah ekspresi ketakutan. Dia juga merasa agak beruntung. Jika dia adalah orang pertama yang menyerang Jiang Chen, mayat di tanah akan menjadi miliknya. Meskipun dia perempuan, cukup jelas pria di depannya tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena dia perempuan. Aku memperingatkanmu. Jangan memprovokasi saya. Jiang Chen tidak peduli dengan kemarahan Chen Suang. Berani-beraninya kamu membunuh seorang murid dari Sekte Pedang Surgawi. Saya tidak peduli jika Anda bersembunyi di langit atau di bawah tanah, Anda akan mati. Niat membunuh Chen Suang mengalir keluar dari tubuhnya. Bunuh aku jika kamu bisa. Jiang Chen tidak keberatan sama sekali. Aku akan membunuhmu dan anjing mati itu hari ini. Aku akan membalaskan dendam Brother Sao Hua. Kata Chen Suang, lengannya bergerak, dan dengan suara dentang, pedang setajam silet muncul. Pedang itu adalah senjata tempur peringkat rendah. Senjata tempur sangat berharga di Kota Merah, tetapi tidak di Sekte Pedang Surgawi. Beberapa senior dari murid lingkaran luar bisa mendapatkan senjata tempur peringkat rendah. Adapun murid-murid lingkaran dalam inti surgawi yang lebih kuat, hampir semuanya memiliki senjata tempur tingkat menengah. Chen Suang melepaskan energinya yang kuat, niat membunuhnya mencapai ketinggian baru. Dia memamerkan kekuatan prajurit mid-mortal core. Di tangannya juga ada senjata tempur peringkat rendah. Kekuatan tempurnya saat ini jauh di atas Sao Hua. Dia tidak menunjukkan rasa takut bahkan setelah melihat Jiang Chen dapat melepaskan racun yang mematikan. Ini karena keyakinannya pada kemampuannya. Dengan kahliannya sebagai prajurit mid-mortal core, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan seorang prajurit mid-kihai. Ada seluruh alam dan tiga tingkatan di antara mereka. Menghadapi serangan kuat Chen Suang, senyum muncul di wajah Jiang Chen. Pandangan cemerlang terlihat di matanya. Segera setelah itu, dia dengan sengaja mengubah ekspresinya dan mulai melarikan diri. Anjing bodoh, cepat lari! Jiang Chen berteriak pada Big Yellow. Melihat Jiang Chen hendak melarikan diri bahkan tanpa berkelahi, Big Yellow tertegun selama beberapa detik. Orang ini sangat suka memerintah beberapa detik yang lalu, tapi sekarang dia tiba-tiba berubah seperti pengecut. Persetan denganmu! Big Yellow membungkukkan tubuhnya dan berubah menjadi cahaya kemasan. Dia mengejar Jiang Chen. Jiang Chen, anjing mati, kemanapun kau pergi, aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Semangat membunuh Chen Suang meledak. Dia mulai mengejar mereka seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Mendengar Chen Suang menyebut namanya bersama Big Yellow, Jiang Chen merasa murung hingga ingin muntah darah. Apakah dia dibandingkan dengan seekor anjing? Di belakang mereka, Ruan Ling berbalik ke arah Li San Yue dan berkata, Kepala Li, saya harap Anda dapat membantu kami menangkap Jiang Chen dan anjing itu. Sekte Pedang Surgawi akan memberimu hadiah mahal setelahnya. Baik, Li San Yue segera setuju. Saat ini dia tidak sabar untuk makan daging Jiang Chen dan meminum darahnya saat dia masih hidup. Jika seseorang ingin meminta bantuan untuk berburu Jiang Chen, dia akan menjadi orang pertama yang menjadi sukarelawan. Tidak mungkin, Li San Yue, denganku di sini hari ini, tidak mungkin aku akan membiarkanmu memasuki gunung. Yan Zhan Yun melepaskan energinya saat dia memblokir Li San Yue. Yan Zhan Yun, beraninya kau melawan Sekte Pedang Surgawi? Ruan Ling berkata dengan ekspresi marah. Nona Ruan Ling, keluarga Yan tidak berani menentang Sekte Pedang Surgawi. Jika Anda dan Tuan Chen Suang ingin memburu Jiang Chen, keluarga Yan tidak akan menghentikan Anda. Tapi Li San Yue ini adalah musuh terbesar keluarga Yan, alasan saya menghentikannya tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang Surgawi. Yan Zhan Yun menjelaskan. Melihat bagaimana dia berperilaku, jelas dia tidak akan membiarkan Li San Yue bergabung dalam perburuan. Keluarga Yan sangat berhutang budi pada Jiang Chen. Dia tidak akan membiarkan Li San Yue bergabung dalam perburuan Jiang Chen, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. Adapun Chen Suang dan Ruan Ling, dia percaya bahwa Jiang Chen akan memiliki cara untuk menangani mereka. Dengan kemampuan gabungan dari keduanya, bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh Jiang Chen. Tapi Li San Yue berbeda, prajurit Latte Mortal Core terlalu kuat. Baik, Yan Zhan Yun, apa yang terjadi hari ini, Sekte Pedang Surgawi akan mengingatnya. Ruan Ling berkata dengan marah. Setelah itu dia buru-buru mulai mengejar Jiang Chen dan Big Yellow. Yan Zhan Yun, Anda telah menyinggung Sekte Pedang Surgawi hari ini. Keluarga Yanmu akan mati cepat atau lambat, haha. Li San Yue tertawa terbahak-bahak. Huff, itu bukan urusan Anda, Yan Zhan Yun mengeluarkan huh dingin. Yan Zhan Yun, bajingan kecil Jiang Chen itu telah membunuh seorang pria dari Sekte Pedang Surgawi. Dia pasti akan mati, meskipun dia melepaskan serangan racun, tanpa persiapan yang tepat tidak akan mudah baginya untuk berhasil. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuan ranah Midki Hai, dia akan dapat mempertahankan dirinya dari seorang prajurit inti Midmortal. Adapun keluarga Yan Anda, dengan menghentikan saya hari ini, Anda telah menyinggung Sekte Pedang Surgawi. Anda akan menemui akhir yang sama dengan Jiang Chen cepat atau lambat. Sayangnya, saya tidak bisa membunuh Jiang Chen secara pribadi dan mengirisnya menjadi ribuan bagian. Tetapi bahkan setelah Jiang Chen meninggal, saya tidak akan membiarkan keluarga Jiang di kota Fragrance Kai pergi. Li San Yue sangat marah. Dia membawa tubuh Li Chang Ming dan pergi. Yan Zhan Yun menarik napas dalam-dalam. Li San Yue saat ini benar-benar menakutkan. Seekor singa tanpa ada yang perlu dikhawatirkan dan mampu meledak tanpa satupun perhatian, konsekuensi dari itu berada di luar imajinasinya. Li San Yue memiliki mentalitas seperti ini sekarang. Ketiga putranya telah meninggal apa yang akan dia lakukan selanjutnya pasti sesuatu yang gila. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah saudara Jiang menangani ini? Yan yang bertanya dengan ekspresi khawatir. Dia bukan satu-satunya. Semua pria memiliki ekspresi khawatir. Jiang Chen telah menyelamatkan hidup mereka. Secara alami, mereka tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Mereka baru saja memenangkan perkelahian, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa banyak hal akan terjadi hanya karena anjing yang kasar. Jangan khawatir, barusan Jiang Chen berbisik dengan divine sensenya. Dia meminta kami untuk tidak terlibat dalam pertarungan antara dia dan Sekte Pedang Surgawi. Saya yakin dia bisa mengatasinya. Yan Zhan Yun menjawab sambil tersenyum. Saudara Jiang Chen hanyalah seorang pejuang kihai. Bagaimana dia bisa menggunakan divine sens? Yan yang bertanya dengan ekspresi kaget. Saudara Jiang Chen adalah seseorang yang memiliki keajaiban. Dia tidak bisa diukur dengan standar normal. Saya menduga dia pasti memiliki beberapa metode untuk menangani keduanya dari Sekte Pedang Surgawi. Dia memilih lari ke gunung karena tidak ingin melibatkan keluarga Yan. Bagaimanapun, itu adalah Sekte Pedang Surgawi, Saudara Jiang Chen benar-benar peduli pada kita, sik. Yan Zhan Yun menghela nafas. Faktanya, dia salah kali ini. Mungkin beberapa bagian dari apa yang dia katakan benar, tetapi Jiang Chen memiliki rencana yang lebih besar untuk ini. Di dalam gunung, Jiang Chen dan Big Yellow sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka, Chen Suang mengejar mereka dari dekat. Apa yang kamu pikirkan? Anda memiliki racun mematikan di tangan Anda? Dengan kemampuan dan kecepatan Anda, bukan tidak mungkin untuk membunuh Chen Suang itu? Mengapa kita harus melarikan diri? Big Yellow bertanya dengan ekspresi muram. Kamu tidak tahu apa-apa? Racun ayah tidak bisa digunakan kapanpun aku mau. Setelah digunakan sekali, saya harus menunggu lama untuk bisa menggunakannya kembali. Selain itu, Chen Suang adalah prajurit mid-mortal core. Ketika dia siap, akan sangat sulit bagi saya untuk memukulnya meskipun saya memiliki racun yang mematikan. Seorang prajurit mid-mortal core, saya bukan tandingannya. Apalagi yang bisa kita lakukan selain kabur. Jiang Chen mendengus jijik. Dia bisa berbohong tanpa mengedipkan matanya. Racun Green Hellispiton sepenuhnya di bawah kendalinya, dan dia bisa menggunakannya kapan saja dia mau, seperti energi Yuannya. Meskipun Chen Suang adalah seorang prajurit mid-mortal core, sulit untuk memukulnya bahkan dengan persiapan. Namun, dengan kemampuan Jiang Chen dan racun mematikannya, dia tidak terlalu takut pada Chen Suang. Tentu saja, alasan mengapa dia memilih untuk melarikan diri adalah karena Big Yellow telah menyeretnya ke dalam air bersamanya sebelum ini. Jika Jiang Chen tidak mendapatkan beberapa keuntungan dari Big Yellow, maka itu tidak adil karena anjing bodoh ini telah mendapatkan semua keuntungan dan keuntungan sejauh ini. Brengsek, kenapa kamu menggunakan racun mematikanmu pada si bodoh lemah tadi? Sungguh sia-sia. Big Yellow sangat marah hingga sepertinya asap akan keluar dari hidungnya. Dia memarahi Jiang Chen seperti dia anak yang hilang. Cukup omong kosong, pria di belakang hampir sampai. Ayahmu tidak bisa lari lagi, gendong aku di punggungmu. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen langsung melompat ke belakang Big Yellow. 55. Darah kuda naga. Dasar, beraninya kau naik di punggungku. Big Yellow segera merasa marah. Tidak pernah ada orang yang berani naik di punggungnya. Dia segera melepaskan energinya dan mencoba memaksa Jiang Chen menjauh dari punggungnya. Anjing bodoh, kau lah yang menyeretku ke dalam ini, dan sekarang kau bahkan tidak mau menggendong ayahmu untuk sementara waktu. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Jiang Chen mencengkram Big Yellow dengan erat. Dia hanya tidak ingin turun. Anjing ini telah menyeretnya ke dalam semua ini dia harus membayar sejumlah harga. Sial, Big Yellow meniup kabut keluar dari mulutnya saat dia memarahi Jiang Chen. Dia terus berlari setelah itu. Anjing mati, kemana kamu bisa lari? Di belakang mereka, Chen suang berteriak dan melepaskan sinar pedang ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. Jiang Chen berbalik dan menyerang sinar pedang dengan jari surya tunggal, menghalangi sinar pedang. Anjing bodoh, larilah lebih cepat. Saya pikir anda seharusnya sangat cepat. Jiang Chen berkata sambil menamparkan tubuh Big Yellow. Sudah cukup, dasar bajingan kecil. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menggigitmu sampai mati? Big Yellow sangat marah, orang itu adalah prajurit mid-mortal core, dan kecepatan penuhnya tidak lambat. Selain itu, permukaan kawasan ini juga datar. Kita harus menyingkirkannya. Big Yellow, datang dan temui kematianmu. Chen suang melepaskan sinar pedang lain dari belakang mereka. Sinar pedang itu terbang dan mengejar Big Yellow. Jiang Chen mulai tertawa saat dia sedikit memblokir sinar pedang, dengan sengaja meninggalkan sebagian saja. Kekuatan yang tersisa dari sinar pedang menghantam pantat Big Yellow. Ah, Big Yellow berteriak dengan marah. Persetan kebajingan kecil, kenapa kamu tidak memblokir serangan itu? Saya mencoba, tetapi itu berlalu begitu saja. Ayah di sini pertama bertengkar dengan anda, kemudian saya bertarung dengan Li Chang Ming nanti, dan sekarang saya membunuh seorang prajurit inti mortal awal dengan racun mematikan saya. Saya dalam keadaan sangat lelah, seperti panah terbang yang akan mengenai tanah. Chen suang itu adalah prajurit mid-mortal core. Aku tidak bisa menghentikannya. Jiang Chen berkata, senyuman di wajahnya semakin cerah dan tatapan mata yang cerdas semakin terlihat. Sialan, jangan coba-coba membohongi ayahmu. Big Yellow hampir memuntahkan darah. Orang ini berkata bahwa dia seperti anak panah terbang yang akan jatuh ke tanah. Siapa yang akan mempercayainya? Bang, ah. Setelah itu, Chen suang terus menyerang dengan sinar pedangnya. Tapi kecepatan Big Yellow cepat itulah mengapa dia tidak bisa menangkapnya meskipun dia adalah seorang prajurit mid-mortal core. Dan jarak di antara mereka hanya semakin bertambah. Jiang Chen hanya memblokir sebagian dari serangan Chen suang, membiarkan sisa serangan menghantam pantat Big Yellow. Jiang Chen yang menunggangi punggung Big Yellow tertawa terbahak-bahak dengan mulut terbuka lebar. Dia tidak peduli Big Yellow terluka. Kulitnya sangat tebal, dan serangan itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada Big Yellow sama sekali. Tapi serangan terus-menerus telah membuat pantat Big Yellow menjadi merah. Persetan dengan adikmu, tidak bisakah kamu membantu memblokir serangan ini? Big Yellow menjadi gila. Aku memblokir serangannya, tidak bisakah kamu mendengar suaranya? Saya benar-benar tidak dapat membantu banyak. Saya tidak berpura-pura. Jiang Chen merasa dianiaya. Berani-beraninya bajingan itu menyerang pantat ayah. Ayah di sini pasti akan memakannya. Big Yellow sedang menggertakkan giginya. Serangan terus-menerus di pantatnya telah membuatnya sangat marah. Kamu tidak bisa mengalahkannya, jadi berhentilah bermimpi tentang memakannya. Ayo kabur dari pengejaran ini dulu. Jiang Chen berkata, Ruff-ruff. Big Yellow menggonggong dan meraung. Tiba-tiba tubuhnya mulai memancarkan energi emas. Di bawah energi emas ini, kecepatannya meningkat lagi. Segera membuang Chen Suang yang mengejar di belakang. Kemampuan yang diberikan dewa dari kuda naga benar-benar luar biasa. Anjing ini menggunakan beberapa kahlian rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Jiang Chen berpikir sendiri dengan ekspresi terkejut. Tepat di depan mereka ada sebuah lembah. Ini adalah lembah tempat Jiang Chen dan Big Yellow bertarung sebelumnya. Big Yellow berubah menjadi cahaya kemasan dan memasuki sebuah gua. Turun dariku, ayahmu. Big Yellow mengguncang tubuhnya, menjatuhkan Jiang Chen dari punggungnya. Big Yellow, kamu luar biasa. Aku tidak tahu kamu bisa secepat itu. Bahkan seorang prajurit Mid Mortal Core dihancurkan oleh kecepatan luar biasa Anda. Jiang Chen mengacungkan jempol ke Big Yellow. Tentu saja, masih banyak lagi bagian ayah yang menakjubkan di sini. Anda belum melihat semuanya. Big Yellow langsung menunjukkan sisi narsistiknya. Tapi Chen Suang itu memiliki indera ilahi. Menurutku tidak akan sulit baginya untuk menemukan kita. Jiang Chen berkata lagi, Semua karenamu, bajingan kecil yang merepotkan. Jika bukan karena kamu, ayah di sini akan membuangnya dengan mudah. Big Yellow memandang Jiang Chen dan mengeluh. Jadi sekarang kau lah yang menyedihkan. Apakah Anda yang menyeret saya ke dalam ini? Jika saya tidak bertemu dengan Anda anjing bodoh, apakah saya akan bertarung dengan murid-murid dari Sekte Pedang Surgawi? Itulah Sekte Pedang Surgawi. Bagaimana saya bisa menangani ini? Jiang Chen berkata dengan wajah kesal. Baiklah-baiklah, lihat wajah menyedihkanmu. Kata Big Yellow dengan ekspresi jijik. Tapi aku sangat penasaran. Apa yang dilakukan anjing bodoh sepertimu yang dilakukan Sekte Pedang Surgawi untuk membuat mereka mengejarmu sejauh ribuan mil? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi penasaran. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Saya membebaskan tiga setan inti surgawi di menara penjara iblis Sekte Pedang Surgawi, tetapi mereka ditangkap oleh murid lingkaran dalam segera setelah itu. Lalu, ayah di sini pergi untuk membuat lebih banyak masalah di lingkaran luar. Saya mengumpulkan semua pakaian dalam murid perempuan itu dan membakar semuanya di kotak mereka. He he, saya tidak menyangka api akan menjadi begitu besar dan membakar setengah dari hostel mereka. Sial, bukankah itu hanya api? Sekarang mereka tidak ingin melepaskan saya. Ketika Big Yellow mengingat saat-saat terhormatnya, dia memiliki ekspresi sombong dan kesal di wajahnya. Jiang Chen benar-benar berharap dia bisa memuntahkan darah ke wajah Big Yellow. Ini adalah anjing yang tidak berguna. Jika itu menjijikkan, dia bisa melakukannya. Jika Jiang Chen adalah korban anjing ini, dia akan memuliti anjing itu, mencabut semua sarafnya, mematahkan semua tulangnya, dan membakar anjing ini menjadi abu. Tidak heran orang-orang itu ingin mengejar Anda sejauh ribuan mil, Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Cemerlang, Anda benar-benar brilian, sepertinya aku benar-benar pantas dibunuh oleh mereka juga. Jiang Chen mengacungkan jempol besar pada Big Yellow. Memikirkan kembali, ketika Ruan Ling dan yang lainnya memperlakukannya sebagai teman Big Yellow dan ingin membunuhnya tanpa ragu-ragu, itu bukanlah kesalahan mereka. Hanya saja apa yang dilakukan Big Yellow benar-benar membuatnya pantas untuk dibenci baik oleh manusia maupun dewa. Jangan mengagumi saudaramu, tujuan kakakmu adalah suatu hari nanti membakar menara penjara iblis, hehehe. Sambil mengatakan ini, Big Yellow mulai tersenyum lagi dengan cara yang sangat narsis. Jiang Chen juga mulai tertawa. Dia mendekati Big Yellow dengan beberapa niat jahat dalam pikirannya. Big Yellow, apakah kamu ingin membunuh orang yang menusuk pantatmu begitu banyak sehingga berubah menjadi merah? Berpikir tentang pantatnya, Big Yellow melompat dan berkata, brengsek, bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Aku punya cara untuk membunuhnya. Juga, saya jamin Anda akan mendapatkan balas dendam yang menyenangkan. Jiang Chen berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Mata Big Yellow berbinar, bagaimana kita melakukannya? Sederhananya, selama aku bisa menerobos ke alam late Ki Hai, aku berjanji akan bisa membunuhnya. Dan ketika saatnya tiba, dia milikmu. Jiang Chen berkata, Aku tahu kalau kau bajingan kecil baru saja menerobos ke ranah mit Ki Hai belum lama ini, dan sekarang kau ingin menerobos ke ranah Ki Hai akhir. Mustahil. Big Yellow menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa ide Jiang Chen akan berhasil. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Senyum Jiang Chen semakin tebal dan tebal. Bagaimana saya bisa membantu? Big Yellow langsung merasa menyesal setelah menanyakan pertanyaan itu. Dia bisa merasakan niat jahat dibalik senyum Jiang Chen. Sebenarnya sangat sederhana. Aku hanya butuh sedikit darahmu. Berengsek. Sebelum Jiang Chen bisa menyelesaikannya, Big Yellow melompat dan mengutuknya. Bajingan ini benar-benar tidak memiliki niat baik, dia telah berencana untuk menggunakannya selama ini. Hanya sedikit darah, jangan pelit. Jiang Chen tahu bahwa anjing ini tidak akan setuju dengan mudah. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak cukup kuat, dia akan menekan Big Yellow dan mengambil darah darinya sekarang. Lagipula, aku benar-benar lelah sekarang nanti saat orang itu datang ke sini, kamu harus lari lagi. Sepertinya anda bisa melupakan balas dendam anda. Jiang Chen berbaring di lantai dengan tangan di belakang kepalanya dan berbicara dengan nada misterius. Persetan kau Bajingan, jika bukan karena fakta bahwa kemampuan bawaanku belum terbangun, aku akan memakan Bajingan itu dengan satu gigitan. Big Yellow sangat marah. Dia memandang Jiang Chen yang sedang berbaring di lantai dan berpura-pura menjadi Bajingan. Merasakan sakit dari pantatnya, dia merasa semakin marah. Ini adalah situasi yang tidak ingin dia alami. Balas dendam? Aku harus balas dendam. Bunuh dia? Aku harus membunuhnya. Petik 1. Bajingan kecil? Aku bisa memberimu sedikit darah. Tapi kamu harus berjanji padaku kamu akan melumpuhkan orang itu dan memberikannya padaku. Big Yellow dinegosiasikan. Itu kesepakatan. Jiang Chen segera berdiri dengan mata cerah. Dia tampak energi, dan dia sama sekali tidak terlihat lelah. Big Yellow segera merasa bahwa dia telah ditipu. Faktanya, inilah alasan mengapa Jiang Chen memilih untuk melarikan diri. Ini adalah tujuan utamanya. Big Yellow memiliki garis keturunan naga. Itu bisa membuat keterampilan transformasi naganya berubah dari akarnya. Kesempatan yang sangat besar, bagaimana dia bisa melewatkannya. Semua yang terjadi telah berjalan sesuai dengan rencana Jiang Chen. Big Yellow adalah seseorang yang tidak tahan berada dalam posisi inferior. Setelah dipukul terus-menerus di pantatnya, dia pasti akan menjadi marah. Jiang Chen kemudian dapat menggunakan kesempatan itu untuk meminta sedikit darahnya. Kamu benar-benar bajingan kecil yang licik dan juga makhluk yang sangat tercelah. Ingat, setelah mendapatkan darah ayah, jika kamu tidak bisa melumpuhkan orang itu, aku akan menggigitmu sampai kamu mati. Big Yellow mulai mengancam. Jangan khawatir, aku berjanji akan membiarkanmu membalas dendam. Jiang Chen memukul dadanya dan berjanji. Selama dia bisa menerobos ke alam akhir Ki Hai, dia akan bisa melepaskan jari surya gandanya. Dengan kemampuannya, membunuh Chen Suang hanya akan menjadi sepotong kue. Baik, Big Yellow mengambil keputusan. Tubuhnya bergerak, dan dia membuka mulutnya. Dia kemudian meludahkan darah emas. Mata Jiang Chen berbinar, dan dia segera mengambil darah dengan tangannya. Darah kuda naga kuno benar-benar istimewa. Meskipun itu kekurangan esensi darah dari sumbernya, itu masih cukup untuk membuat skill transformasi nagaku berubah dari akarnya. Jiang Chen sangat senang. Dia tidak mengharapkan esensi darah dari sumber Big Yellow karena anjing ini pasti tidak akan memberinya setetes pun. Bisa mendapatkan darah emas ini sudah cukup baik untuknya. Di benua suci, keturunan dari naga sudah lama hilang. Big Yellow di depannya harus menjadi keturunan terakhir. Jiang Chen yang mengembangkan keterampilan transformasi naga benar-benar beruntung bertemu Big Yellow. Tolong bantu saya menjaga. Aku akan mulai menyerap darahnya sekarang. Setelah Jiang Chen mengatakan itu, dia segera duduk dengan menyilangkan kaki dan menelan darah emas. Bang! Begitu darah memasuki tubuhnya, energi yang murni yang benar-benar kuat segera menyebar. Tanda naga didantiannya melompat ke girangan. Garis keturunan kuda naga adalah garis keturunan terkuat di dunia ini itu benar-benar sengit. Inilah yang dibutuhkan oleh keterampilan transformasi naga. Jiang Chen buru-buru mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga untuk mulai menyerap darah kuda naga. Energi yang terkandung di dalam darah tidak kuat untuk Jiang Chen, tetapi garis keturunan yang terkandung di dalam darah dapat mengembangkan keterampilan transformasi naga dari akarnya. Darah kuda naga. Dasar. Beraninya kau naik di punggungku. Big Yellow segera merasa marah. Tidak pernah ada orang yang berani naik di punggungnya. Dia segera melepaskan energinya dan mencoba memaksa Jiang Chen menjauh dari punggungnya. Anjing bodoh? Kaulah yang menyeretku ke dalam ini, dan sekarang kau bahkan tidak mau menggendong ayahmu untuk sementara waktu. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Jiang Chen mencengkram Big Yellow dengan erat. Dia hanya tidak ingin turun. Anjing ini telah menyeretnya ke dalam semua ini dia harus membayar sejumlah harga. Sial! Big Yellow meniup kabut keluar dari mulutnya saat dia memarahi Jiang Chen. Dia terus berlari setelah itu. Anjing mati? Kemana kamu bisa lari? Di belakang mereka, Chen suang berteriak dan melepaskan sinar pedang ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. Jiang Chen berbalik dan menyerang sinar pedang dengan jari surya tunggal, menghalangi sinar pedang. Anjing bodoh? Larilah lebih cepat. Saya pikir Anda seharusnya sangat cepat. Jiang Chen berkata sambil menamparkan tubuh Big Yellow. Sudah cukup? Dasar bajingan kecil. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menggigitmu sampai mati? Big Yellow sangat marah. Orang itu adalah prajurit mid-mortal core, dan kecepatan penuhnya tidak lambat. Selain itu, permukaan kawasan ini juga datar. Kita harus menyingkirkannya. Big Yellow, datang dan temui kematianmu. Chen suang melepaskan sinar pedang lain dari belakang mereka. Sinar pedang itu terbang dan mengejar Big Yellow. Jiang Chen mulai tertawa saat dia sedikit memblokir sinar pedang, dengan sengaja meninggalkan sebagian saja. Kekuatan yang tersisa dari sinar pedang menghantam pantat Big Yellow. Ah! Big Yellow berteriak dengan marah. Persetan kebajingan kecil, kenapa kamu tidak memblokir serangan itu? Saya mencoba, tetapi itu berlalu begitu saja. Ayah di sini pertama bertengkar dengan Anda, kemudian saya bertarung dengan Li Chang Ming nanti, dan sekarang saya membunuh seorang prajurit inti mortal awal dengan racun mematikan saya. Saya dalam keadaan sangat lelah, seperti panah terbang yang akan mengenai tanah. Chen suang itu adalah prajurit mid-mortal core. Aku tidak bisa menghentikannya. Jiang Chen berkata, senyuman di wajahnya semakin cerah dan tatapan mata yang cerdas semakin terlihat. Sialan, jangan coba-coba membohongi ayahmu. Big Yellow hampir memuntahkan darah. Orang ini berkata bahwa dia seperti anak panah terbang yang akan jatuh ke tanah. Siapa yang akan mempercayainya? Bang! Ah! Setelah itu, Chen suang terus menyerang dengan sinar pedangnya. Tapi kecepatan Big Yellow cepat itulah mengapa dia tidak bisa menangkapnya meskipun dia adalah seorang prajurit mid-mortal core. Dan jarak di antara mereka hanya semakin bertambah. Jiang Chen hanya memblokir sebagian dari serangan Chen suang, membiarkan sisa serangan menghantam pantat Big Yellow. Jiang Chen yang menunggangi punggung Big Yellow tertawa terbahak-bahak dengan mulut terbuka lebar. Dia tidak peduli Big Yellow terluka. Kulitnya sangat tebal, dan serangan itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada Big Yellow sama sekali. Tapi serangan terus-menerus telah membuat pantat Big Yellow menjadi merah. Persetan dengan adikmu, tidak bisakah kamu membantu memblokir serangan ini? Big Yellow menjadi gila, aku memblokir serangannya, tidak bisakah kamu mendengar suaranya? Saya benar-benar tidak dapat membantu banyak. Saya tidak berpura-pura. Jiang Chen merasa dianiaya. Berani-beraninya bajingan itu menyerang pantat ayah. Ayah di sini pasti akan memakannya. Big Yellow sedang menggertakkan giginya. Serangan terus-menerus di pantatnya telah membuatnya sangat marah. Kamu tidak bisa mengalahkannya, jadi berhentilah bermimpi tentang memakannya. Ayo kabur dari pengejaran ini dulu. Jiang Chen berkata, raf-raf. Big Yellow menggonggong dan meraung. Tiba-tiba tubuhnya mulai memancarkan energi emas. Di bawah energi emas ini, kecepatannya meningkat lagi, segera membuang Chen Suang yang mengejar di belakang. Kemampuan yang diberikan dewa dari kuda naga benar-benar luar biasa. Anjing ini menggunakan beberapa keahlian rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Jiang Chen berpikir sendiri dengan ekspresi terkejut. Tepat di depan mereka ada sebuah lembah. Ini adalah lembah tempat Jiang Chen dan Big Yellow bertarung sebelumnya. Big Yellow berubah menjadi cahaya kemasan dan memasuki sebuah gua. Turun dariku, ayahmu. Big Yellow mengguncang tubuhnya, menjatuhkan Jiang Chen dari punggungnya. Big Yellow, kamu luar biasa. Aku tidak tahu kamu bisa secepat itu. Bahkan seorang prajurit Mid-Mortal Core dihancurkan oleh kecepatan luar biasa Anda. Jiang Chen mengacungkan jempol ke Big Yellow. Tentu saja, masih banyak lagi bagian ayah yang menakjubkan di sini. Anda belum melihat semuanya. Big Yellow langsung menunjukkan sisi narsistiknya. Tapi Chen Suang itu memiliki indra ilahi. Menurutku tidak akan sulit baginya untuk menemukan kita. Jiang Chen berkata lagi, Semua karenamu, bajingan kecil yang merepotkan. Jika bukan karena kamu, ayah di sini akan membuangnya dengan mudah. Big Yellow memandang Jiang Chen dan mengeluh. Jadi sekarang kau lah yang menyedihkan. Apakah Anda yang menyeret saya ke dalam ini? Jika saya tidak bertemu dengan Anda anjing bodoh, apakah saya akan bertarung dengan murid-murid dari Sekte Pedang Surgawi? Itulah Sekte Pedang Surgawi. Bagaimana saya bisa menangani ini? Jiang Chen berkata dengan wajah kesal. Baiklah-baiklah, lihat wajah menyedihkanmu. Kata Big Yellow dengan ekspresi jijik. Tapi aku sangat penasaran. Apa yang dilakukan anjing bodoh sepertimu yang dilakukan Sekte Pedang Surgawi untuk membuat mereka mengejarmu sejauh ribuan mil? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi penasaran. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Saya membebaskan tiga setan inti surgawi di Menara Penjara Iblis Sekte Pedang Surgawi, tetapi mereka ditangkap oleh murid lingkaran dalam segera setelah itu. Lalu, ayah di sini pergi untuk membuat lebih banyak masalah di lingkaran luar. Saya mengumpulkan semua pakaian dalam murid perempuan itu dan membakar semuanya di kotak mereka. He he, saya tidak menyangka api akan menjadi begitu besar dan membakar setengah dari hostel mereka. Sial, bukankah itu hanya api? Sekarang mereka tidak ingin melepaskan saya. Ketika Big Yellow mengingat saat-saat terhormatnya, dia memiliki ekspresi sombong dan kesal di wajahnya. Jiang Chen benar-benar berharap dia bisa memuntahkan darah ke wajah Big Yellow. Ini adalah anjing yang tidak berguna. Jika itu menjijikkan, dia bisa melakukannya. Jika Jiang Chen adalah korban anjing ini, dia akan memuliti anjing itu, mencabut semua sarafnya, mematahkan semua tulangnya, dan membakar anjing ini menjadi abu. Tidak heran orang-orang itu ingin mengejar Anda sejauh ribuan mil, Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Cemerlang, Anda benar-benar brilian, sepertinya aku benar-benar pantas dibunuh oleh mereka juga. Jiang Chen mengacungkan jempol besar pada Big Yellow. Memikirkan kembali, ketika Ruan Ling dan yang lainnya memperlakukannya sebagai teman Big Yellow dan ingin membunuhnya tanpa ragu-ragu, itu bukanlah kesalahan mereka. Hanya saja apa yang dilakukan Big Yellow benar-benar membuatnya pantas untuk dibenci baik oleh manusia maupun dewa. Jangan mengagumi saudaramu, tujuan kakakmu adalah suatu hari nanti membakar menara penjara iblis, hehehe. Sambil mengatakan ini, Big Yellow mulai tersenyum lagi dengan cara yang sangat narsis. Jiang Chen juga mulai tertawa. Dia mendekati Big Yellow dengan beberapa niat jahat dalam pikirannya. Big Yellow, apakah kamu ingin membunuh orang yang menusuk pantatmu begitu banyak sehingga berubah menjadi merah? Berpikir tentang pantatnya, Big Yellow melompat dan berkata, brengsek, bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Aku punya cara untuk membunuhnya. Juga, saya jamin Anda akan mendapatkan balas dendam yang menyenangkan. Jiang Chen berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Mata Big Yellow berbinar, bagaimana kita melakukannya? Sederhananya, selama aku bisa menerobos ke alam late Ki Hai, aku berjanji akan bisa membunuhnya. Dan ketika saatnya tiba, dia milikmu. Jiang Chen berkata, aku tahu kalau kau bajingan kecil baru saja menerobos keranah mit Ki Hai belum lama ini, dan sekarang kau ingin menerobos keranah Ki Hai akhir. Mustahil. Big Yellow menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa ide Jiang Chen akan berhasil. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Senyum Jiang Chen semakin tebal dan tebal. Bagaimana saya bisa membantu? Big Yellow langsung merasa menyesal setelah menanyakan pertanyaan itu. Dia bisa merasakan niat jahat dibalik senyum Jiang Chen. Sebenarnya sangat sederhana. Aku hanya butuh sedikit darahmu. Berengsek. Sebelum Jiang Chen bisa menyelesaikannya, Big Yellow melompat dan mengutuknya. Bajingan ini benar-benar tidak memiliki niat baik, dia telah berencana untuk menggunakannya selama ini. Hanya sedikit darah, jangan pelit. Jiang Chen tahu bahwa anjing ini tidak akan setuju dengan mudah. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak cukup kuat, dia akan menekan Big Yellow dan mengambil darah darinya sekarang. Lagi pula, aku benar-benar lelah sekarang nanti saat orang itu datang ke sini, kamu harus lari lagi. Sepertinya Anda bisa melupakan balas dendam Anda. Jiang Chen berbaring di lantai dengan tangan di belakang kepalanya dan berbicara dengan nada misterius. Persetan kau Bajingan, jika bukan karena fakta bahwa kemampuan bawaanku belum terbangun, aku akan memakan Bajingan itu dengan satu gigitan. Big Yellow sangat marah. Dia memandang Jiang Chen yang sedang berbaring di lantai dan berpura-pura menjadi Bajingan. Merasakan sakit dari pantatnya, dia merasa semakin marah. Ini adalah situasi yang tidak ingin dia alami. Balas dendam? Aku harus balas dendam. Bunuh dia? Aku harus membunuhnya. Petik 1. Bajingan kecil? Aku bisa memberimu sedikit darah, tapi kamu harus berjanji padaku kamu akan melumpuhkan orang itu dan memberikannya padaku. Big Yellow dinegosiasikan. Itu kesepakatan. Jiang Chen segera berdiri dengan mata cerah. Dia tampak energi, dan dia sama sekali tidak terlihat lelah. Big Yellow segera merasa bahwa dia telah ditipu. Faktanya, inilah alasan mengapa Jiang Chen memilih untuk melarikan diri. Ini adalah tujuan utamanya. Big Yellow memiliki garis keturunan naga. Itu bisa membuat keterampilan transformasi naganya berubah dari akarnya. Kesempatan yang sangat besar, bagaimana dia bisa melewatkannya. Semua yang terjadi telah berjalan sesuai dengan rencana Jiang Chen. Big Yellow adalah seseorang yang tidak tahan berada dalam posisi inferior. Setelah dipukul terus-menerus di pantatnya, dia pasti akan menjadi marah. Jiang Chen kemudian dapat menggunakan kesempatan itu untuk meminta sedikit darahnya. Kamu benar-benar bajingan kecil yang licik dan juga makhluk yang sangat tercelah. Ingat, setelah mendapatkan darah ayah, jika kamu tidak bisa melumpuhkan orang itu, aku akan menggigitmu sampai kamu mati. Big Yellow mulai mengancam. Jangan khawatir, aku berjanji akan membiarkanmu membalas dendam. Jiang Chen memukul dadanya dan berjanji. Selama dia bisa menerobos ke alam akhir Kihai, dia akan bisa melepaskan jari surya gandanya. Dengan kemampuannya, membunuh Chen Suang hanya akan menjadi sepotong kue. Baik, Big Yellow mengambil keputusan. Tubuhnya bergerak, dan dia membuka mulutnya. Dia kemudian meludahkan darah emas. Mata Jiang Chen berbinar, dan dia segera mengambil darah dengan tangannya. Darah kuda nagakuno benar-benar istimewa. Meskipun itu kekurangan esensi darah dari sumbernya, itu masih cukup untuk membuat skill transformasi nagaku berubah dari akarnya. Jiang Chen sangat senang. Dia tidak mengharapkan esensi darah dari sumber Big Yellow karena anjing ini pasti tidak akan memberinya setetes pun. Bisa mendapatkan darah emas ini sudah cukup baik untuknya. Di benua suci, keturunan dari naga sudah lama hilang. Big Yellow di depannya harus menjadi keturunan terakhir. Jiang Chen yang mengembangkan keterampilan transformasi naga benar-benar beruntung bertemu Big Yellow. Tolong bantu saya menjaga. Aku akan mulai menyerap darahnya sekarang. Setelah Jiang Chen mengatakan itu, dia segera duduk dengan menyelangkan kaki dan menelan darah emas. Bang! Begitu darah memasuki tubuhnya, energi yang murni yang benar-benar kuat segera menyebar. Tanda naga didantiannya melompat ke girangan. Benar-benar sengit. Inilah yang dibutuhkan oleh keterampilan transformasi naga. Jiang Chen buru-buru mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga untuk mulai menyerap darah kuda naga. Energi yang terkandung di dalam darah tidak kuat untuk Jiang Chen, tetapi garis keturunan yang terkandung di dalam darah dapat mengembangkan keterampilan transformasi naga dari akarnya. Perbandingan itu menjijikan. Chen Suang melepaskan Thunder Slash dengan senjata tempur peringkat rendahnya ini adalah serangan dengan seluruh kekuatannya. Dia masih memiliki semangat yang tinggi, dan dia percaya bahwa kali ini dia pasti bisa membunuh Jiang Chen dengan pedangnya. Selain itu, keterampilan jari yang baru saja digunakan Jiang Chen sangat kuat. Itu jelas merupakan keterampilan jari tingkat bumi. Jiang Chen menggunakan keterampilan yang kuat ini dengan energi kihai, dan tampaknya cukup tidak memadai. Itulah mengapa dia cukup yakin bahwa Jiang Chen tidak akan dapat menggunakannya untuk kedua kalinya dalam waktu yang singkat. Namun sayangnya, Jiang Chen akan mengecewakannya. Six Solar Fingers diciptakan oleh Jiang Chen sendiri. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah menggunakannya. Selain itu, setelah mengembangkan keterampilan transformasi naga, energi kihai, darah, dan yuannya sangat kuat. Bersama dengan bantuan dari sepuluh tanda naga dan keterampilan transformasi naga, dia mampu melepaskan jari surya ganda kedua. Pop pop! Jiang Chen masih tenang. Ujung jarinya bersinar terang, menyebabkan udara berderak karena getaran yang kuat. Gelombang udara tebal menggulung seluruh tubuhnya dan di atas kepalanya ada bayangan naga berwarna darah. Dia tampak suci dan berani. Bang! Dua jari emas besar lainnya langsung muncul dan bergabung satu sama lain, menyerang ke arah Chen Suang. Mampu melawan seorang prajurit Mid Mortal Core adalah cara Jiang Chen untuk menguji kekuatan tempurnya sendiri. Dia menyerang dengan Double Solar Finger secara terus-menerus, memilih untuk melawan Chen Suang secara langsung. Perasaan mengalahkan musuh secara langsung akan meningkatkan semangatnya dan membantu meningkatkan kepercayaan dirinya. Jari emas besar sekali lagi bentrok dengan tebasan guntur, menyebabkan udara mulai bergetar. Double Solar Finger telah benar-benar menghancurkan tiga serangan Thunder Slash. Itu adalah kekalahan total bagi Chen Suang, tidak diragukan lagi. Dengan energi Yuan pada level yang hampir sama, perbedaan antara kekuatan keterampilan tempur telah diperlihatkan. Meskipun Chen Suang memiliki senjata tempur tingkat rendah, itu tidak dapat memperpendek jarak antara peringkat mortal dan keterampilan tempur peringkat bumi. Dalam situasi seperti ini, kecuali Chen Suang memiliki senjata tempur tingkat menengah atau keterampilan tempur tingkat bumi, dia tidak akan bisa bertarung dengan Jiang Chen. Kemampuan batin Jiang Chen terlalu kuat dia tidak bisa dibandingkan dengan pria biasa. Bentrokan itu menyebabkan langit di atas lembah berubah menjadi emas. Bentrokan yang intens menyebabkan banyak lubang dengan asap hitam muncul dari mereka dan muncul di mana-mana. Berlawanan dengan Jiang Chen, Chen Suang menikam pedangnya ke tanah untuk menopang tubuhnya yang hampir roboh. Rambutnya berantakan, dan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Dadanya hampir seluruhnya merah karena semua darah yang dia batuk. Karena serangan barusan, Chen Suang tidak hanya terluka parah oleh jari surya ganda, dia juga terluka oleh pantulan dari tebasan petir. Di bawah dua serangan ini, Chen Suang terluka parah. Situasinya paling baik digambarkan sebagai anak panah di akhir penerbangannya. Tidak mustahil. Ini tidak mungkin. Chen Suang terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mempercayai semua ini, terutama ketika dia melihat Jiang Chen dengan santai dan tenang berdiri di seberangnya. Kaka, sekarang biarkan aku yang menangani sisanya. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang kuat segera mulai bergerak, dan hanya dalam sepersekian detik, dia telah tiba di depan Chen Suang. Persetan dengan ibumu, beraninya kau memukul pantatku. Big Yellow menggertakkan giginya saat dia bergerak di belakang Chen Suang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia membuka mulut besarnya dan menggigit pantat Chen Suang dengan paksa. Ah! Ceritan melengking sangat tinggi bergema di lembah. Dengan Chen Suang seperti dia sekarang, jelas bahwa dia bukan tandingan Big Yellow. Gigitan Big Yellow dipenuhi dengan kebencian, dan giginya setajam silet. Setelah suara daging terkoyak beresonansi, setengah dari pantat Chen Suang robek. Meskipun Chen Suang adalah seorang prajurit mid-mortal core, jika ketangguhan tubuh dibandingkan, dia jauh dari Jiang Chen. Big Yellow hampir tidak bisa melukai Jiang Chen dengan gigitannya, tapi dia bisa dengan mudah membunuh Chen Suang dengan gigitannya. Ah! Chen Suang mengangkat kepalanya ke arah langit dan mulai berteriak dengan keras. Itu sangat menakutkan. Ruan Ling, berdiri di samping, ketakutan. Wajah cantiknya tidak lagi menunjukkan arogansi yang selalu dia ungkapkan. Big Yellow itu kejam dan kejam. Dia menggigit bagian pantat Chen Suang dan merobeknya. Darah dan daging berserakan, sungguh tragis untuk dilihat. Setelah itu, Big Yellow mendorong Chen Suang ke tanah dengan tubuhnya yang kuat dan menunjukkan giginya yang tajam saat dia mulai menyerang dengan cara yang paling kejam dan berdarah. Kejam, adegan berdarah dan kotor seperti itu bahkan menyebabkan Jiang Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Anjing ini adalah karakter yang kejam dan kejam. Siapapun yang menyinggung anjing ini akan menghadapi konsekuensi yang serius. Untuk membalas dendam atas pantatnya, Big Yellow rela mengorbankan darahnya sendiri, dan sekarang dia siap untuk melepaskan semua amarahnya yang terpendam ke Chen Suang. Ceritan mengerikan terdengar di dalam lembah. Tubuh Chen Suang dimutilasi dengan mengerikan, tetapi dia masih hidup. Big Yellow akan menyiksanya sampai dia meninggal. Siapa yang menyuruhmu memukul pantat ayah? Big Yellow tidak lupa sesekali mengutuk Chen Suang sambil menyiksanya. Kuning besar, sudah cukup. Jiang Chen berkata dengan cemberut di wajahnya. Chen Suang harus mati, tetapi tidak perlu sejauh ini. Ketak. Tepat setelah Jiang Chen berbicara, Big Yellow menggigit leher Chen Suang, menyebabkan jeritan langsung berhenti. Chen Suang sekarang sudah mati. C. Ini hari keberuntunganmu. Big Yellow meludahi tubuh Chen Suang saat dia berbicara. Jiang Chen berdiri di samping, hampir pingsan. Sial, kamu baru saja membunuh seorang pria, dan kamu bilang itu hari keberuntungannya. Setelah membunuh Chen Suang, Jiang Chen meraih pedang panjang yang dijatuhkan Chen Suang. Setelah itu, dia dan Big Yellow mengalihkan pandangan mereka ke arah Ruan Ling yang berdiri di sana dengan ekspresi ketakutan. Jiang Chen memiliki ekspresi dingin, dan Big Yellow memiliki senyum berbahaya. Seorang pria dan seekor anjing berjalan tepat di depan Ruan Ling. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong, saya mohon, jangan bunuh saya. Ruan Ling hampir kehilangan jiwanya dia tidak pernah begitu takut sebelumnya. Dua orang di depannya terlalu menakutkan. Itu adalah pemandangan paling kejam yang pernah dia lihat. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak pernah ingin mati seperti yang dialami Chen Suang atau Sao Hua. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku bisa menjadi wanitamu. Aku bahkan bisa menjadi hewan peliharaan manusiamu. Ruan Ling terus memohon dengan ekspresi pucat. Mata Big Yellow langsung berbinar ketika dia mendengarnya berkata hewan peliharaan, tetapi pada saat yang sama, dia melihat sinar terang lewat. Jiang Chen mengayunkan pedangnya dan memotong leher Ruan Ling. Matanya terbuka lebar saat tubuhnya dengan lembut jatuh ke tanah. Dasar, apa masalahmu? Dia setuju untuk menjadi hewan peliharaan manusia saya. Kenapa kamu masih membunuhnya? Big Yellow segera marah. Dia akhirnya berhasil mendapatkan dirinya sendiri sebagai hewan peliharaan, tetapi itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum dia dibunuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen menatap Big Yellow yang frustrasi, tetapi dia tidak repot-repot menanggapi. Dia perlahan menyingkirkan pedang panjang itu. Itu adalah senjata tempur peringkat rendah, dan meskipun itu tidak banyak bagi Jiang Chen, itu masih bisa digunakan. Hei, kenapa kamu begitu kejam? Apakah anda tidak punya simpati? Kamu bahkan membunuh perempuan. Kamu perlu mencarikan hewan peliharaan manusia yang lain untukku. Big Yellow tidak berhenti di situ. Dia tidak merasa malu ketika berbicara tentang simpati. Cukup? Apakah kamu sudah lupa bahwa wanita ini telah mengejarmu selama ini? Jika anda yang jatuh ke tangannya, maka saya bisa berjanji bahwa kulit anjing anda akan terkelupas. Dia berasal dari sekte pedang surgawi. Kita perlu mencabut gulma dan menghilangkan akarnya. Jiang Chen menatap Big Yellow dengan tampilan tidak sabar. Ruan Ling bukanlah wanita yang lemah. Dia adalah prajurit inti fana. Ketika dia mengertakkan gigi dan berkata dia ingin membunuh Jiang Chen sebelum memasuki pegunungan, Jiang Chen telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Selain itu, dia berasal dari sekte pedang surgawi. Jiang Chen tidak ingin sekte pedang surgawi datang untuk membalas dendam. Big Yellow menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jiang Chen membakar tubuh Chen Suang dan Ruan Ling dan membakarnya menjadi abu. Setelah itu, dia membawa Big Yellow bersamanya dan meninggalkan gunung. Di luar gunung asal, seorang wanita muda berpakaian ungu bergegas menuju gunung. Dia tampak seperti wanita berusia 14-15 tahun. Wajahnya sangat cantik dengan tampilan kekanak-kanakan kecil. Matanya yang cerah sangat murni seperti mata air pegunungan. Dia bergegas dengan kecepatan tinggi, dan udara di sekitarnya memancarkan hawa dingin yang dingin. Kakak Jiang Chen, tolong baik-baik saja. Sementara wanita muda itu bergegas, dia juga berdoa. Wanita muda berpakaian ungu ini tidak lain adalah Yan Chen Yu yang telah sepenuhnya membangunkan sembilan yin meridiannya. Dia baru saja keluar dari kultifasi pintunya, dan hal pertama yang dia tanyakan adalah keberadaan Jiang Chen. Dalam pikirannya, Jiang Chen adalah pria pertama dan satu-satunya dalam hidupnya, dan setelah mengetahui apa yang terjadi, dia meninggalkan keluarga Yan dan mulai bergegas menuju gunung asal segera tanpa penundaan. Ketika Yan Chen Yu tiba di perbatasan gunung asal dan bersiap untuk masuk, dia melihat seorang pria dan seekor anjing keluar. Kakak Jiang Chen, ketika dia melihat pemuda berbaju putih itu, ekspresi khawatir di wajah Yan Chen Yu segera berubah menjadi gembira. Dia tidak bisa membantu tetapi memanggil Jiang Chen. Xiao Yu. Jiang Chen terkejut saat melihat Yan Chen Yu. Gadis muda ini sangat cantik. Jika dia bisa menjadi hewan peliharaan manusiaku, hehehe. Sebelum Big Yellow selesai berbicara, dia ditampar di kepalanya. Big Yellow menatap Jiang Chen sebelum dia mundur. Jiang Chen tidak pernah membantah, dan meskipun Big Yellow tercelah, dia bukan idiot. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa gadis cantik di depannya ini memiliki posisi yang sangat penting di hati Jiang Chen. Kakak Jiang Chen, kamu baik-baik saja. Ini luar biasa, Yan Chen Yu melompat ke pelukan Jiang Chen tanpa berpikir, mungkin karena dia sangat bahagia. Jiang Chen bisa merasakan tubuh lembut dan lembut di pelukannya, dan bisa mencium aroma samar seorang gadis muda. Kebahagiaan segera muncul di wajahnya saat dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu tanpa memikirkan apa yang terjadi. Itu pasti karena Yan Chen Yu mengkhawatirkannya setelah mengetahui apa yang terjadi, sehingga bergegas ke sini untuk membantunya. Gadis kecil ini memiliki emosi yang dalam untuknya, dan ini menyentuh Jiang Chen. Jangan khawatir Xiao Yu, bukankah kakak baik-baik saja sekarang? Jiang Chen menepuk lembut bahu Yan Chen Yu dengan lembut. Akhirnya, Yan Chen Yu menyadari bahwa dia sedang memeluk Jiang Chen. Dia segera meninggalkan lengan Jiang Chen seperti kelinci yang ketakutan, tersipu karena malu. Hehehe. Jiang Chen tersenyum. Yang indah tersangkut di kotoran sapi. Big Yellow bergumam di samping. Enyah. Jiang Chen menanggapi dengan tendangan terbang. Jiang Chen mengamati tubuh Yan Chen Yu dengan rasa ilahi dan menemukan bahwa dia dipenuhi dengan vitalitas. Keadaan yang tadinya melemah sekarang telah lenyap. Kebangkitan sembilan Yin Meridian benar-benar memberinya tubuh yang sama sekali baru. Ketika Jiang Chen merasakan level Yan Chen Yu, dia memutar matanya. Yan Chen Yu telah menerobos kerana inti mortal awal. Ini gila perbandingan di antara mereka menjijikan. Dia berkultifasi sangat keras dengan keterampilan transformasi naga, namun dia hanya berada di alam kihai akhir. Selain itu, itu dengan bantuan darah Big Yellow, tetapi Yan Chen Yu, setelah sembilan Yin Meridian-nya terbangun, secara alami mencapai rana inti mortal awal. Untuk jaga-jaga, Xiao Yu, kamu telah menerobos kerana inti mortal. Jiang Chen merasa seperti dia telah dipukul, tetapi senyum di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Semakin kuat Yan Chen Yu, semakin bahagia dia. Bagaimanapun, sembilan Yin Meridian adalah kondisi tubuh suci kuno, dan karena itu suci, itu berarti orang biasa tidak dapat membandingkan. Tubuh suci di antara manusia sama dengan binatang suci di antara binatang iblis. Mereka lah yang disukai oleh langit. Kecepatan kultivasi mereka lebih unggul dari orang lain. Selain itu, tidak hanya terbatas pada kecepatan kultivasi karena mereka juga memiliki kemampuan bawaan. Masing-masing dari mereka benar-benar kuat. Makhluk semacam ini tidak bisa dinilai dengan standar normal. Kakak Jiang Chen, itu semua karenamu aku saat ini seperti ini. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku belum benar-benar mengungkapkan penghargaanku. Yan Chen Yu berkata dengan jujur. Jadi, bagaimana Xiao Yu bisa berterima kasih pada kakak? Jiang Chen berkata dengan senyum jahat. Nikahi saja dia, selesaikan dengan cepat. Berhentilah bersikap cengeng di depanku. Big Yellow tidak tahan lagi. Anjing nakal. Yan Chen Yu menatap Big Yellow. Ketika dia mendengar dia berbicara tentang pernikahan, wajahnya menjadi lebih memerah. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin pemalu. Big Yellow menunjukkan giginya dan mencoba menggoda gadis lugu ini lagi. Tapi apa yang dikatakan Yan Chen Yu segera menghentikannya? Anjing kecil. Jangan bicara omong kosong lagi. Celepuk. Mendengar dirinya dipanggil anjing kecil langsung mengalahkan Big Yellow. Dia langsung jatuh ke tanah. Jiang Chen, yang berdiri di samping, segera mulai tertawa terbahak-bahak. Xiaoyu yang tidak bersalah telah mengalahkan Big Yellow. Anjing jahat ini akhirnya menemukan musuh alaminya. Big Yellow berdiri dari tanah perlahan. Dia sangat marah sampai air mata keluar dari matanya. Gadis kecil ini berani memanggilku anjing kecil. Sialan, bagian mana dari diriku yang kecil? Bisakah kamu menemukan anjing lain yang lebih kuat dariku? Uff, ayah di sini bahkan bukan seekor anjing. Petik satu. Baiklah, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Kakak Jiang Chen, di mana orang-orang dari sekte Pedang Surgawi? Sepanjang jalan, Yang Chen Yu bertanya. Aku sudah membunuh mereka semua. Jiang Chen berkata dengan santai. Wajah Yang Chen Yu segera menunjukkan ekspresi tidak nyaman begitu dia mendengar dia berbicara tentang membunuh orang. Melihat ini, Jiang Chen menghela nafas dalam benaknya. Gadis kecil ini terlalu naif dan polos. Sembilan yin meridian telah membuatnya tinggal di dalam keluarga Yan selama bertahun-tahun tanpa keluar sekalipun. Bagi gadis lugu seperti dia yang belum pernah merasakan dunia, membunuh seseorang adalah sesuatu yang sangat tidak biasa dan jauh dari jangkauannya. Xiaoyu, kamu akan terbiasa dengannya di masa depan. Jiang Chen memegang bahu Yang Chen Yu dengan lembut. Yang Chen Yu memiliki sembilan yin meridian. Kota kecil merah tidak akan memeluknya selamanya, dan cepat atau lambat dia harus melangkah ke dunia kultifasi yang nyata. Agar sembilan yin meridiannya tumbuh, membunuh adalah langkah yang tidak bisa dilewati. Saya tidak ingin membunuh orang. Yang Chen Yu berkata dengan ekspresi serius. Baginya, membunuh adalah sesuatu yang sangat kejam. Jiang Chen tidak menanggapi kata-katanya, dia hanya tersenyum. Gadis muda ini baru saja keluar dan mengalami dunia untuk pertama kalinya. Dia membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Big Yellow secara mengejutkan tidak mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Disebut anjing kecil telah benar-benar mengalahkannya. Di dalam aula pertemuan keluarga Yan, Yan Zhan Yun sedang berjalan mondar-mandir di aula. Para tetua lainnya tampak khawatir juga. Sembilan yin meridian Yang Chen Yu baru saja terbangun, dan tidak hanya penyakit yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun telah dipecahkan, dia juga telah menerobos kerana inti mortal. Ini adalah sesuatu yang harus dirayakan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa tertawa saat ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar saudara Jiang Chen sekarang. Yan Zhan Yun berkata dengan cemas. Yui adalah prajurit inti mortal sekarang, dan dengan sembilan meridian yin yang kuat, dia seharusnya bisa memberikan bantuan kepada saudara Jiang Chen. Kata Yan Hongtai, ketua, Brother Jiang Chen adalah penyelamat keluarga Yan kami. Kita tidak bisa hanya duduk dan melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Yan yang berkata dengan keras. Hidupnya telah diselamatkan oleh Jiang Chen, dan saat ini Jiang Chen dalam bahaya. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu dengan sabar. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan kemampuan Brother Jiang Chen, jika mereka ingin membunuhnya, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kata Yan Zhan Yun, dia juga berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Faktanya, dia lebih khawatir daripada orang lain tentang Jiang Chen, tetapi keluarga Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Alasan pertama mengapa mereka tidak bisa berbuat apa-apa adalah karena masa depan keluarga Yan. Mereka tidak mampu menyinggung sekte pedang surgawi. Kedua, Li San Yue sangat membenci Jiang Chen. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada putra-putranya, dan dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia pasti akan mengamati gerakan keluarga Yan dengan cermat. Jika Yan Zhan Yun mencoba membantu, Li San Yue pasti akan menghentikannya, seperti bagaimana Yan Zhan Yun telah menghentikan Li San Yue di luar pegunungan sebelumnya. Tepat ketika semua orang sedang duduk di aula dengan ekspresi khawatir, Yan Meng masuk ke aula dengan wajah yang sangat gembira. Ketua, Tetua Senior, Nona Muda dan Saudara Jiang Chen kembali. Apa? Mereka kembali. Ekspresi khawatir segera berubah menjadi ekspresi bahagia. Mereka melihat ke arah pintu masuk dan melihat orang-orang masuk. Ketiganya adalah Jiang Chen dan Yan Chen Yu, dan di belakang mereka ada seekor anjing kuning besar. Ketika mereka melihat Jiang Chen, suasana tertekan segera berubah menjadi salah satu perayaan. Haha, Saudara Jiang Chen, sungguh senang melihat Anda baik-baik saja. Yan Zhan Yun mulai tertawa gembira. Saudara Jiang, di mana trio dari Sekte Pedang Surgawi? Yan Yang bertanya dengan ekspresi penasaran. Mereka dibakar menjadi abu, kata Big Yellow sambil mencoba membuktikan keberadaannya. Semua orang kenal dengan anjing ini. Ini adalah anjing yang sangat kasar. Bayangannya telah mengakar jauh di benak semua orang. Anjing ini telah membuat para murid dari Sekte Pedang Surgawi mengejarnya selama beberapa ribu mil. Ia bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Tetapi karena anjing ini mengikuti Jiang Chen, mereka juga tidak akan menolaknya. Betulkah, Saudara Jiang, kamu membunuh mereka semua? Yan Yang membuka mulutnya dengan wajah kaget. Itu benar, saya menerobos ke alam akhir Ki Hai pada saat kritis dan mengalahkan Chen Suang. Jiang Chen berkata dengan santai. Dia telah mengejutkan semua orang di aula ini. Pada saat ini, semua orang di aula memandang pria muda di depan mereka. Selain wajah kaget, ada juga ekspresi tidak percaya di beberapa mata. Sejak kapan menembus level begitu sederhana? Ini hanyalah pukulan telak bagi semua orang di sini. Selain itu, bahkan jika dia adalah seorang prajurit Latte Ki Hai, dia tidak mungkin bisa membunuh seorang prajurit Mid Mortal Core dengan muda itu adalah prajurit Mid Mortal Core. Kapan prajurit inti mortal menjadi begitu lemah? Jika bukan karena mereka mengenal Jiang Chen dengan cukup baik, mereka semua akan mulai menertawakan Jiang Chen karena berbohong sebelum sangat membencinya setelah itu. Semua orang menggelengkan kepala tanpa bisa berkata-kata. Yan Yang bahkan merasakan emosi yang tidak berdaya. Dibandingkan dengan Jiang Chen, siapa yang berani menyebut diri mereka jenius? Seorang jenius bukanlah kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan Jiang Chen. Sebaliknya, dia adalah iblis. Saudara Jiang Chen, Xiaoyu dan kepulanganmu pasti sudah diketahui oleh pria keluarga Li. Tiga dari putra Li San Yue telah meninggal, jadi dia tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Jika dia menjadi gila, dia akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Kata Yan Zan Yun sambil mengerutkan alisnya. Target Li San Yue adalah aku sendiri. Jika kepala Yan merasa bahwa saya telah membawa masalah pada keluarga Yan, maka saya akan pergi sekarang. Jiang Chen berkata, Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Saudara Jiang Chen. Anda adalah penyelamat terbesar keluarga Yan. Bahkan jika saya harus membayar dengan hidup saya sendiri, saya, Yan Zan Yun tidak akan ragu untuk membantu Anda. Selain itu, di kota ini, keluarga Yan dan keluarga Li adalah musuh. Pasti akan ada pertempuran di antara kita cepat atau lambat. Yan Zan Yun bergegas dan berkata dengan serius. Betul sekali. Paling buruk, ini hanya akan menjadi pertempuran sengit, dan kami tidak takut dengan keluarga Li seperti sekarang. Kata Yan Hongtai, semua orang yang hadir sangat bersemangat. Mungkin mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan sekte pedang surgawi, tetapi bertarung dengan keluarga Li. Mereka tidak pernah sekalipun mundur darinya. Jika Li San Yue memilih untuk melawan kita saat ini, dia pasti akan kalah. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Yan. Jiang Chen berkata, Apa maksudmu saudara Jiang Chen? Yan Zan Yun bertanya, Pikirkan tentang itu. Tiga tuan muda dari keluarga Li sudah mati, dan hampir semua jenius dari generasi muda sudah tiada. Ini jelas membuat semangat keluarga Li rendah. Namun, akar keluarga Li di kota ini sangat dalam kematian beberapa prajurit Ki Hai tidak akan berdampak besar pada kekuatan total mereka. Apa yang Li San Yue perlu lakukan sekarang adalah menenangkan pikiran semua orang dan memperkuat semangat mereka, tetapi dia tidak bisa karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia bahkan membunuh dua jenius dari keluarga itu tergantung pada keluarga Li sendiri. Mata Jiang Chen bersinar dengan kecerdasan. Dia melanjutkan dan berkata, Apa yang dilakukan Li San Yue akhirnya mengecewakan keluarga yang bergantung itu. Dia telah kehilangan hati anak buahnya dan kehilangan semangat mereka. Sekarang, bahkan jika mereka berhasil mempertahankan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa membela diri dari keluarga Yan. Kata-kata Jiang Chen membawa pencerahan bagi semua orang di aula. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar? Pertarungan antara dua keluarga itu seperti perang. Ketika kedua belah pihak hampir sama dalam kekuatan tempur, hal-hal yang akan mempengaruhi perang adalah semangat para pria dan dukungan dari orang-orang mereka. Para jenius dari generasi muda keluarga Li semuanya mati. Semangat mereka rendah, hampir hilang, dan Li San Yue secara pribadi telah membunuh para jenius muda dari keluarga yang bergantung itu. Ini saat yang tepat bagi keluarga Yan untuk menyerang. Apa yang dikatakan Bruder Jiang Chen benar? Jika keluarga Li menginginkan perang, maka kami tidak takut. Kata Yan Hong Tai. Baik, semuanya mari kita mulai bersiap. Kumpulkan semua kekuatan tempur keluarga kita. Besiaplah untuk perang dengan keluarga Li. Yan Zhan Yun berkata sambil melepaskan semangatnya yang tinggi. Kepala Yan, saya punya satu masalah di mana saya membutuhkan bantuan Anda. Jiang Chen berkata, Tolong beritahu saya, Saudara Jiang Chen. Yan Zhan Yun menjawab dengan sopan. Saya berharap tetua senior itu bisa tinggal di kota Fragrance Sky bersama keluarga Jiang selama beberapa hari. Jika dia bisa maka pikiranku akan damai. Jiang Chen berkata sambil menatap Yan Hong Tai. Saudara Jiang Chen, saya tahu Anda takut bahwa Li San Yue akan mengirim seseorang untuk menyerang keluarga Jiang, tapi saya pikir ada prajurit inti surgawi yang tinggal di keluarga Jiang Anda. Yan Hong Tai bertanya dengan ekspresi bingung. Semua orang bisa mengerti bahwa Jiang Chen mengkhawatirkan keselamatan keluarga Jiangnya, tetapi karena ada prajurit inti surgawi di sana, mengapa mereka perlu memiliki prajurit inti mortal lain? Prajurit inti surgawi itu memiliki temperamen yang buruk. Jika tetua senior bisa pergi ke sana secara pribadi, saya akan merasa nyaman. Jiang Chen berkata, Hanya dia yang tahu bahwa tidak ada prajurit inti surgawi yang tinggal di rumah keluarga Jiang. Jika Li San Yue benar-benar didorong hingga batas kemampuannya dan mengirim beberapa prajurit inti mortal untuk menyerang keluarga Jiang, maka dengan kekuatan keluarga Jiang, mereka tidak akan bisa membela diri. Karena inilah Jiang Chen perlu mengatur beberapa persiapannya sendiri. Yan Hong Tai adalah seorang prajurit inti mortal akhir. Selama Li San Yue tidak pergi ke sana sendiri, Yan Hong Tai akan dapat melindungi keamanan keluarga Jiang sendirian. Saat ini, Li San Yue memusatkan perhatiannya pada Jiang Chen, dan mengetahui bahwa Jiang Chen berada di Menara Hujan Berkabut, dia tidak akan meninggalkan Kota Merah. Gangguan mendadak, Penatua Senior, Anda akan pergi ke Kota Langit Wangi dan memastikan bahwa keluarga Jiang aman. Yan Zhan Yun memandang Yan Hong Tai. Adapun Kota Merah, tidak perlu khawatir. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama kuat. Mereka setara dengan prajurit inti mortal, dan jika Yan Chen Yue bisa melepaskan kekuatan 9 Yin Meridian, dia akan bisa mengisi celah yang ditinggalkan oleh Yan Hong Tai. Baiklah, aku akan pergi sekarang dan mulai menuju ke Kota Fragrant Sky. Yakinlah Saudara Jiang Chen, selama Yan Hong Tai ada di sana, tidak ada yang diizinkan menyentuh satupun rumput atau sepotong kayu di rumah keluarga Jiang. Yan Hong Tai berjanji, terima kasih tetua, Jiang Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Yan Hong Tai. Dengan janji Yan Hong Tai, Jiang Chen akhirnya bisa merasa tenang. Selanjutnya, dia akan melunasi hutangnya dengan keluarga Li, dan setelah menyelesaikannya, Jiang Chen tidak akan khawatir lagi. Saat itulah dia akan memasuki Pegunungan Asal dan memulai perjalanannya. Yan Hong Tai meninggalkan Kota Merah dan mulai melakukan perjalanan menuju Kota Fragrant Sky. Adapun keluarga Yan, mereka sudah mulai bersiap. Mereka sedang bersiap ketika keluarga Li memulai serangan mereka, jadi mereka tidak akan siap. Keluarga Li Beberapa hari terakhir, keluarga Li diliputi kesedihan dan kesedihan. Pemakaman Li Chang Hao bahkan belum selesai, dan sekarang mereka perlu mengadakan pemakaman lagi untuk Li Chang Ming. Suasana di antara anggota keluarga Li sangat menyedihkan. Suasana menyedihkan datang dari kemarahan Li San Yue. Bahkan penjaga dan pelayan pangkat terendah pun ketakutan. Alhasil, mereka tidak berani bernapas terlalu keras. Di dalam halaman keluarga Li, aula berkabung besar telah dibangun dengan pakaian hitam. Di tengah aula, ada dua peti mati hitam. Ada tiga kata yang dicat putih di atas setiap peti mati, ingat orang mati. Li San Yue dan beberapa prajurit inti mortal lainnya berdiri di depan altar. Pada saat ini, seorang mata-mata dari keluarga Li bergegas masuk dengan ekspresi panik dan wajah basah kuyuk. Apa yang salah? Seorang prajurit inti mortal bertanya dengan cemberut di wajahnya. Kepala? Jiang Chen masih hidup. Pria itu berkata dengan hati-hati. Bang, memang? Setelah mendengar ini, kemarahan Li San Yue langsung meledak. Dia menoleh ke samping, bekas luka di wajahnya tampak mengerikan. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang Chen Suang lakukan? Kenapa dia belum membunuhnya? Li San Yue sangat marah. Jiang Chen masih hidup. Pelayanmu melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia memasuki menara hujan berkabut bersama dengan anjing kuning besar itu. Oh, dan ada seorang gadis muda berpakaian ungu mengikuti mereka juga. Sepertinya dia berusia 14-15 tahun. Dan saya tidak pernah melihat murid dari sekte pedang surgawi keluar dari gunung. Pria itu berbicara dengan hati-hati. Dia takut jika dia memprovokasi Li San Yue yang sedang marah, Li San Yue mungkin akan melepaskan amarahnya dan menamparnya sampai mati. Tidak ada yang ingin mati seperti itu, dan dia tahu bahwa Li San Yue baru saja membunuh dua anak buahnya sendiri sebelum ini. Mata-mata itu tidak mengenali Yang Chen Yu. Menderita sembilan yin meridian sejak dia masih kecil, Yang Chen Yu tidak pernah melangkah keluar dari keluarga Yan. Ketika dia tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik, jelas terlihat bahwa pria ini tidak dapat mengenalinya. Bocah yang beruntung, dia sulit dibunuh. Li San Yue mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara retakan bisa terdengar. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Chen Suang, dia pasti bisa membunuh Jiang Chen. Jika ini masalahnya, bahkan jika dia tidak dapat secara pribadi membunuh Jiang Chen dan membalas dendam, dia masih bisa fokus pada keluarga Jiang di kota Fragrant Sky, mencari peluang untuk menghabisi mereka. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan seberuntung ini dan dapat meninggalkan origin mountain hidup-hidup. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Adapun gadis muda berpakaian ungu ini, Li San Yue tidak memperhatikannya. Dia hanya prihatin tentang kematian Jiang Chen. Chief, Bocah ini benar-benar misterius. Bahkan orang-orang dari sekte pedang surgawi tidak bisa membunuhnya, apakah menurutmu Chen Suang dan Ruan Ling dibunuh oleh Jiang Chen? Seorang pria berkata sambil mengerutkan alisnya. Saya pikir dia memang membunuh mereka. Ketua, anak laki-laki ini tumbuh sangat cepat. Kita perlu menemukan cara untuk menyingkirkannya dengan cepat. Jika kita mengizinkannya untuk terus tumbuh, saya rasa tidak akan memakan banyak waktu sebelum balas dendam menjadi tidak mungkin. Keluarga Li kita mungkin akan dihancurkan oleh Bocah itu. Seorang tetua dari keluarga Li berkata. Pertumbuhan Jiang Chen akhirnya membuat mereka ketakutan. Keberadaannya sendiri merupakan ancaman terbesar bagi keluarga Li mereka perlu menyingkirkannya secepat mungkin. Apakah Anda yakin bahwa Jiang Chen kembali ke keluarga Yan, dan tidak kembali ke kota Fragrance Sky? Li San Yue melihat mata-mata itu. Hambamu telah menyaksikannya dengan jelas. Informasiku tidak salah. Mata-mata itu menjawab. Sepertinya sudah waktunya perang dengan keluarga Yan. Kumpulkan semua pasukan kita, besiaplah untuk berperang dengan keluarga Yan, dan bunuh Jiang Chen itu dengan cara apapun. Li San Yue berkata sambil menggertakkan giginya. Ketiga putranya telah meninggal. Dia tidak tahan lagi, jadi dia harus bertindak sekarang. Jika mereka membiarkan Jiang Chen kembali ke kota Fragrance Sky, dia akan terlalu takut pada prajurit inti surgawi dan tidak akan memiliki keberanian untuk menyerangnya. Tetapi untuk keluarga Yan, masih ada kesempatan bagi Li San Yue untuk membunuh Jiang Chen selama dia bersama mereka. Ketua, kita baru saja kehilangan sejumlah besar orang, dan semangat kita rendah, jika kita memulai perang dengan keluarga Yan, kurasa itu tidak pantas. Kata seorang pria yang khawatir. Jangan bicarakan itu lagi, pasti ada jalan. Saya akan menggunakan darah Jiang Chen dan orang-orang dari keluarga Yan untuk berdoa bagi ketiga putra saya dan para pemuda jenius yang sekarang sudah mati. Li San Yue melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Dia harus membunuh Jiang Chen apapun yang terjadi. Pada malam yang sama, keluarga Li dan keluarga Yan bersiap untuk perang pada saat bersamaan. Orang-orang di kota itu merasa bahwa angin baru saja bertiup sebelum badai besar datang. Dari perubahan nyata dalam bisnis keluarga, kedua keluarga kali ini tampak serius. Saya melihat banyak bisnis keluarga Li tutup, dan Mr. Rain Tower juga tutup. Sepertinya kedua keluarga benar-benar akan berperang, kota merah akan berubah menjadi tempat kekacauan. Ini semua karena Jiang Chen itu. Pria ini telah membunuh semua putra Li San Yue bahkan Li Chang Ming yang baru saja menerobos kerana inti mortal awal dibunuh olehnya. Tidak heran mengapa Li San Yue menjadi sangat marah. Kalian semua seharusnya sudah mendengar ini sekarang. Selama penilaian di Origin Mountain hari ini, semua jenius dari generasi muda keluarga Li dibunuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen ini adalah pria yang sangat berani. Dia bahkan berani membunuh murid dari Sekte Pedang Surgawi. Dia terlalu galak dia bahkan berani membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi. Ini adalah pria paling ganas yang pernah saya lihat. Penyulutan kekacauan di kota ini semua karena dia. Orang ini adalah inkarnasi iblis. Saya mendengar bahwa kekacauan di kota Fragrance Cay juga karena dia. Keluarga murong di kota Fragrance Cay dihancurkan sepenuhnya olehnya. Dia galak dan kejam. Kota ini akan menjadi tempat kekacauan, dan semua orang merasa tidak berdaya tentang ini. Anda tidak bisa pergi kemanapun di kota ini tanpa mendengar seseorang berbicara tentang Jiang Chen. Dari kota Fragrance Cay ke kota Merah, Jiang Chen telah menjadi iblis yang bereinkarnasi. Kemanapun dia pergi, masalah terus muncul. Dalam tiga hari berikutnya, kedua keluarga sedang mempersiapkan diri secara intens. Li San Yue bahkan tidak menguburkan kedua putranya. Dia ingin membalas dendam untuk mereka sebelum membiarkan mereka tidur dengan damai. Malam harinya, keluarga Li telah mengumpulkan semua pasukan tempur mereka, dan mereka hanya menunggu perintah. Li San Yue mengenakan jubah hitam dan duduk di kursi utama di aula. Ketua, semuanya sudah siap, kata seorang prajurit inti mortal. Baik, malam ini akan menjadi pertarungan terakhir antara keluarga Li kita dan keluarga Yan. Li San Yue berkata dengan dingin. Ketua, orang-orang kita sedang tidak bersemangat, dan mata-mata kita melaporkan bahwa keluarga Yan juga sedang bersiap. Dalam keadaan seperti itu, saya khawatir kami bukan tandingan mereka. Seseorang berkata dengan cemas. Cukup mengatakan itu, tidak ada jalan kembali. Bahkan jika kedua belah pihak menderita, dan bahkan jika keluarga Li kita akan menemui ajalnya hari ini, saya masih akan membunuh Jiang Chen malam ini. Jika tidak, maka dia akan terus berkembang, dan keluarga Li kita hanya akan memiliki pilihan untuk menunggunya menemukan dan membunuh kita. Li San Yue adalah pria yang kejam. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan posisinya di kota merah. Tepat pada saat ini, seribu mil jauhnya dari kota merah, seekor elang hitam besar terbang keluar dari Origin Mountain. Kecepatannya sangat cepat, tingginya 10 meter, dan memiliki sepasang sayap hitam yang sekeras logam. Haha, saya telah dipenjara selama 20 tahun. Akhirnya saya bebas. Elang hitam itu tertawa terbahak-bahak. Itu menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi seorang lelaki tua yang tampak seperti berusia lima puluhan. Pria itu kurus dan mengenakan jubah hitam, dan dia memiliki sepasang mata elang yang dingin dan tajam. Ada kota di depan mari kita lihat. Orang tua itu menggoyangkan tubuhnya dan kembali menjadi elang hitam sebelum dia mulai terbang menuju kota merah dengan kecepatan ekstrim. Sebagai raja iblis Inti Surgawi, kecepatannya sangat cepat. Selanjutnya, dia adalah binatang iblis udara. Dalam sedetik, dia tiba di pusat kota merah. Swops! Kedatangan elang hitam menyebabkan beberapa tornado muncul di atas kota. Inti Surgawi menekan semua orang. Lihat, elang besar, dengan kekuatan yang begitu kuat. Astaga, itu adalah raja iblis Inti Surgawi. Kenapa dia datang kemari? Banyak orang melihat elang hitam dan terkejut. Di kota merah, makhluk di alam Inti Surgawi belum pernah muncul sebelumnya. Keluarga Yan, Jiang Chen melihat ke langit dengan cemberut di wajahnya. Dengan penglihatannya, dia bisa dengan mudah mengetahui level elang hitam ini. Elang hitam adalah puncak dari alam Inti Surgawi awal, hanya selangkah dari alam Inti Surgawi tengah. Big Yellow memandang elang hitam itu, dan tiba-tiba senyum muncul di wajahnya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Raja Iblis Inti Surgawi, Yan Zanyun juga kaget. Perang antara keluarga Li dan keluarga Yan hampir dimulai, tetapi Raja Iblis Inti Surgawi tiba-tiba muncul. Hanya penampilannya saja yang telah mengganggu kota, dan mungkin akan menyebabkan lebih banyak gangguan. Elang hitam yang terbang di atas langit tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya. Penglihatannya yang tajam melihat ke arah di mana keluarga Li berada. Ada beberapa harta karun. Meski tersembunyi sangat dalam, saya masih bisa menemukannya. Bau yang familiar itu adalah jiwa iblis dari Bloodwinger Hawk. Hahaha, Bloodwinged Hawk. Elang hitam tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Sayapnya berguling ke belakang, dan dia berubah menjadi orang tua. Dia mendarat tepat di depan rumah keluarga Li. Bloodwinged Hawk adalah spesies elang langka. Itu memiliki garis keturunan paling mulia di antara elang. Elang hitam besar itu sendiri adalah elang, jadi dia lebih peka terhadap hal-hal sejenisnya. Inilah sebabnya mengapa meskipun jiwa iblis Hawk bersayap darah tersembunyi dalam-dalam, elang hitam besar itu masih bisa dengan mudah merasakannya. Elang hitam besar tidak pernah menyangka bahwa akan ada jiwa iblis Hawk bersayap darah di kota kecil ini. Jika dia bisa mendapatkan jiwa iblis ini, dia akan bisa menyerap garis keturunan Bloodwinged Hawk dan mewarisi kemampuan bawaannya, membentuk ulang dirinya secara menyeluruh. Di dalam halaman keluarga Li, semua orang memperhatikan elang hitam besar itu. Elang hitam besar, yang sekarang memiliki penampilan seperti orang tua, tiba-tiba mendarat di depan Lisan Yue. Pandangan seperti pedangnya menatap semua orang sebelum akhirnya mendarat di Lisan Yue. Serahkan jiwa iblis Hawk bersayap darah sekarang. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan membunuh kalian semua. Hal pertama yang dilakukan elang hitam besar adalah mengancam mereka.